Pendekar pedang dari Butong Jelit 9 Dalam lembah menerima putri angkat cuci tangan di baskom mas Cahaya api yang memancar dari tumpukan api unggun itu sudah mulai mengecil Tampaknya sebentar lagi akan padam Tong Hong Liang tidak menambah dengan kayu bakar baru Dia membiarkan cahaya yang lirih menyinari kegelapan malam yang semakin pekat Tong Hong Liang berdiri menghadap api unggun Bayangan punggungnya secara lamat-lamat dapat terlihat dari kejauhan Lan Sui Leng menyaksikan dia berdiri di situ cukup lama Lama sekali tanpa bergerak Seakan sebuah patung arca terbuat dari batu Kerlipan cahaya api di tengah hutan gelap menimbulkan perasaan misterius di hati Lan Sui Leng Namun terhadap tokoh yang satu ini Dia merasakan jauh lebih misterius ketimbang kegelapan yang menjekam Di samping perasaan misterius, dia pun merasakan pula sebuah perasaan lain Semacam perasaan aman tenteram, semacam perasaan hangat Kehangatan dan ketenteraman yang membaur jadi satu Api yang menyala di mulut gel gua membara dengan kuatnya dan mendatangkan kehangatan di dalam gua Tapi gadis itu bukan tubuhnya saja yang merasa hangat Perasaan hati pun ikut terasa hangat Perasaan yang selama hidup baru kali pertama muncul saat ini Perasaan yang muncul dalam hatinya merupakan perasaan yang nyata Siang tadi, sewaktu berpisah dengan siau susioknya Saat itu sinar matahari menyinari seluruh jagat Namun perasaan hatinya saat itu justru terasa begitu dingin dan menggidikan hati Entah mengapa, secara tidak sadar ternyata dia telah membandingkan Tong Hong Liang dengan siau susioknya Betul, Bowet Yew memang perintahkan dia untuk membunuh Tong Hong Liang Tapi apa yang terpikir olehnya sekarang bukanlah bagaimana Kero melaksanakan pembunuhan itu Atau dengan kata lain, bukan dikarenakan urusan ini dia membandingkan kedua orang tersebut Dia hanya membuat satu perumpamaan yang sederhana atas kedua orang ini Usia Bowet Yew serta Tong Hong Liang tidak terpaut jauh Berbicara soal ketampanan, jelas Bowet Yew jauh lebih tampan Bowet Yew adalah angkatan tuanya Namun selama berjalan bersamanya, dia tidak pernah memandang Bowet Yew sebagai angkatan tuanya Keakraban Bowet Yew terhadap dirinya hanya sebatas menganggap dia sebagai adik kecilnya Dia pun senang kumpul bersama siau susioknya Namun selama berkumpul dengan siau susiok Di balik kegembiraan dia pun merasakan sedikit rasa takut dan ngeri Bagainya Bowet Yew mendatangkan semacam daya tarik Tapi memberikan pula suatu kekuatan tekanan yang membuatnya gelagapan dan merasa tidak tenang Bila dibandingkan maka ketika kumpul bersama Tong Hong Liang Dia justru merasakan hatinya lebih ringan dan lega Biarpun baru bergaul satu hari namun perasaan was-was, perasaan ngeri dan takut yang pada mulanya masih menyelimuti hatinya Tanpa sadar kini sudah hilang lenyap bagaikan asap yang menguap di udara Mengapa bisa timbul perasaan seperti ini? Segulung angin dingin berhembus lewat Menggoyangkan lidah api di atas api unggun Tiba-tiba dia begidik Umpatnya dalam hati Mana boleh kubandingkan dia dengan siau susiok? Siau susiok berasal dari perguruan kau melurus Dia berbuat begitu karena demi kebaikan adikku Sebaliknya dia adalah musuh besar perguruan Dia berniat mencelakai adikku Lan Sui Leng mencoba melongo keluar dari lubang gua yang sempit Tong Hong Liang masih berdiri bagai patung Apa yang sedang dia pikirkan? Tentu saja dia tidak akan tahu jalan pikiran pemuda itu Jangan lagi pikiran orang lain Terhadap jalan pikiran sendiri pun dia merasa bimbang dan tidak menentu Sepanjang hidup belum pernah pikirannya sekalut ini Sebentar dia berpikir begini Kelihatannya dia tidak mirip orang jahat Mungkinkah dia akan mencelakai adikku? Jangan-jangan tuduhan ini muncul karena pikiran siau susiok yang kelewat sensitif Tapi sebentar kemudian dia berpikir lain Lebih baik percaya ada daripada percaya tidak ada Pengetahuan siau susiok jauh lebih tinggi daripada kemampuanku Dari mana aku bisa tahu kalau kecurigaannya tanpa dasar? Dari sisi telinganya dia seolah mendengar lagi peringatan siau susioknya yang dingin Bencana besar memang belum terjadi Tapi dia terbukti sudah mencuri belajar ilmu pedang perguruan kita dari adikmu Apakah kau berani menjamin dia tidak akan menggunakannya untuk melakukan kejahatan? Kalau harus menunggu sampai nama baik adikmu hancur berantakan HMMM, mau menyesal pun sudah terlambat Tiba-tiba suara guntur menggelegar memecahkan keheningan Membuat gadis itu tersadar kembali dari lamunannya Ketika Halilintar berkilat Tiba-tiba dia pun teringat kembali dengan Putjitot yang Ayah angkat adiknya Dari cerita adiknya Konon Putjit paling takut melihat kilatan Halilintar Setiap musim hujan tiba Dia sering marah-marah tanpa alasan dan penyebab yang jelas Aneh, ilmu silat yang dimiliki Putjitot yang sangat hebat Latihannya pun amat bagus Kenapa orang semacam dia bisa takut dengan kilatan Halilintar? Yang lebih mengherankan lagi adalah Putjitot yang begitu menyayangi adikku Mengapa dia justru mengajarkan ilmu pedang yang salah? Apakah dia berniat ingin mencelakainya? Membayangkan kalau kemungkinan besar Putjitot yang berniat mencelakai adiknya Apakah dia harus percaya dengan Tong Hong Liang Orang yang baru saja dikenalnya? Tapi, bila ilmu pedang yang dipelajari adikku keliru Kenapa dia bisa mengajarkan ilmu pedang tingkat tinggi kepada Tong Hong Liang? Berpikir sampai di sini Dia pun mulai mencurigai ucapan Bowe Tye U Benarkah ilmu pedang tingkat tinggi yang dimiliki Tong Hong Liang adalah hasil ajaran adiknya? Jangan-jangan dia mempelajari dari orang lain Demikian gadis itu berpikir Ahm, toh aku sedang dalam perjalanan menuju Kuil Sialin Setelah berjumpa adikku, bukankah semuanya akan jadi jelas? Di antara Halilintar yang menyambar Pikirannya ikut bergolak tidak tenang bahkan berubah-ubah secepat sambaran petir Sayang sekali, walaupun gadis itu sudah berpikir kian kemari Namun hasil yang diperoleh hanya kegelapan yang makin pekat Suara guntur kembali menggelegar diikuti hujan pun turun Dengan derasnya Api unggun di depan gua pun ikut padam Di antara kilat yang menyambar Lamat-lamat dia dapat melihat bayangan punggung Tong Hong Liang Ternyata dia masih berdiri di tengah hujan tanpa bergerak Tidak tahan lagi Lan Sui Leng berteriak keras Tong Hong Toa Ko, hujan turun sangat deras Tanda petik Setelah teriakan itu muncul, dia baru tersadar kembali Ternyata panggilan Toa Ko yang ditujukan kepada Tong Hong Liang diutarakan dengan begitu wajar Tapi setelah hujan turun sangat deras, apa yang akan dia lakukan? Gadis itu tertegun, kata selanjutnya pun tak tahu bagaimana harus dilanjutkan Betul, hujan turun sangat deras Terdengar Tong Hong Liang menyahut Hati-hati jangan sampai basah Sekali lagi Lan Sui Leng tertegun Biarpun berdiri di tengah hujan badai Ternyata dia masih mengkhawatirkan kesehatan tubuh sendiri Tong Hong Toa Ko, kau Kembali Lan Sui Leng tak sanggup melanjutkan perkataannya Agaknya Tong Hong Liang dapat menebak suara hatinya Sambil tertawa dia menyahut, aku sudah terbiasa berdiri di bawah terik matahari atau basah oleh hujan badai Biar hujan turun selama tiga hari tiga malam pun kau tidak usah khawatir aku jadi sakit gara-gara ini Lan Sui Leng benar-benar merasa amat rikuh, tapi kalau ingin suruh dia berteduh dari hujan Sebetulnya gua di mana dia beradalah merupakan tempat yang paling sesuai, tapi walaupun gua ini bisa Menampung dua orang sekaligus, dia pun merasa rikuh untuk berdiri saling berdempetkan dengan pemuda itu Karenanya setelah mendengar sahutan tadi, dia pun tidak berbicara lebih jauh Kini pikirannya semakin kalut, dari kilat yang menyambar dia terbayang akan Put Ji To Tiang Dari Put Ji To Tiang dia pun membayangkan Siao Su Siok Kemudian dari Siao Su Siok dia pun membayangkan Tong Hong Liang yang kini berdiri di hadapannya Membayangkan panggilan To Ako yang tanpa sadar ditujukan untuk Tong Hong Liang Seandainya ku ceritakan kisah pengalamanku malam ini kepada Siao Su Siok Mungkinkah Siao Su Siok akan berubah jalan pemikiran sendiri dan mengakuinya sebagai orang baik Ehm, aku tidak boleh menuruti dugaan Siao Su Siok dan membinasakan seorang baik Tanda petik Dia bahkan membayangkan pula kawanan To Su kecil yang setiap hari sering menggodanya Dia merasa bayangan punggung Tong Hong Liang tampak jauh lebih tinggi dan besar Bila dibandingkan kawanan To Su Bau Yang kotor mulutnya Padahal kekatnya dia jauh lebih gagah, jauh lebih mirip lelaki sejati Tapi, berikan kah Put Ji To Tiang pun tinggi besar dan gagah? A-a-a-i tidak Seharusnya Tong Hong To Ako menjadi seorang lelaki sejati gandungan macam Put Ji To Tiang Tanda petik Hujan masih turun dengan derasnya, tiba-tiba hawa dingin serasa berkecamuk dan menyelimuti tubuhnya Biarpun hujan tidak membasahi tubuhnya, namun perasaan hatinya seolah dibasahi air hujan Makin lama dia merasa semakin kedinginan dan akhirnya gigi pun mulai saling gemerutukan Tiba-tiba cahaya kilat berkelebat, dia melihat tubuh Tong Hong Liang mulai bergerak, menembusi hujan yang deras dia sedang berjalan mendekati mulut gua Ketika kilat menyambar lewat, kegelapan kembali mencekam seluruh jagad, perasaan hatinya serasa ikut tenggelam ke dalam jeram yang dalamnya tak terhingga Mau apa dia berjalan mendekat? Sesaat sebelumnya dia masih mengkhawatirkan dia tidak ada Tempat berteduh, tapi sekarang muncul perasaan takut yang luar biasa, dia kuatir pemuda itu berniat jahat terhadapnya Tong Hong Liang berhenti setibanya di depan gua Ujarnya, aku tahukah sangat kedinginan, sayang dalam keadaan begini tidak bisa membuat api unggun, sementara aku pun tidak membawa pakaian yang terlalu banyak Lanswileng jadi semakin gugup Aku tidak dingin, aku tidak kedinginan buru-buru serunya Bagaimanapun kau toh tidak bisa tidur, mari kita berbincang Bincang saja Tentunya kau tahu tentang delapan nadi utama dalam tubuh kita bukan? Sungguh aneh, dalam suasana seperti ini ternyata dia masih begitu berminat untuk membicarakan ilmu silat Pernah mendengar nama itu, jawab Lanswileng Keng luau atau jaringan nadi merupakan sebuah keistimewaan dalam ilmu pertabiban Cina Sebetulnya ilmu ini tidak termasuk rahasia, penjelasannya amat sederhana Jaringan nadi atau keng luau adalah jalan raya di mana peredaran darah manusia berlangsung Jaringan utama disebut keng sementara jaringan cabang disebut luau Pertemuan antara keng dan luau membentuk jaringan bebas hambatan yang menghubungkan seluruh jaringan yang berada dalam tubuh manusia Jaringan keng luau terbagi lagi menjadi ceng keng, nadi lurus, dan kahi keng, jaringan samping Ceng keng terdiri dari 12 jaringan yang terbagi kiri dan kanan yakni Jiu Kasem Yang Keng Tiga nadi positif tangan dan kaki, yakni Tai Yang, Cey Yang dan Sau Yang Serta Jiu Kasem Im Keng, tiga nadi negatif tangan dan kaki, yakni Im Beng, Sau Im dan Tai Im yang bila mana digabung menjadi 12 buah nadi Sementara itu kahi keng atau jaringan samping terdiri dari Delapan nadi yaitu tok meh, jin meh, jiong meh, tai meh, imwi meh, yang wi meh, im kiao meh serta yang kiao meh Masing-masing nadi mempunyai kegunaan yang berbeda Ilmu pengetahuan ini bukan saja mempunyai nilai yang tinggi di bidang pengobatan, termasuk juga dasar utama yang harus dikuasai untuk melatih tenaga dalam Lan Sui Leng ibarat seorang pelajar yang sedang menghadapi ujian di sekolah, dia harus menghapalkan semua nadi penting itu di luar kepala Kembali Tong Hong Liang bertanya, tahukah kau jalan darah apa saja yang dilalui setiap nadi itu dan di mana saja letak jalan darah penting di tubuh manusia Sambil menjulurkan lidahnya dan tertawa sahutlan Sui Leng, Suhu pernah menjelaskan satu per satu, tapi mana mungkin aku bisa menghapalkan sebanyak itu Di antara delapan nadi yang masuk dalam kelompok KHI, keng, Tokmah disebut orang sebagai jalan bebas hambatan dari iang keng dan merupakan kunci yang vital Tahukah kau apa sebabnya? Tokmah bisa disebut nadi pengawas karena dia mempunyai kemampuan mengawasi seluruh nadi yang ada dalam jaringan yang meh Jangankah sangka aku sama sekali tidak kenal masalah kengmah serulan Sui Leng sedikit kurang senang, mungkin secara keseluruhan aku tidak hapal, namun kalau hanya jalur yang satu itu, rasanya aku tidak bakalan lupa Bukankah jalur nadi ini dimulai dari jalan darah tiang jiang hiyat yang berada di ujung paling bawah tulang ekor hingga jalan darah yei enciang hiyat di luar gusi gigi? Tepat sekali Mari kuajarkan sebuah kero untuk melawan hawa dingin, gunakanlah kero mengatur napas yang kuajarkan siang tadi dengan menembusi jalan darah kengci yang bun, tiong wan, tam tiong, li ih, yang leng, to asu, suan tiong, ye a ye ciu kemudian terhimpun di tantian, dari sana giring hawa murni mengelilingi tokmah satu lingkaran Begitulah kau ulangi latihan beberapa kali, ku jamin pasti ada hasilnya Selesai berkata dia beranjak pergi dan kembali ke tempat semula Sepeninggal pemuda itu, Lan Sui Leng segera melatihnya berulang kali, benar saja segera timbul hawa hangat yang mengusir semua rasa dingin di tubuhnya Dengan perasaan girang pikirnya, ternyata Tong Hong to aku memang seorang guru yang baik, bukan saja ajarannya bagus bahkan sangat bermanfaat Dengan mempelajari ilmu tersebut aku pun tidak usah khawatir dinginnya salju lagi Padahal dari mana dia tahu kalau Tong Hong liang memberi petunjuk karena sudah mengetahui tingkatan tenaga dalam yang dimiliki Bukan saja dia telah mengajarkan kira mengusir hawa dingin, bahkan merupakan semacam simhoat tenaga dalam tingkat atas Begitu merasakan tubuhnya hangat, tanpa terasalan Sui Leng pun terlelap tidur Ketika mendusin dari tidurnya, mendadak dia mendengar ada orang seperti sedang ribut dengan Tong Hong liang Terdengar suara seorang perempuan sedang berteriak, HMM, diam-diam kabur keluar Kau tidak menyangka aku bakal menemukan dirimu bukan? Aku sedang menjalankan perintah dari Suhu untuk mengunjungi Gunung Butong Tong Hong liang menyaut Tapi jalanan ini bukan menuju Gunung Butong aku telah berkunjung ke Gunung Butong Lantas kenapa tidak langsung pulang bentak perempuan itu nyaring, suaranya makin lama semakin keras Karena masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan Urusan apa? Tidak dapat kau jelaskan kepadaku? Kelihatannya Tong Hong liang takut sekali terhadap perempuan Itu, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa diam menjawab Aku mau berkunjung ke Kuil Syaulim, mencari seorang teman Perempuan itu kembali tertawa dingin Mana mungkin kau punya teman di Kuil Syaulim? Aku pun belum pernah dengar kalau gurumu punya hubungan dengan seseorang di Kuil Syaulim Memangnya kau sangka para Ho Siobau yang sok memimpin dunia persilatan bakal memandang sebelah matuk kepadamu Sahabatku bukan anak murid Syaulim Pei, dia hanya bertamu di Kuil itu Siapakah temanmu itu? Mengapa bertamu di Kuil Syaulim? Maaf, urusan pribadi sahabatku bukan urusanku, jadi aku tidak Pernah banyak bertanya Maksud dari perkataan itu jelas, dia tidak suka perempuan itu terlalu banyak mencampuri urusannya Kelihatannya perempuan itu tidak menyangka kalau dia bakal balas menyindir Setelah membungkam sesaat kembali tanyanya sambil tertawa dingin Apakah semalam kau menginap dalam hutan seorang diri? Bisa dibilang begitu, bisa juga tidak Apa maksudmu? Aku mempunyai seorang teman lain, semalam dia pun berada dalam hutan ini Hanya saja berada di tempat yang berbeda, hutan ini toh sangat luas Sebenarnya perempuan itu tidak tahu apakah sahabatnya itu pria atau wanita Tapi begitu mendengar di balik jabawannya terselip sesuatu yang seolah dirahasiakan Kontan saja timbul perasaan curiga Sambil memutar biji matanya, sengaja dia berteriak dengan suara lebih keras Oha, jadi sahabatmu itu tidak berani bertemu Orang, suruh dia keluar Ingin kulihat sahabat babi teman anjing macam apa yang telah berkenalan denganmu Lanswileng yang mendengar ucapan itu jadi sangat mendongkol Tidak tahan dia berjalan keluar dari dalam gua sambil menyahut Akulah sahabatnya, aku bukan babi, juga bukan anjing Justru aku lihat kaulah yang mirip seekor macan betina Kurang ajar, kau berani mengatakan aku macan betina Teriak perempuan itu gusar Baiklah, akanku suruh kau rasakan kelihayan dari si macan betina Tiba-tiba tubuhnya melambung bagaikan seekor burung Dalam sekejap metu dia sudah tiba di hadapan Lanswileng Dan langsung menghadiahkan sebuah tempelengan Tiaumoi, jangan ngawur bentak tonghong liang Secara refleks Lanswileng menggunakan kung fu butong pei Untuk menghadapi datangnya ancaman Dengan jurus Sam Huan Cegwe Tiga lingkaran mencekal rembulan Dia berbalik mencengkeram pergelangan tangan lawan Siapa tahu mendadak tangan perempuan itu sedikit miring ke samping Perubahan itu dilakukan cepat bagaikan sambaran kilat Lanswileng hanya merasakan kulit kepalanya tersambar angin dingin Bukan saja topinya sudah tersambar lepas Sapu tangan pengikat rambut pun sudah terbabat hingga robek Hahaha, ternyata seorang bocah perempuan seru perempuan itu Tonghong liang, mau bilang apa kau sekarang? Tiaumoi, jangan salah paham Tanda petik Belum selesai bicara, perempuan itu kembali menukas Salah paham? HMM Setelah rasa kecil ketahuan ekornya, kau baru mengatakan salah paham Perempuan busuk umpat Lanswileng gusar, senang amat memaki orang lain Aku suka menyadu laki atau perempuan, apa urusannya dengan dirimu? Tutup mulut bentak perempuan itu gusar Dengan sekali sodokan, dia totop jalan darah Lanswileng Tiaumoi, buru-buru Tonghong liang berkata Sejak kecil hingga dewasa kita kumpul bersama Masa kau masih belum paham dengan wataku? Bila kau menuduh dan mencurigai aku semaunya Sama artinya kau sedang menghinaku Sembari berkata sengaja dia mengibaskan ujung bajunya Sebagaimana diketahui, semalam pakaiannya basah kuyuk oleh air hujan Nyaris air telah meremas hingga ke dalam tubuhnya Dengan mengibaskan ujung baju, butiran air pun segera berhamburan kemana-mana Begitu perempuan itu menyaksikan pakaian Lanswileng yang masih kering dan bersih Seketika itu juga dia mengerti penjelasan dari kakak misalnya itu Kendati pun begitu, dia tidak kerelah mengaku salah Selain itu pun merasa tidak lega membiarkan kakak misalnya melakukan perjalanan bersama perempuan lain Tanpa berbicara lagi dia segera menarik tangan Lanswileng dan diajak pergi meninggalkan tempat itu Tiaumoi, jangan ngawur, apa yang hendak kau lakukan tegur Tonghong liang Perempuan itu kembali mendengus HMM, coba lihat kepanikanmu itu Memangnya dalam pandanganmu dia jauh lebih penting daripada aku? Bukan begitu maksudku, dia adalah sahabatku Aku tidak ingin kau mencelakai dia HMM perempuan itu tertawa dingin Aku belum lagi menyentuh seujung rambutnya Kau sudah menuduhku yang bukan-bukan Aku justru mau lihat Tanda petik Kelihatannya Tonghong liang cukup mengerti akan tabiat saudara misalnya itu Buru-buru ancamnya Kalau kau sampai Melukainya Aku Tanda petik Mau apa kau? Selama hidup aku tidak akan bertemu kau lagi Begitu selesai mengucapkan ancamannya Dalam hati dia menghela napas panjang Untuk menghadapi adik misalnya yang temperamen Mau tidak mau dia harus mengeluarkan gertakan yang paling besar untuk meredam mulahnya Huuu, aku pun tidak butuh kau sahut perempuan itu cepat Tapi kemudian sambil tertawa cekikikan tambahnya Kau tidak usah takut Aku pasti akan melayaninya sebagai seorang sahabat Aku akan mengajaknya pulang ke rumah Memperlakukan dia sebagai tamu agung Puas bukan? Kali ini Tonghong liang benar-benar dibuat menangis Tidak bisa Tertawa pun sungkan Katanya Dari mana kau tahu kalau dia bersedia menjadi tamumu Dia tidak bersedia pun harus bersedia Kenapa kau ngotot ingin melakukan perjalanan bersamanya? Karena aku ada urusan ingin bersamanya mengunjungi kuil siaulim si Sambil mendengarkan penjelasan itu Perempuan tadi tertawa dingin Tidak ada hentinya Melihat itu Tonghong liang jadi tidak suka hati Tegurnya Semua yang kukatakan adalah perkataan yang sejujurnya Apa yang kau tertawakan? Aku pernah mendengar orang bercerita Katanya dalam kuil siaulim berlaku peraturan bau Melarang kaum wanita masuk ke dalam Apakah berita itu benar? Benar sekali Cuma Tapi berhubung alasan yang sebenarnya tidak mungkin bisa dijelaskan dalam waktu singkat Lagi pula dia enggan mengemukakan Di hadapan adik misalnya Maka sesudah berbicara sampai separuh jalan Dia pun berhenti berbicara Tidak menunggu pemuda itu berpikir lebih jauh Kembali perempuan itu berkata sambil tertawa dingin HMM Aku pun tahu kalau budak cilik ini tidak bakal membantu apa-apa terhadapmu Kalau ingin ke kuil siaulim Pergilah sendiri Selesai bicara ia segera menarik lansuileng dan berlalu dari situ Piaumoi Kau jangan tidak tahu aturan teriak Tonghong liang Perempuan itu tertawa dingin Terhadapmu aku sudah kelewat sungkan Ternyata kau masih juga tidak tahu diri Kalau aku benar-benar sudah tidak pakai aturan Hehehe Baiklah Akhirnya Tonghong liang menghela nafas Anggap saja aku memang takut kepadamu Kalau ingin kau ajak dia pergi Bawalah sana Tapi jangan lupa Apa yang telah ku katakan selamanya tidak bakal ku pungkiri lagi Aku masih ingat perempuan itu tertawa Tidak usah khawatir Di saat kau pulang ke rumah Saat itu juga ku bebaskan dirinya Tidak nanti akan kulukai seujung rambut pun Lansuileng yang dikempit di bawah ketiaknya sama sekali tidak mampu bergerak Dia hanya merasa deruan angin serta bayangan pohon bergerak cepat di sisinya Saat ini dia seakan sedang terbang melayang di tengah awan tebal Tidak tahan diam-diam dia merasa kagum sekali dengan kehebatan perempuan itu Pikirnya sambil mengempit tubuhku pun dia masih bisa berlarian secepat ini Padahal suhu pernah memuji kehebatan ilmu meringankan tubuhku Namun bila dibandingkan kehebatannya Ternyata aku masih ketinggalan jauh Tidak selang beberapa saat kemudian Perempuan itu sudah tiba Di bawah bukit Di kaki gunung sudah menunggu sebuah kereta yang dihlasi ekor keledai Kusirnya adalah seorang kakek tua Ketika berjumpa dengan perempuan itu Si kakek hanya membungkukan badan memberi hormat Tidak sepatah kata pun diucapkan Sambil membopong tubuh Lansuileng Perempuan itu berjalan masuk ke dalam kereta Menurunkan tirai kemudian menotok bebas jalan darahnya Orang tua itu bisulagi tuli Perempuan itu menerangkan Jadi apapun yang kau katakan Dia tidak bakalan tahu Hei, aku ingin bertanya Siapa namamu? Lansuileng merasa sangat mendongkol Dia tidak menjawab Oha, masih marah kepada kuye Ejek perempuan itu Dia ambilnya sehelai handuk suktera Lalu disekanya wajah Lansuileng hingga bersih Kemudian serunya lagi sambil tertawa Wahah, nona kecil yang amat cantik Lansuileng sadar, mau berkelahi Dia bukan tandingan lawan Mau mengajaknya ribut mulut pun Belum tentu dia bisa berbuat apa-apa Maka dia putuskan untuk membungkam tanpa bergerak Pikirnya, peduli amat Mau meledek aku dengan care apapun Aku akan menganggap kau seperti orang mampus Kembali gadis itu berkata dengan nada lebih lembut Aku bermarga seabun bernama Yan Tong Hongli yang adalah kakak misanku Aku memang punya tabiat jelek Sejak kecil tidak senang melihat kakak misanku bergaul dengan perempuan lain Bila tadi telah menyalahimu Harap kau jangan marah Tiba-tiba saja sikap gadis itu berubah lebih lembut dan hangat Seolah dua orang yang berbeda dibandingkan saat tadi Sesungguhnya Lansuileng pun seorang bocah yang berhati luhur dan lembut Melihat gadis itu sudah bicara terus terang Bahkan sudah minta maaf pula Rasa mendongkol di hati pun jauh berkurang Bukankah di matamu aku hanya seekor babi, seekor anjing? Mana berani ku terima permintaan maafmu sindir Lansuileng? Seabun Yan segera tertawa Aku telah memakimu dan kau pun telah memaki aku Malah aku pun sudah minta maaf Masa care ini masih belum cukup? Bila hatimu masih mendongkol Apa salahnya untuk mengumpat aku lagi sebagai macan betina? Padahal dalam kenyataan aku tidak segalak apa yang kau bayangkan Setelah kumpul bersamaku Di kemudian hari kau pasti akan tahu sendiri Sekarang bersediakah kau memberitahukan namamu? Kau telah menyebutkan namamu Kalau aku tidak memberitahukan namaku Tentu akan kau anggap aku mencari untungnya sendiri Baiklah, aku beritahu namaku Aku silan bernama Swileng Lansuileng? Ehm, sebuah nama yang indah Apanya yang indah? Sepasang biji matamu bening menawan Sungguh indah dan menarik hati Nama Lansuileng memang sesuai dengan orangnya Bagaimanapun, kaum wanita memang paling suka mendengar orang lain memujinya cantik Begitu juga dengan Lansuileng Kesannya terhadap seabun Yan pun otomatis menjadi lebih lunak Padahal kau sendiri pun amat cantik Katanya, masa kakak misanmu tidak pernah mengatakan hal ini kepadamu Kakak misanku memang pernah memuji ku Tapi aku selalu menganggap dia hanya berniat menyanjung Karena itu tidak pernah percaya kalau dia bicara jujur Tapi sekarang akulah yang mengatakannya Tentu kau sudah percaya bukan? Hanya saja Tanda petik Hanya saja kenapa? Sewaktu sewot dan marah-marah, rasanya kau tidak secantik Sekarang Aku bicara sejujurnya, terima kasih atas kejujuranmu Padahal namamu juga indah Kembali Lansuileng menambahkan Di mana letak keindahannya? Kau bermarga seabun, pintu barat Sementara dia bermarga tonghong, arah timur Satu timur yang lain barat Bukankah kalian sepasang yang serasi? Tidak kuasa seobon yang tertawa cekikikan Kalau yang satu menuju timur yang lain menuju barat Bukankah semakin lama jaraknya semakin jauh? Tempat tidak bisa bergeser Manusianya yang bisa bergerak Biarpun kau berada di barat Dia toh bisa berangkat dari timur untuk menjumpai dirimu Wah, ternyata mulutmu yang kecil Pandai sekali berbicara seru seabun yang sambil tertawa Ciri, bagaimana kalau kau bebaskan aku Kau masih ingin pergi ke kuil siyaulim? Benar, tapi aku tidak akan pergi bersama-sama kakak misanmu Kenapa kau bersikeras ingin ke sana Karena adikku berada di sana Oha, jadi adikmu hosyo kuil siyaulim sih bukan Dia murid butong pay Siapa gurunya Put Jito Tiang? Put Jito Tiang tampaknya seabun yang merasa agak tercengang Bukankah dia adalah murid penutup dari Bu Siang? Cinjin, ketua butong pay yang lalu? Aku dengar baru saja dia diangkat menjadi tiang lo dari partai butong Tepat sekali perkataanmu Menurut apa yang ku ketahui, rasanya Bu Siang Cinjin mempunyai dua orang murid Murid pertama bernama Put Kot tapi belum pernah menerima murid Betul, dan Put Jito Tiang pun hanya menerima adikku sebagai muridnya Kalau begitu, adikmu adalah saru satunya cucu murid Bu Siang Cinjin Benar, dia memang paling disayang oleh sucu, Lan Suileng membenarkan dengan perasaan bangga Kalau begitu urusan jadi lebih aneh Aku pernah dengar orang bercerita bahwa antara Butong P dengan Siow Lim P rasanya sama-sama diganjal oleh penyakit hati Adikmu sebagai ahli waris Ciang Bun Jin Butong P sebelumnya Mengapa bisa mendatangi kuil Siow Lim si? Aku sendiri pun tidak tahu Kakak misanmu yang memberitahukan hal ini kepada aku Konon dia dengan adikku pun belum lama berkenalan Bagaimana dengan kau sendiri? Sejak kapan kau berkenalan dengan dia? Aku? Baru berkenalan kemarin Kalau begitu kau kelewat percaya dengan perkataannya Sindir Sobon Yang dengan senyum tidak senyum Lan Suileng enggan banyak bicara dengannya Tuh Kasni, sudah selesai pertanyaanmu Sekarang aku boleh pergi dari sini bukan? Jadi kau enggan menjadi tamuku? Bukannya tidak mau Tapi aku ingin menemukan adikku lebih dulu Baiklah, kalau merasa punya kepandayan Pergilah sana Lan Suileng tidak tahu kalau di balik perkataan itu masih tersimpan perkataan lain Segera pikirnya Aku toh bukan berniat mencari Hwasyo Hwasyo Siow Lim si untuk diajak berkelahi Memangnya aku tidak sanggup berjalan sendiri? Tanpa pikir panjang dia segera menyingkap tirai kereta dan siap melompat keluar Siapa tahu belum sempat kakinya menempel tanah Mendadak terasa desingan angin berhembus lewat Tau-tau pinggangnya terasa mengencang Rupanya Sobon yang telah melepaskan sebuah ikat pinggangnya dan dilontarkan ke depan untuk menggulungnya kembali Kini Lan Suileng terjatuh kembali di posisinya semula Biarpun lantai kereta beralaskan permadani tebal hingga pantatnya tidak terasa sakit Namun tindakan ini cukup membuat hatinya sangat mendengkol Nonalan, kau tidak usah marah, aku mengundangmu dengan hati tulus untuk menjadi tamuku Lan Suileng mendengus Belum pernah kujumpai ada orang menggunakan cara begini untuk mengundang tamunya Kau hanya tahu asal diri sendiri senang Kenapa tidak ditanyakan dulu apakah orang lain bersedia atau tidak? Seabun yang tertawa cekikikan Perkataanmu tepat sekali, memang beginilah watak jeleku Dari dulu hingga sekarang belum juga bisa dirubah Oleh sebab itu kecuali kau punya kemampuan untuk mengalahkan diriku Kalau tidak kau tetap harus menjadi tamuku Sudah, sudahlah, biar aku terima nasib Bertemu orang macam kau anggap saja memang sedang sial Tahukah kau, sikapku terhadapmu boleh dibilang sudah luar Biasa baiknya, coba kalau berganti orang lain Kecuali terhadap kakak misanku Bila ada orang enggan menuruti perkataanku Mungkin aku sudah mematahkan sepasang kakinya Terima kasih atas kebaikanmu serulan Suileng Sengaja kata kebaikanmu ditandasnya dengan nada berat Sudah jelas kata itu mempunyai arti yang berlawanan Padahal tidak ada salahnya kau menjadi tamuku Kesatu, aku tidak bakal membuat kau terlantar Kedua, tempat tinggalku termasuk tempat yang indah Banyak orang yang ingin ke sana pun belum tentu harapannya bisa kesampaian Huhuh, biar rumahmu lebih indah dari istana pun aku sama sekali tidak peduli Oha ternyata kau begitu benci denganku Bukan benci, hanya tidak suka berada bersama kau Mendadak seobondian berkerut kening Ujarnya ketus, jadi kau hanya suka berjalan bersama kakak misanku Karena memang berniat membuat jengkel gadis itu Lan Suileng sengaja berkata begini Sikap kakak misanmu terhadapku jauh lebih baik ketimbang kau Tentu saja aku lebih suka jalan bersamanya daripada berjalan bersamamu Oh oh, bagaimana baiknya terhadapmu Sikapnya terhadapku begitu lembut, begitu perhatian, tidak galak seperti kau Seperti misalnya semalam, waktu turun hujan begitu deras, dia tidak segan berdiri basah kuyuk di tengah curahan hujan deras, hanya untuk menjaga diriku Sebenarnya seobondian masih menaruh sedikit kecurigaan, tapi setelah mendengar perkataan itu, semua kecurigaannya hilang lenyap tidak berbekas Katanya sambil tertawa, betul, betul, sikap kakak misanku terhadapmu memang sangat baik, tapi sayang sikapmu terhadapnya justru kurang baik Dari mana kau bisa tahu kalau sikapku terhadapnya kurang baik, tanya lansuil yang terperanjat Dipandang dari luar, kau seolah-olah percaya penuh kepadanya, padahal dalam hati kecilmu penuh dengan kecurigaan dan peraduga tidak benar Atas dasar apa kau berkata begitu? Karena aku lihat kau terburu-buru ingin pergi ke kuil siyaulim si sahut seobondian Sesudah berhenti sejenak, sambungnya, walaupun antara Butong Pei dan siyaulim Pei terganjal penyakit hati Namun kawanan Hoesyo dari kuil siyaulim si tidak bakalan mencelakai adikmu Dalam hal ini apakah kau tidak menaruh curiga? Siyaul Susyoku juga bilang begitu, lansuil yang manggut-manggut Lantas bagaimana menurut pendapatmu sendiri? Baik siyaulim Pei maupun butong Pei sama-sama merupakan perguruan lurus yang punya reputasi tinggi Tentu saja aku percaya penuh terhadap mereka Lantas kenapa kau terburu-buru ingin pergi kuil siyaulim si? Bukankah lantaran mengkhawatirkan keselamatan adikmu? Kalau bukan, lalu karena apa? Tanpa menunggu jawaban kembali dia berkata Aku rasa hanya ada satu penjelasannya Karena dalam hati kecilmu kau tetap beranggapan bahwa manusia yang bernama Tong Hong Li yang perlu diwaspadai Kau khawatir adikmu tertipu dan masuk perangkap dia Jawaban tersebut ibarat sebuah tusukan jarum yang menghujam di ulu hati lansuil yang membuatnya berdarah-darah dan terbungkam dalam seribu bahasa Diam-diam pikirnya dengan perasaan menyesal Padahal bukan hanya menaruh curiga saja terhadap Tong Hong Li yang Aku bahkan masih ingin membunuhnya Tiba-tiba Sabon Dian berkata sambil tertawa Aku lihat kau Sepertinya tidak punya pendirian Tidak dapat mengambil keputusan untuk diri sendiri Lebih gampang mempercayai perkataan orang daripada suara hati sendiri Entah perkataanku ini benar tidak? Adikku pun pernah berkata begitu kepadaku Mungkin memang itulah penyakitku Eeei, tapi bukankah kita baru berkenalan? Kenapa kau pun bisa mengetahui kelemahanku? Karena kau selalu suka menyebut perkataan orang lain Eeei, omong-omong, siapa sih siau susuokmu? Bowit Yeu Oh, aku tahu Bowit Yeu Ayahnya adalah Tiong Chiu Tai Hiak Bow Chiong Long Usianya belum terlalu tua Tapi nama besarnya dalam dunia persilatan sudah hamat tersohor Bagaimana menurut pandanganmu tentang orang ini? Aku tidak terlalu dekat dengan dia Tapi mestinya ada perbandingannya bukan? Umpamanya kau merasa dia lebih baik Atau Tong Hongliang lebih baik? Aku tidak tahu Kau bukannya tidak tahu tapi tidak berani mengatakannya Kuduga dalam hati kecilmu kau merasa Tong Hongliang jauh lebih baik Kendatipun terhadapnya kau masih menaruh perasaan was-was dan curiga Cuma, kau pun merasa kalau siau susuokmu berasal dari perguruan kenamaan kau melurus Jadi seharusnya dia lebih bisa dipercaya Merasa rahasia hatinya berhasil dibongkar orang Selain kagum lan suileng pun merasa terkejut Pikirnya, orang ini nampaknya seperti susah bergaul dan judas Siapa tahu sepasang matanya begitu lihai Sampai rahasia hatiku pun bisa terbaca olehnya Terdengar seobondian berkata lagi sambil tertawa Nonalan, kelihatannya aku punya jodoh denganmu Jadi tidak tahan aku ingin memperingatkan satu hal untukmu Walaupun aku tidak terlalu hafal dengan tabiat bowet yeu Tapi kau mesti hati-hati Menghadapinya, jangan sampai masuk perangkap Terima kasih atas perhatianmu Aku toh bukan bocah berusia tiga tahun Sekalipun pengetahuanku tidak sehebat dirimu Bukan berarti aku begitu gampang ditipu orang Kalau begitu anggap saja aku banyak mulut Tapi kau pun jangan menyangka aku berniat mengadu domba kalian berdua Sesuai dengan tabiatku Kalau aku mulai suka dengan seseorang Seringkali tidak tahan untuk menyampaikan suara hatiku Wataku pun sama seperti kau Mana mungkin bisa menyalahkan dirimu Sahut Lansuileng sambil tertawa Terima kasih banyak Aku amat senang kalau kau tidak marah kepadaku Lansuileng memandang sekejap ke arahnya Tiba-tiba dia tertawa cekikikan Hei, apa yang kau tertawakan tegur seobondian Mentertawakan dirimu Memangnya aku lucu? Kau persis seperti udara di bulan ketiga Udara di bulan ketiga Di bukit butong kami Udara di bulan ketiga Paling susah diraba Sebentar terang sebentar hujan Bahkan terkadang matahari muncul di langit timur Di langit barat hujan deras Bahkan cuaca di kedua puncaknya seringkali berbeda Apa anehnya? Cuaca di tempat kami pun tidak jauh berbeda Oha, mengerti aku sekarang Kau sedang mengatakan kalau wataku tidak menentu bagai perubahan cuaca Sebentar marah sebentar gembira Bukan begitu? Eh, perumpamaanmu sangat segar dan menarik Kakak misanku hanya bisa menegur secara langsung Belum pernah dia dapat berbicara sesegar dan menarik seperti ini Sambil berbicara, tidak tahan lagi ia tertawa cekikikan Lan Sui Leng sebagai gadis yang belum punya pendirian Begitu orang lain bersikap baik kepadanya Dengan cepat dia pun melupakan semua kejadian sebelumnya Tidak selang beberapa saat kemudian Dia sudah mulai banyak bicara dan bergurau dengan seobonyan Bahkan hubungan mereka makin lama semakin akrab Malam itu tibalah mereka di sebuah kota kecil Seng pelayan Bisutui itu membawa mereka menuju sebuah rumah penginapan Tampaknya pemilik Los Menkenal sangat baik dengan seobonyan Sikap dan pelayanannya amat menghormat Tanpa bertanya apakah akan memesan kamar Dia langsung menyiapkan sebuah kamar paling baik dan mempersilahkannya masuk Setelah menutup pintu kamar Lan Sui Leng baru berbisik Hei, aneh sekali Tanpa bertanya apapun kenapa dia sudah menyiapkan sebuah kamar untukmu Kami sudah memesannya sejak awal Aku minta dia hanya menyiapkan sebuah kamar paling bagus Tentu saja dia tidak bakal menyiapkan kamar lebih Bukan begitu maksudku Aku hanya tanya dari mana dia tahu Kalau aku pasti bersedia menginap satu kamar denganmu Apakah tidak merasa kurang leluasa? Seabonyan tertawa cekikikan Kau sangka dia tolol dan pikun? Hihihihi Justru orang itu pintar dan teliti Kau sangka dendananmu bisa mengelabui sepasang matanya Sejak awal dia sudah tahu kalau kau adalah seorang nona yang sedang menyaru Lan Sui Leng tertawa jengah Ku sangka penyamaranku sudah amat sempurna Apalagi kemarinpun seharian penuh sudah belajar care lelaki berbicara Serta bertindak Tanda petik Menjadi manusia lebih baik yang wajar-wajar saja Buat apa memaksakan diri menderita Nih, kau cobalah pakaian itu Kalau memang cocok dengan potongan tubuhmu Aku rasa lebih baik kau tampil dengan wajah aslimu saja Seusai berganti pakaian Lan Sui Leng merasakan tubuhnya semakin nyaman Katanya kemudian sambil tertawa Benar juga perkataanmu Saat berperan sebagai pria Aku merasa seakan sedang memakai baju untuk bermain opera Walaupun terkadang terasa menarik dan lucu Tapi gerak geriku selalu terasa bagai terbelenggu Sama sekali tidak bebas A-a-a-a-i Coba tahu kalau tidak bakalan pergi ke kuil Sio Lin Tidak bakalan sejak awal aku menyiksa diri dengan menyaru sebagai orang laki-laki Kini kau gagal pergi ke kuil Sio Lin Apakah dalam hati masih jengkel dan mendongkol kepadaku? Terus terang Sepanjang perjalanan tadi aku memang masih mendongkol dan jengkel Tapi sekarang semuanya sudah lenyap bagai awan tebal yang buyar di angkasa Kenapa begitu? Karena sikapmu terhadapku makin lama semakin baik Kalau tiba-tiba sikapku berubah jadi jahat terhadapmu Lan Sui Leng tertawa cekikikan Aku tidak bakalan marah atau menyalahkan kau Karena aku sudah tahu Tabiatmu mirip sekali dengan perubahan cuaca di bulan ketiga Hubungan kedua orang gadis ini makin lama semakin cocok Seusai bersantap malam tanpa terasa kentongan kedua telah berlalu Pergilah tidur lebih dahulu Kata Sobondian kemudian Aku belum merasa mengantuk Aku sendiri pun belum mengantuk dan tidak ingin tidur Cuma setiap malam aku harus berlatih diri sebanyak dua kali Kini sudah saatku untuk berlatih kembali Kalau begitu silahkan saja Kau tidak perlu pedulikan aku Inginkah kau membunuh aku secara diam-diam? Tiba-tiba Sobondian bertanya Lan Sui Leng amat terperanjat Segera pikirnya Jangan-jangan dia pun tahu Kalau aku pernah berniat membunuh kakak misalnya Hingga sekarang khusus menggunakan kata-kata itu Untuk menyelidiki aku Hei, kenapa kau? Dibuat bodoh saking kagetnya Tegur Sobondian lagi Kenapa kau ajukan pertanyaan seperti itu kepadaku? Tidak karena apa-apa Bila aku pernah menderita kerugian di tangan orang lain Sampai kapanpun aku tetap akan menuntut Balas Oleh karena itu bila kau ingin membalas dendam kepadaku Malam ini adalah kesempatan terbaik bagimu Lan Sui Leng jadi marah sehabis mendengar perkataan itu Teriaknya Kalau memang tidak percaya kepadaku Lebih baik aku pindah ke kamar lain saja Kembali Sobondian tertawa Kalau aku tidak percaya kepadamu Tidak nanti akan ku ucapkan perkataan seperti itu Sementara rasa mendongkol Lan Sui Leng belum merda Sobondian sudah duduk bersilah di atas ranjang dan memejamkan matanya Beberapa kali Lan Sui Leng memanggil namanya namun gadis itu sama sekali tidak menyaut Sebenarnya dia masih ingin mengajak gadis itu cocok mulut Karena tidak digubrik maka dia pun tidak mengganggunya lagi Tanpa berganti pakaian dia membaringkan diri di atas ranjang Sementara pikirannya melayang ke sana kemari Membayangkan kembali pengalaman yang dialaminya selama dua hari terakhir Makin dipikir dia makin termenung Akhirnya biar sudah bolak-balik pun tidak juga bisa terlelap nyinyak Cahaya lentera di dalam kamar belum dipadamkan Tiba-tiba secara lamat-lamat dia melihat ada dua gulung asap putih Menyembur keluar dari lubang hidung Sobondian Timbul perasaan ingin tahu di hati kecil Lan Sui Leng Pikirnya lucu dan menarik sekali kepandayan yang sedang dia latih Kenapa dari lubang hidungnya bisa menyembur keluar dua gulung asap putih? Asap itu mirip sekali dengan dua ekor ular putih yang sedang bermain Sebetulnya ingin sekali diraba Namun dia tidak berani melakukannya Mendadak dia pun menjumpai dari ujung hidung sendiri Seolah ada asap putih yang sedang bergerak Pikirnya keheranan Kenapa dari lubang hidungku bisa muncul asap putih juga? Perlu diketahui Asap putih yang timbul dari lubang hidung Sobondian bergerak mengikuti tarikan napasnya Selama pernapasan berlangsung Asap putih itu selalu menggumpal tanpa buyar kemana-mana Jadi mustahil kalau ada segumpal asap yang bisa terhembus ke hadapan mukanya Sementara dia masih bimbang dan tidak habis mengerti Tiba-tiba dadanya terasa sesak diikuti Kepalanya menjadi pening dan matanya sedikit berkunang-kunang Masih untung kemarin dia sudah belajar mengatur pernapasan dari Tong Hong Liang Ilmu pernapasan itu dapat dilatihnya setiap waktu setiap saat tanpa harus duduk bersila Begitu latihan dilakukan Hawa murni di tubuhnya secara otomatis bereaksi dan mengalir mengelilingi seluruh tubuh Tidak selang beberapa saat kemudian semua rasa sesak telah hilang tidak berbekas Sesudah diperiksa dengan lebih seksama, dia baru dapat melihat Dengan jelas, ternyata asap tipis yang melayang dalam ruangan itu berasal dari celah-celah di luar jendela Sayang waktu itu daun jendela sudah tertutup rapat hingga tidak dapat menyaksikan keadaan di luar Biarpun Lanswi Leng kurang berpengalaman Namun dia sadar, saat ini mereka telah berjumpa dengan kaum penyakit yang sedang meniupkan bubuk pemabok Dia mencoba melirik ke arah So Bon Yan, tapi gadis itu masih duduk bersila bagaikan seorang pendekta tua Bukan saja sama sekali tidak bergerak, dua gulung asap putih yang semula muncul dari balik lubang hidung pun kini telah lenyap Ingatan pertama yang melintas dalam benaknya adalah membangunkan So Bon Yan, namun gadis itu bukannya sedang tidur Melainkan sedang berlatih ilmu, dia pun khawatir bila mengganggu berlangsungnya latihan So Bon Yan, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi kesehatan tubuhnya Tanpa terasa pikirnya, aku yang hanya memiliki tenaga dalam tingkat dasar pun tidak sampai terpengaruh oleh bubuk pemabok itu Dia dengan tenaga dalam yang jauh lebih sempurna seharusnya tidak bakalan terpengaruh juga Kemudian dia pun membayangkan kembali pembicaraan para So Hengnya mengenai pengalaman mereka menghadapi kaum begundal dalam dunia persilatan Kaum begal yang bekerja dengan mengandalkan bubuk pemabok biasanya hanya kaum begundal kecil-kecilan yang kebanyakan tidak berilmu tinggi Berpikir begitu, rasa takutnya hilang seketika, pikirnya lebih jauh, bisa jadi So Bon Yan sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap kaum begundal kecil itu Kenapa aku tidak berpeluk tangan lebih dulu, lihat saja apa yang hendak mereka lakukan Berpikir begitu, secara diam-diam dia pun bersembunyi di kolong ranjang Sifat kekanak-kanakannya timbul kembali, dia ingin tahu dengan care apa So Bon Yan akan mempercundang kawanan begal Itu, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar daun jendela dibuka orang, ketika sudah terbuka sebuah celah yang agak lebar, kembali sebutir batu kerikil dilempar masuk melalui celah itu Ah ah ah, mungkin inilah yang dimaksud melempar batu bertanya jalan Pikir Lansuileng Oleh karena Seng Begal tidak tahu apakah penghuni kamar sudah terlelap tidur atau belum, biasanya mereka akan melemparkan dulu sebutir batu untuk memancing reaksi Kesemuanya ini sudah pernah didengar Lansuileng dari penuturan orang lain, baru malam ini dia membuktikan dengan macu kepala sendiri Ternyata So Bon Yan seolah-olah sama sekali tidak merasa, bukan saja tiada reaksi bahkan sepasang metap pun sama sekali tidak dibuka Tidak lama kemudian dari luar jendela terdengar seseorang berbisik, sekarang sudah boleh masuk? Kita coba sekali lagi Kali ini yang dilempar masuk adalah sebiji metu uang tembaga, duuk sambitan itu tepat mengenai kening So Bon Yan Gadis itu tetap memejamkan matanya tanpa bergerak, kelihatannya dia sudah terlelap tidur amat nyenyak Sekarang Lansuileng baru terperanjat, pikirnya, berbicara dari tabiatnya yang pemberang, bila dia masih dapat merasakan, mana sudi dirinya dihina dan dipermainkan orang semaunya Hmm, jangan-jangan dia sudah terpengaruh bubuk pemabok Dalam pada itu dari luar jendela kembali terdengar seseorang berkata, sudah kalian dengar Metu uang tepat mengenai jidatnya, tapi dia sama sekali tidak bergerak, berteriak pun tidak Masa kalian belum bernyali untuk masuk ke dalam? Untuk menghindari siasat busuk, menurut aku ada baiknya kita tunggu sampai kedatangan Lotoa sebelum bertindak, ujar orang kedua Siasat busuk apa? Buda itu sudah terbiasa dimanja, mana mau dia telan kerugian dengan begitu saja? Aku masih tetap meras tidak tenang, bayangkan saja putri siapa gadis itu? Mana mungkin dia termakan bubuk pemabok kita segampang itu? HMM, kau hanya tahu satu, tidak tahu dua, apa maksudmu? Setiap malam, setelah tiba saat seperti sekarang, dia harus melatih sejenis ilmu Ilmu apa? Aku sendiri pun tidak tahu ilmu apa yang sedang dilatih, pokoknya di saat sia sedang berlatih ilmu tersebut Buda itu bakal berada dalam keadaan tidak sadar, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bergerak sedikit pun tidak bisa Kalau begitu dia bukan terpengaruh oleh bubuk pemabok yang kita lepas Kita tidak bisa bilang begitu, tapi lebih berhati-hati toh tidak ada salahnya Menurut aku, bila ingin bertindak lebih hati-hati, ada baiknya menunggu sampai kedatangan Lotoa, bukankah keselamatan kita lebih terjamin? Kalau sedikit bahaya semacam ini pun tak berani kau hadapi, tidak khawatir Lotoa mengumpat kita sebagai sampah busuk yang tidak berguna? Lotoa memang bilang mau menyusul kemari, tapi siapa tahu sampai kapan dia baru muncul Dia sepertinya telah berkata, sebelum Fajar menyingsing dia pasti sudah menyusul kemari Sebelum merang itu tertawa dingin, waktu yang dia maksud bisa lama bisa sebentar Kalau dia baru muncul selewat kentongan kelima, memangnya kau akan menunggu sampai kentongan kelima? Masa kau lupa dengan perkataan yang mengatakan, semakin panjang tidurmu, semakin banyak mimpimu? Kelihatannya perkataan itu membuat rekannya tak luk, katanya kemudian Baik, baiklah, kalau begitu mari kita bongkar daun jendelanya Setelah mendengar tanya-jawab antara kedua orang itu, Lansuileng baru tersadar kembali Pikirnya, tidak heran kalau dia berkata, bila ingin menghabisi nyawanya, inilah kesempatan yang terbaik Rupanya dia benar-benar sudah kehilangan kesadaran dan bukan hanya bergurau saja Kalau didengar dari nada pembicaraan kedua orang itu, rasanya mereka sudah sangat mengenal dirinya Tapi mengapa ingin mencelakai gadis itu? Sayang tidak ada waktu lagi baginya untuk berpikir panjang karena orang di luar telah menjebol daun jendela dengan sepenuh tenaga Biarpun kasar ternyata Lansuileng cukup cekatan, dia sadar pihak lawan masih punya bala bantuan Sementara kekuatannya seorang belum tentu mampu mengalahkan kedua orang itu Maka di saat daun jendela itu sedang dibongkar, cepat-cepat dia bersembunyi di kolong ranjang Tidak lama kemudian, kedua orang itu sudah membuka jendela dan melompat masuk ke dalam ruang kamar C-C-T-T, 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 cewek ini sungguh cantik, dia benar-benar seperti pohon yang tertidur di musim dingin Bikin hatiku berdebar saja, ujar lelaki yang jangkung itu sambil bergecap Lelaki yang berperawakan kurus pendek segera tertawa terkekeh, sahutnya, hahaha Sungguh tidak nyana kau pun bisa bergaya seorang seniman Memangkah sangka aku hanya bisa main kasar? HMM, jelek Jelek begini aku masih tahu bagaimana menyayangi kaum wanita Eh, haha, eh, kau jangan sembarangan Bocah perempuan ini Kita tangkap karena akan dipersembahkan kepada Cengcu Masa hanya mencium pun tidak boleh Asal kau tidak bilang, memangnya Cengcu bisa tahu Kalau aku telah mencium dan menggerayangi tubuhnya Lan Swileng yang bersembunyi di kolong ranjang Segera melihat ada sepasang kaki berjalan mendekati ke sisi ranjang Kemudian tampak kakinya setengah menekuk Kelihatannya orang itu sedang membungkukan tubuh siap menciumi wajah Sobondian Menyaksikan hal ini, Lansuileng segera berpikir Aku tidak boleh membiarkan kaum begal itu mempermalukan Enci Sobond Waktu itu pedangnya diletakkan di atas ranjang Namun dalam sakunya masih menggembol sebilah pisau pendek Cepat dia mencabut pisau itu dan dibacokan ke atas kaki orang tadi Selama hidup belum pernah dia membacok orang Sedikit banyak timbul juga perasaan takut di hati kecilnya Tapi pikiran lain segera melintas Kalau sampai kupotong kaki sebelahnya, pasti keadaan orang itu sangat mengerikan Lagi pula dia hanya berpikiran jahat, rasanya tidak pantas memperoleh hukuman seberat ini Lelaki jangkung itu sudah membungkukan badan dan siap memeluk tubuh Sobondian Mimpi pun dia tidak menyangka kalau di bawah kolong ranjang ada seseorang sedang menyergapnya Belum habis hitungan kedua lewat, Lansuileng dengan menggunakan gagang pisaunya telah menghajar lutut orang itu keras-keras Biarpun orang itu terhindar dari bencana kehilangan kaki sebelah Tidak urung hantaman keras itu membuat tulang tempurung kakinya patah dan retak Saking sakitnya orang itu menjerit ngeri sambil melompat mundur, jeritnya, ada setan Dengan sigap Lansuileng bergulingan di atas lantai kemudian menerobos keluar dari kolong ranjang Tampaknya lelaki bertubuh pendek itu jauh lebih pandai mengendalikan diri Katanya sambil tertawa, loji, tidak usah gugup, yang mengacau hanya seorang budak kecil Begitu Lansuileng menerobos keluar dari kolong ranjang, dia segera menangkapnya dengan ilmu kina jehoat Sebetulnya kalau bicara soal ilmu silat, kedua orang itu tidak lebih hanya jagoan silat kelas ceri Kemampuan yang dimiliki Lansuileng tidak nanti bisa kalah dari mereka Tapi sayang gadis ini belum punya pengalaman dalam menghadapi musuh Dia jadi gugup begitu melihat tangan besar orang itu datang menangkapnya Dalam paniknya, baru bergebrak beberapa jurus tau-tau pisau pendek itu sudah berhasil direbut lelaki pendek itu Cepat-cepat Lansuileng menyelingap ke samping, dari bawah bantal dia cabut keluar pedang andalannya Lalu bentaknya, cepat enyah dari sini, kalau tidak segera menggelinding Jangan salahkan kalau aku tidak sungkan-sungkan lagi Lelaki pendek itu tertawa terbahak-bahak Hahaha, bagus sekali, kalau ingin bergulingan, ayuh kita guling bersama Aku suruh kau yang menggelinding pergi seru Lansuileng agak melengap Hahaha, masa kau tidak mengerti maksudku? Biarpun umurmu masih rada kecil, pertumbuhan tubuhmu cukup matang dan sempurna Hehehe, aku rada sayang untuk lewat awal mencicipimu Sekarang Lansuileng baru tau kalau lelaki itu sedang mempermainkan dirinya Kontan dia mengumpat, kurang ajar Secara baik-baik ku suruh kau menggelinding pergi, sebaliknya kau Malah berani bicara kotor di hadapanku, lihat pedang Setelah berhasil merebut pisau pendeknya dalam beberapa gebrakan Lelaki pendek itu sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap gadis ini Malah ejeknya sambil tertawa Bagus, bagus sekali, mau kulihat apa yang akan kau lakukan terhadap diriku Lansuileng benar-benar naik pitam Kali ini dia melancarkan serangan tanpa kenal ampun lagi Di dalam ruang kamar itu terdapat sebuah ranjang besar Meja kursi serta benda lain hingga sisa tempat yang luang sangat terbatas Untungnya gerakan tubuh Lansuileng jauh lebih ringan dan lincah ketimbang lawannya Lagipula ilmu pedang butong yang dipelajarinya dapat digunakan sesuai dengan ruangan yang tersedia Baik di lapangan luas ataupun dalam ruangan sempit Semua jurus serangan dapat menghasilkan daya kekuatan yang sama Lelaki pendek itu sama sekali tidak menyangka kalau si Nona secara tiba-tiba bisa memiliki kepandayan yang amat hebat Kali ini giliran dia yang termakan sebuah babatan pedang Lansuileng Padahal pertarungan baru berlangsung beberapa gebrakan Sementara itulah lelaki jangkung tadi sudah berkurang rasa sakitnya setelah seputar luka dibubungi obat luar Dengan penuh hamarah teriaknya Serahkan budak cilik itu kepadaku Siapa tahu baru saja selesai bicara Dia sudah melihat rekannya melompat keluar Dengan perasaan kaget tanyanya Kenapa kau? Sebuah mulut luka memanjang muncul di lengan kiri lelaki pendek itu Masih untung hanya luka luar yang tidak terlalu parah Biar begitu, kejadian ini cukup membuatnya amat terperanjat Sahutnya, hati-hati Budak cilik itu memiliki kungfu yang cukup hebat Tidak boleh dipandang enteng Lelaki jangkung itu tertawa dingin Huhuh, hanya seorang budak ingusan yang masih bau kencur Mau sehebat apa dirinya? Biarpun di mulut dia berkata begitu Namun sikapnya berubah sama sekali Kini dia tidak berani pandang enteng lawannya lagi Sambil mencabut keluar sebatang tombak kecil Orang itu berdiri di luar pintu kamar lalu Dengan senjatanya dialancarkan tusukan berulang kali ketubuh Lansuileng Dibandingkan pedang milik Lansuileng Tombak pendek itu ukurannya jauh lebih panjang Baru menangkis dua kali Nona itu sudah merasakan pergelangan tangannya kesemutan Hampir saja pedangnya tidak mampu digenggam kencang Dengan perasaan menyesal dia segera berpikir Tau begini, seharusnya kukutungi kaki anjingnya sejak tadi Tentu saja Lelaki jangkung itu tidak bakalan teringat akan kebaikan hatinya itu Tombak pendeknya bagaikan curahan hujan badai Melancarkan tusukan bertubi-tubi Jengeknya sambil tertawa dingin Budak cilik, berani amat kau membokong aku? HMM, biarpun hari ini aku tidak maui nyawamu Paling tidak akan ku betot putus semua urat kakimu Mendadak satu ingatan melintas lewat dalam menaklan Suileng Pikirnya, Suhu sering berkata Kunci dari ilmu pedang perguruan kita adalah menggunakan lembek untuk mengatasi keras Kenapa ku lupakan hal ini? Biarpun ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat yang dipelajari belum dikuasai dengan baik Namun dia telah mempelajari serangka ilmu pedang ajaran burunya Rupanya dengan mengambil makna dari Tai Ke Kiam Hoat secara khusus Put Hui Su Tai telah menciptakan serangka ilmu pedang Ji Hun Kiam Hoat Ilmu pedang awan lembut untuk diwariskan kepada muridnya ini Dia melakukan hal ini karena pertama Dalam perguruan butong berlaku peraturan yang melarang ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat Diajarkan secara sembarangan kepada murid preman Kedua karena ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat mengandung arti yang kelewat mendalam Hingga orang dengan dasar yang kurang baik sulit untuk mempelajarinya Sekalipun ilmu pedang Ji Hun Kiam Hoat tidak sehebat Tai Ke Kiam Hoat Namun kemampuannya sama saja yakni menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan Tampaknya nafsu membunuh telah menyelimuti pikiran lelaki jangkung itu Kembali tombaknya ditusuk ke depan bertubi-tubi Semuanya dilakukan dengan garang dan telengas Melihat datangnya serangan yang begitu garang Lan Sui Leng segera melintangkan pedangnya dan menghantam pelan di atas batang tombak lawan Tiba-tiba lelaki jangkung itu kehilangan keseimbangannya Tubuh yang sedang merangsak maju otomatis terperosok makin ke depan Beruk tahu-tahu dia sudah roboh terjungkal di hadapan Lan Sui Leng Hei, jangan menyembah di hadapanku Ejek Lan Sui Leng sambil tertawa Saat tubuh lelaki jangkung itu roboh terjungkal Kebetulan tangkai tombaknya menindik di atas tulang lututnya yang terluka Menggunakan kesempatan itu Lan Sui Leng segera menginjaknya kuat-kuat Akibat injakan ini, tidak ampun tulang lutut lelaki jangkung itu hancur berantakan Saking kesakitannya dia menjerit-jerit bagaikan babi yang mau disembelih Lama-kelamaan Lan Sui Leng jadi tidak tega sendiri Sambil menendangnya hingga menggelinding keluar dari pintu Dia tertawa dingin, tiada hentinya Dari tadi sudah ku suruh menggelinding Siapa suruh kau mencari penyakit buat diri sendiri? Kondisi lelaki pendek itu jauh lebih baik daripada rekannya Dia hanya terluka di lengan kirinya Luka yang tidak mengganggu gerak-geriknya Cepat dia menanggapi, katanya Sayang aku justru ingin mencari penyakit lagi Sikapnya jauh lebih tenang bila dibandingkan lelaki jangkung itu Biarpun sudah kalah satu kali Namun dari situ dia pun berhasil merabah sampai di mana taraf kemampuan yang dimiliki gadis itu Kali ini dia bukan menghadapi musuhnya dengan tangan kosong Melainkan pada saat yang bersamaan menggunakan dua jenis senjata yang berbeda Di tangan kanannya dia mainkan sebuah martil berantai Sementara tangan kirinya yang terluka memegang sebuah tameng baja Martil berantai itu bisa mengancam sasaran sejauh satu dipal lebih Jauh lebih panjang bila dibandingkan senjata tombak Begitu dia mainkan rantai tersebut Tidak ampun semua benda yang berada dalam ruang kamar hancur berantakan Hanya ranjang besar saja yang tidak sampai tersentuh Rantai bermartil itu termasuk senjata berat Sedang ilmu pedang Jihun Kiam Hoat yang dilatilan Suileng belum mencapai tingkat kesempurnaan Dalam keadaan begini tidak mungkin lagi baginya untuk menghadapi lawan Seperti waktu dia menghadapi lelaki jangkung itu Menghadapi lawan dengan meminjam tenaga musuh Serangan gencar dari lelaki pendek itu memaksalan Suileng tidak sanggup lagi mempertahankan pintu depan Selangkah demi selangkah dia terdesak mundur hingga nyaris menempel di atas dinding Begitu bermaksud meluruk maju Dia baru mengangkat tamengnya dan merangsak maju lebih ke depan Selama pertarungan berlangsung Beberapa kali Lansuileng berusaha menyergap musuhnya Dengan menggunakan ilmu pedang Jit Cap Jiji Wendian Huan Toh Beng Kiam Hoat Yang terkenal akan kecepatannya Namun setiap kali berhasil dibendung oleh tameng Lawan Karena melihat usahanya tidak membuahkan hasil Terpaksa dia membiarkan pihak lawan merangsak masuk Dalam gugup dan paniknya Tiba-tiba satu akal cerdik melintas lewat Cepat dia memadamkan lampu penerangan di dalam kamar Kemudian ejeknya dingin Ayo, masuklah Betul saja Kali ini lelaki pendek itu tidak berani menerjang masuk ke dalam ruangan Dia tahu gerakan tubuh Lansuileng jauh lebih cepat ketimbang dia Ilmu pedang pun cepat bagaikan sambaran kilat Bila berada dalam gelap kemungkinan terluka baginya jauh lebih besar Sebaliknya bila dia memutar rantai martilnya secara ngaur Kemungkinan besar tindakannya ini akan melukai Sobonian yang sedang bersemedi di atas ranjang Padahal perintah yang diperoleh dari majikannya adalah menangkap hidup Sobonian Untuk sesaat suasana di sana jadi kaku dan sepi karena lelaki pendek itu tidak berani maju ke depan Sedang Lansuileng yang bersembunyi di sudut ruangan pun tidak berani sembarangan bergerak Karena khawatir terkena sabutan senjata martil lawan Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar lagi suara manusia Suara itu muncul dari luar kamar Begitu mendengar suara orang itu, lelaki pendek itu dengan perasaan girang bercampur malu segera berseru Hanto aku, kami sedang mengharap kedatanganmu Baguslah setelah kau datang sekarang Orang yang dipanggil hanto aku itu segera mendengus dingin HMM, aku sangka kalian telah berhasil, kenapa masih berdiri? Di muka pintu? Apa yang telah terjadi? Musuh agak tangguh, malah loji sudah terluka Tidak mungkin orang itu membohongi kita Ujar hanto aku, mana mungkin Sobonian mampu melukai loji? Di mana dia? Sekarang? Apakah sudah melarikan diri? Dia masih berada dalam kamar Tapi yang melukai loji bukan dia melainkan si bocah perempuan yang tinggal sekamar dengannya Aku juga tahu kalau ada seorang bocah perempuan menemaninya Tapi kungfu yang dimiliki bocah itu sangat biasa Masa kalian tidak mampu menghadapi seorang budak ingusan yang cuma mengerti beberapa jurus ilmu kucing kaki tiga? Lan Suileng yang mendengarkan pembicaraan itu jadi keheranan Pikirnya, orang itu baru saja tiba Dari mana dia bisa tahu kalau kungfu yang kumiliki hanya kungfu kucing kaki tiga? HMM, kungfu yang dimiliki kedua orang saudara pun tidak seberapa bagus Aku yakin kemampuanmu pun tidak seberapa hebat Kepandaianku memang kucing kaki tiga Tapi mending daripada adikmu si kucing kaki tunggal Lagi pula belum tentu kungfu yang kau miliki adalah kungci kucing berkaki Mimpat manusia memang selalu lebih suka mendengarkan kata-kata yang bagus ketimbang mendengarkan kata jelek Demikian pula dengan Lan Suileng Untung saja dia segera mendengar ada sepatah kata yang enak didengar bergemat di telinganya To'ako, ilmu pedang yang dimiliki bocah perempuan itu cukup tangguh Kelihatannya berasal dari partai Butong Aku tahu, Han To'ako menyahut Budak cilik itu tidak lebih hanya murid Butong Pei yang belum diangkat secara resmi Karena bukan murid resmi, ilmu pedangnya pun tidak bakalan hebat Baru saja mendengar kata-kata yang sedap Lagi-lagi Lan Suileng harus mendengar perkataan Han To'ako yang menganggap dia tidak masuk hitungan Perasaan hatinya jadi amat tidak senang Namun dia pun merasa keheranan Kenapa dia seperti tahu segalanya demikian pikirnya Kedua orang itu pun merasa tidak suka hati Kalau benar Lan Suileng seorang jagoan yang tidak masuk hitungan Padahal mereka sudah dikalahkan bocah perempuan itu Bukankah hal ini sama? Artinya kalau mereka adalah gentong nasi yang tidak berguna? Melihat kedua orang itu tidak berbicara Han To'ako segera mendengus dingin Katanya lagi, HMM Lihat saja kehebatanku Sambil berkata dia menyulut korek api dari sakunya dan menambahkan Sebelum korek api ini padam, akanku seret budak kecil itu keluar dari kamarnya Bila aku sampai tidak sanggup, selanjutnya kalian tidak usah memanggil To'ako lagi kepadaku Begitulah dengan tangan sebelah membawa korek api sementara tangan lain kosong Selangkah demi selangkah dia berjalan masuk ke dalam ruangan Waktu itu Lan Sui Leng berdiri di sudut dinding di belakang pintu ruangan Hati kecilnya merasa mendongkol sekali karena dipandang enteng lawan Maka begitu Han To'ako melangkah masuk Dia langsung melancarkan tusukan kilat Kali ini dah menyerang dengan menggunakan ilmu pedanglian Hwan Toh Beng Kiam Hoat Kecepatannya betul-betul luar biasa Entah mengapa ternyata semua serangannya gagal total Bukan saja tidak mampu melukai lawan bahkan menyentuh tubuh lawan Tak pun tidak mampu Han To'ako segera mengibaskan korek apinya Dengan tangan kosong dia merebut pedang di tangan bocah perempuan itu Kina Jehoat yang digunakan benar-benar lihai Lan Sui Leng merasakan desingan angin tajam menyergap tiba Bukan saja ilmu pedangnya tidak sanggup dikembangkan Bahkan nyaris pergelangan tangannya kena dicengkeram lawan Cepat Lan Sui Leng bergeser ke samping sambil mengubah posisinya Meta pedang sedikit miring ke samping Serahat dia babat sebagian kecil korek api itu Namun gagal melukai lawan Cahaya api pun tidak sampai padam Dalam pada itu Han To'ako tercengang juga ketika menyaksikan ketiga jurus serangan Kina Jehoatnya bukan saja gagal Menangkap lawan Sebaliknya korek apinya malah terbabat sebagian Pikirnya cepat Tidak heran kalau mereka menderita kerugian besar di tangan budak kecil ini Sambil tertawa dingin segera ejeknya Ternyata dugaanku tidak keliru Beberapa jurus ilmu pedangmu benar-benar jelek dan tidak becus Hati-hati, dalam jurus berikutnya aku tidak bakal mengalah lagi Padahal perkataan itu sengaja dia ucapkan hanya untuk menutupi kegagalannya Membekuk si Nona dalam serangannya Sama sekali bukan ditujukan khusus untuk Lan Sui Leng Sebaliknya Lan Sui Leng sendiri pun mulai ketakutan Terutama setelah melihat serangan tangan sebelah yang dilakukan pihak lawan Nyaris membuat permainan pedangnya tidak sanggup berkembang Namun dia pun enggan mengaku kalah Terpaksa sambil keraskan kepala umpatnya Tidak tahu malu, kapan kau telah mengalah kepadaku? Lebih baik kau sendiri yang berhati-hati Bacokan pedangku tadi hanya memangkas sedikit obor apimu Dasar gadis pintar, begitu cepat dia berhasil mempelajari kero mengibul orang lain Walaupun serangannya gagal memadamkan api lawan Tapi dia berlagak seolah memang sengaja berbuat begitu Hanto aku tidak berani mengibul lagi Kalau tadi dia masih sesumbar dengan mengatakan akan berhasil mebekuk lawannya sebelum obor dia padam Tapi setelah mencoba beberapa gebrakan, sadarlah lelaki itu bahwa bukan pekerjaan gampang untuk membekuk gadis itu Kalaupun berhasil menawannya, paling tidak dia harus bertarung puluhan jurus lagi Berarti tak ada jaminan obornya sudah padam lebih dulu Dalam keadaan begini dan demi menjaga nama baiknya, terpaksa dia buang sisa obornya ke tanah Sangat kebetulan lemparannya itu persis terjatuh di sisi lentera yang terletak dekat ranjang Begitu lentera itu menyala, sisa obor pun mulai terbakar di atas meja Tapi berhubung sumber api berasal dari minyak dalam lentera, kobaran api pada obor itu pun melambat Ini berarti dia memiliki kesempatan yang cukup untuk membekuk Lan Sui Leng sebelum obornya benar-benar padam Lan Sui Leng jadi nekat, dalam keadaan begini buru-buru dia keluarkan jurus Pek Ho Kliang Chi yang belum lama berhasil dipelajarinya untuk menyerang pihak lawan Sewaktu berada di Gunung Butong Tempo Hari, dia sudah pernah bertarung melawan adiknya yang menggunakan jurus Pek Ho Kliang Chi Kemudian setelah beberapa hari berselang, sewaktu Tong Hong Liang bertarung melawan Bowet Ye U Lagi-lagi dia telah menyaksikan kehebatan dari jurus serangan itu Baginya pengalaman yang berulang kali mendatangkan pemahaman yang lebih mendalam baginya atas penggunaan jurus tadi Ketika Lan Sui Leng melambung sambil melancarkan bacokan, Hanto Ako segera mengancam sepasang matanya dengan kedua jari tangan, sementara lengan kanan melingkar, lima jarinya sedikit ditekuk bagai cakar burung elang dan mencengkeram urat nadinya Jurus serangan yang pertama hanya jurus tipuan, tujuannya untuk mengacau perhatian musuh, sedang jurus serangan yang dilepas belakangan barulah jurus yang sesungguhnya, tujuannya hendak memaksa gadis itu melepaskan senjatanya Ada pun jurus serangan yang digunakan adalah ilmu Kina Jehoa tandalannya, begitu hebat ilmu cengkeramannya ini, jangan lagi musuh dengan kungfu yang lebih rendah, menghadapi orang dengan kemampuan yang seimbang pun belum tentu mereka sanggup menangkalnya Dan sekarang dia telah mengeluarkan jurus andalannya untuk menghadapi seorang budak cilik yang kungfunya jauh lebih lemah ketimbang kemampuannya, di dalam anggapannya serangan itu pasti akan berhasil melumpuhkan lawannya Kedua belah pihak sama-sama menggunakan gerakan tercepat untuk saling menjatuhkan Terangk diiringi suara dentingan nyaring, betul saja, pedang dalam genggaman lanswileng terlepas dari genggamannya, namun bukan berpindah ke tangan hontoako melainkan terbang melenceng ke samping dan menancap di atas ranjang Sebagai mana diketahui, sobon yang sedang duduk bersila di atas ranjang, pedang itu kebetulan persis menancap tepat di hadapannya Dari mata pedang malah masih terlihat butiran darah segar yang menetes ke bawah Rupanya niat hontoako semula adalah ingin merampas pedang itu dari tangan lawannya Siapa sangka daya serangan yang terpancar dari jurus pek hok liang chi ini jauh di luar dugaannya Meski pada akhirnya dia berhasil memaksa lanswileng untuk melepaskan senjatanya, namun tidak urung dua jari tangannya kena tersayat hingga putus Waktu itu lanswileng masih belum tahu kalau sayatan pedangnya berhasil memapas kutung dua jari tangan lawan Dia sangka orang itu berhasil merebut pedangnya dan kini berniat mencelakai sobon yang dalam paniknya cepat ia berteriak Hei, aku sedang berkelahi denganmu, buat apa kau melukai orang lain? Siapa sangka justru teriakan itu malah mengingatkan honto aku Sebagaimana diketahui, lelaki sihan itu sudah kehilangan kedua jari tangannya Bila dia harus bertarung lagi melawan lanswileng, belum tentu kemenangan bisa diaraih dengan gampang Apalagi jika waktu semakin berlarut, bisa jadi setiap saat seabun yang akan mendusin kembali dari semerinya Begitu tersadar akan hal itu, honto aku segera mengambil langkah nyata Rencananya sekarang, di samping merebut pedang musuh, dia harus secepatnya merebut pula sasarannya Dengan kecepatan paling tinggi dia harus merampas dulu pedang Milik lanswileng, kemudian menggunakan kesempatan di saat sobon yang belum mendusin, dia akan menangkapnya sebagai sandera Dalam keadaan begini, dia sudah tidak perlu merasa takut lagi menghadapi serangan balasan dari si budak kecil Apalagi budak itu sudah kehilangan senjata, rasanya tidak perlu aku turun tangan sendiri pun Kemampuan losem sudah cukup untuk menghadapinya Perhitungan rencananya boleh dibilang bagus dan sempurna Sayang sekali ternyata telah terjadi suatu kejadian di luar dugaan Kejadian kecil yang membuat seluruh rencananya gagal total Kalau dibilang kejadian di luar dugaan, seharusnya dia dapat berpikir pula sampai ke situ Yakni waktu yang dibutuhkan sebon yang untuk berlatih diri Di saat dia hendak mencabut pedang yang menangkap di hadapan sebon yang Saat itulah gadis itu telah menyelesaikan latihannya dan membuka mata Begitu membuka mata dan menyaksikan ada seorang lelaki berdiri di depan ranjang Sebon yang jadi amat terperanjat, watak nonanya langsung kambuh Plook, plook, plook secara beruntun dia melayangkan tempelengan berulang kali Membuat sepasang pipi honto aku kontan merah membengkat Hardiknya, lelaki bau dari mana yang berani kemari? HMM, enyah kau dari sini Kalau tadi lelaki shihau itu sanggup menghadapi serangan pedang Lanswileng dengan tangan sebelah Maka sekarang dia seolah gagut dan bodoh Jangankan kabur, menghindari keempat buah tempelengan itu pun tidak sanggup Hal ini membuat Lanswileng yang menyaksikan dari tepi ruangan jadi berdiri melongo Keempat kali tempelengan itu benar-benar amat keras dan berat Separuh wajah lelaki shihau itu kontan merah membengkak Giginya copot dan darah segar meleleh keluar dari mulutnya Begitu diperintahkan untuk menggelinding pergi Mana berani dia tidak segera menggelinding? Waktu itu lelaki jangkung yang tulang lututnya hancur Baru saja bangkit berdiri dengan bantuan senjata tombaknya yang digunakan sebagai tongkat Ketika melihat To'ako-nya kabur dengan sempoyongan Tidak terlukis rasa terkejutnya Buru-buru dia bertanya To'ako, kenapa kau? Dalam keadaan begini Mana berani Han To'ako banyak bicara Apalagi menuturkan pengalaman yang baru saja dialami Namun tidak urung dia berteriak juga memperingatkan saudara-saudaranya Waktu sudah lewat, cepat kabur, cepat kabur Apa maksud waktu sudah lewat? Lan Suileng tidak mengerti tapi Sobon Yan tahu dengan jelas sekali Setelah menarik napas dalam-dalam Sobon Yan pun bertanya kepada Lan Suileng Dalam ruang kamar ini terendus bau depa pemabok Apakah bajingan tengik itu yang melepaskan? Benar, dua orang anteknya yang melakukan Mau apa mereka datang kemari? Mendengar dari perkataan mereka Kelihatannya hendak menangkap dirimu Sebetulnya Sobon Yan sudah menduga beberapa bagian Tapi begitu mendapat bukti dari mulut Lan Suileng Kontan hawa amarahnya memuncak Sambil mencabut pedang yang menancap di hadapannya Dia membentaknya ring Bajingan tengik Kalian masih ingin kabur Di tengah bentakan keras Pedangnya dengan dilapisi cahaya pelangi telah meluncur ke depan Lelaki yang bernama Hanto Ako itu lari paling depan Menyusul di belakangnya adalah lelaki bertubuh pendek Terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati bergema Memecahkan keheningan Tau-tau pedang itu sudah menghujam dari belakang punggung lelaki pendek itu Hingga tembus dari depan dadanya Bukan hanya begitu bahkan pedang tersebut masih meluncur ke depan Dengan kekuatan yang sama sekali tidak berkurang Saat itu Hanto Ako sudah kabur hingga mencapai ujung halaman Baru saja dia melompat ke atas dan kaki sebelah baru menginjak di atas pagar Tau-tau pedang yang meluncur tiba itu sudah menancap dari belakang punggungnya Dan memantek tubuhnya di atas dinding Dalam pada itu si lelaki jangkung yang tulang lututnya telah dihancurkan oleh Lansuileng itu Sedang kabur dengan bantuan senjata tombaknya sebagai pengganti tongkat Melihat Lotoa dan Losem mati terbantai Dia jadi ketakutan setengah mati Sadar kalau tidak mungkin lagi baginya untuk kabur Terpaksa dia membalikan tubuhnya Menjatuhkan diri berlutut dan merengek dengan penuh belas kasehan Nona, maafkan hamba maafkan Hamba Memang hamba sudah buta matanya ampunilah nyawaku Waktu itu Sabon yang sudah melompat turun dari ranjang Ketika ujung kakinya menyentuh pisau pendek yang berhasil dipukul jatuh oleh lelaki pendek itu dari tangan Lansuileng Dia segera mencukil dengan ujung kakinya Begitu berhasil memegang pisau pendek dengan suara dingin ujarnya Dan itu hanya bisa berdiri termangu-mangu pikirnya Bukankah lelaki jangkung itu sudah berlutut Terhitung jenis yang cukup lihai Aku bisa melawan hawa dingin yang menggigilkan di malam hujan badai Tadi, dengan care itu pula aku melawan pengaruh dupa pemabok Tidak heran kalau kau selalu memujinya Ternyata dia memang baik sekali kepadamu Hanya saja ilmu yang dia ajarkan kepadamu tidak lebih hanya ilmu tenaga dalam tingkat rendahan Lansuileng sangat terkejut Serunya tidak tahan Baru ilmu tenaga dalam tingkat rendah saja sudah mendatangkan manfaat sebesar ini Apa jadinya kalau berhasil mempelajari tenaga dalam tingkat tinggi? Enci So Bun, apakah tenaga dalam yang kau latih sama seperti yang dilatih Tong Hong To Ako? Persis sama Wah, bukankah ilmu tenaga dalam kalian jauh lebih hebat daripada Bu Tong Pei kami? Aku tidak mengerti tentang tenaga dalam aliran Bu Tong Pei Tapi aku tahu tenaga dalam dari Bu Tong Pei dipandang umat persilatan sebagai ilmu kau melurus Apa yang kau katakan belum tentu benar Menurut dugaanku, Tong Hong To Ako memang seorang guru yang pandai Tapi dia bisa mengajarkan murid yang hebat seperti kau Hal ini dikarenakan dia sudah memahami lebih dulu rahasia dan kunci dari ilmu tenaga dalam aliran Bu Tong Pei Setengah mengerti setengah tidak Lansuileng manggut-manggut Kembali So Bon Yan berkata, untung sekali ada kau kali ini, aku pasti akan bayar hutang budi ini Bila ada waktu senggang, kau boleh membeber semua kungfu yang pernah kau pelajari di Gunung Butong Serta ilmu tenaga dalam yang diajarkan Tong Hong To Ako di hadapanku Nanti akan kuajarkan juga ilmu-ilmu silat tingkat tinggi agar kemampuan silatmu meningkat lebih hebat Berbicara dari keadaan situasi tadi, sebetulnya kita adalah senasib sependeritaan Jadi bukan aku berniat membantumu untuk menghadapi kawanan begal itu Jadi kau tidak perlu membalas budi kepada aku Aku sendiri pun berbuat begitu bukan karena ingin membalas budi Kau toh sudah tahu, setiap kali sedang berlatih ilmu maka aku akan kehilangan kesadaran Bisa jadi di kemudian hari kita bakal menghadapi lagi kejadian-kejadian semacam ini Bila kau pun bisa memiliki kungfu hebat, bukankah dengan kemampuanmu, kau bisa melindungi keselamatan jiwaku? Mendengar penuturan itu, timbul perasaan ingin tahu di hati kecilan swileng Segera tanyanya, aku yang berlatih ilmu pernapasan tingkat rendahan saja dapat melawan pengaruh dupa pemabok Sementara kau yang melatih ilmu tingkat tinggi mengapa justru kehilangan ingatan? Lantas apa kegunaan ilmu tenaga dalam tingkat tinggi itu? Kondisi kehilangan kesadaran yang kualami hanya sementara sifatnya Di kemudian hari tentu saja banyak sekali manfaatkan Kata Sobon yang sambil tertawa, misalkan saja diriku tadi, justru karena aku telah mempelajari ilmu tenaga dalam ini Maka kekuatan hawa murniku jadi amat dasyat Aku bisa menggunakan sebilah pedang untuk sekaligus menghabisi nyawa dua orang Aku hanya ingin mempelajari ilmu kepandayan yang bisa menaklukan musuh, bukan ingin membunuh orang Budak bodoh, bila berhasil mempelajari ilmu sakti, mau membunuh atau tidak Itu masalahmu sendiri yang bisa diatur sesuai keinginan Tapi bila ilmu yang kau pelajari kelewat cetek, bukan saja kau tidak mampu membunuh lawan Malahan pihak lawanlah yang akan membunuhmu Coba bagaimana kalau sampai terjadi begitu? Lanswileng segera manggut-manggut Masuk di akal juga perkataanmu, katanya Jadi kau bersedia belajar ilmu dariku? Lanswileng tidak langsung menjawab Dia berpikir sebentar kemudian baru berkata Kalau kau ajari aku, aku pun belajar Cuma, aku tidak mau memanggil suhu kepadamu, karena Tanda petik Kontak seobon yang tertawa cekikikan Tukasnya, hei, siapa yang ingin mengambil murid? Aku pun tahu kalau kau sudah mempunyai guru lain Belum pernah diangkat secara resmi, dia hanya mau mengakui diriku sebagai murid tidak resmi Usiaku hanya beberapa tahun lebih tua darimu, bila bersedia, bagaimana kalau kita saling menyebut sebagai kakak beradik? Lanswileng kegirangan setengah mati Asal kau tidak keberatan, tentu saja aku bersedia, sahutnya Berbicara sampai di situ, dia seperti ada yang dipikirkan, sepasang matanya memandang seobon yang tanpa berkedip Ada lagi yang ingin kau tanyakan ujar seobon yang kemudian Apakah semua orang yang sedang berlatih ilmu pernah pasan? Tingkat tinggi, dia bakal kehilangan kesadaran? Aku pun pernah Melihat guruku sedang berlatih ilmu pernah pasan, biarpun dia tidak suka diganggu orang lain, tapi apapun yang orang lain bicarakan Dia masih dapat mendengarnya dengan jelas Usianya jauh lebih tua ketimbang dirimu, apakah tenaga dalam yang dilatihnya masih kalah jauh bila dibandingkan dengan ilmu pernah pasan tingkat tinggimu? Kehebatan dari ilmu silap terletak pada pemahaman, tinggi rendahnya tenaga dalam pun tidak berpengaruh pada besar kecilnya usia Cuma kau jangan salah paham, aku bukan mengatakan kalau tenaga dalam gurumu masih kalah dibandingkan aku Semua aliran tenaga dalam memiliki ciri masing-masing, ada sementara tenaga dalam meski sudah dilatih hingga mencapai tingkat yang paling sempurna pun dia masih bisa merasakan keadaan di sekelilingnya Lantas tenaga dalam jenis yang manat terhitung paling tangguh dan hebat Setiap perguruan mempunyai care yang berbeda, karena itu sulit untuk membandingkan aliran mana yang lebih hebat Sebetulnya Lan Suileng masih belum begitu mengerti, tapi dia merasa kurang leluasa untuk bertanya lebih jauh Dari mana dia tahu kalau penjelasan dari Soe Bon Yan meski bukanlah penjelasan yang ngawur, namun segala sesuatunya belum tentu dia berbicara menurut fakta dan kenyataan Hal ini disebabkan Soe Bon Yan sama seperti Tong Hong Liang, menyimpan rencana pribadi yang tidak ingin diketahui orang Ternyata tenaga dalam yang sedang dia latih saat ini merupakan perpaduan antara tenaga dalam aliran lurus dan aliran sesat Walaupun cepat sekali hasilnya namun menyimpan bibit bencana yang amat berbahaya ketika dilatih hingga mencapai tingkatan paling puncak Kalau sedikit saja kurang berhati-hati, niscaya akan muncul gejala Chow Wee Jipmo, jalan api menuju neraka Dia minta Lan Sui Leng untuk menerangkan pelajaran kungfu yang dipelajarinya dari Bu Tong Pei Tujuannya pun sama seperti tujuan Tong Hong Liang, ingin memahami seluk-beluk ilmu silat aliran Bu Tong Pei Biarpun gadis itu baru pemula, namun baginya akan mendatangkan manfaat yang luar biasa Sementara pembicaraan masih berlangsung, Lan Sui Leng telah berganti pakaian Maka Soe Bon Yan pun berkata, mari kita tengok keluar Mayat pertama yang tergeletak di atas lantai adalah mayat lelaki jangkung itu Dia terkapar dengan wajah menghadap ke atas, pisau pendek milik Lan Sui Leng tampak tertancap pada tenggorokannya Di luar halaman ada cahaya rembulan, walaupun tidak terlampau terang namun terlihat dengan jelas lubang luka berdarah yang menganga di atas tenggorokan orang itu Lan Sui Leng merasakan jantungnya berdebar keras, dia tidak berani menyaksikan adegan seram yang ada di hadapannya, buru-buru kepalanya berpaling ke arah lain Dengan seksama Soe Bon Yan memeriksa wajah orang itu, kemudian setelah mencabut pisau pendek itu dan membersihkan node darahnya, dia serahkan kembali kepada Lan Sui Leng sambil berkata, aku tidak kenal dengan orang ini Mayat kedua adalah jenazah lelaki pendek itu, pedang telah menembusi punggung hingga jebol dari dadanya, dia roboh tertelungkup di atas tanah Di atas punggungnya muncul sebuah lubang luka yang menganga lebar, darah segar masih mengalir keluar dengan derasnya Kali ini Lan Sui Leng menutup wajahnya rapat-rapat, dia makin tidak berani menyaksikan adegan itu Kembali Soe Bon Yan membalikan mayat itu, setelah diperiksa sebentar, lagi-lagi dameng geleng, aku pun tidak kenal dengan orang ini Mayat ketiga adalah jenazah honto aku, dia terpantek di atas dinding pekarangan Lan Sui Leng betul-betul merasa muar dan ingin tumpah, pintanya, tolong jangan kau turunkan jenazah itu, aku takut Aku tidak perlu lagi meneliti wajah orang ini, kata Soe Bon Yan, sewaktu berada di kamar tadi aku telah melihatnya dengan jelas Sambil berkata dia melepaskan ikat pinggangnya, lalu dengan gerakan wihujong siau, angsa kuning menembus langit, tubuhnya melambung ke udara Ikat pinggangnya digetarkan ke muka menggulung pedang yang menancap di tubuh mayat itu, begitu disentak, pedang tersebut langsung tergulung lepas Sambil menyerahkan kembali pedang itu ke tangan Lan Sui Leng, katanya, sungguh tidak enak, aku telah menodai senjata andalanmu Aku sudah hampir muntah, ayuh kita cepat tinggalkan tempat berdarah ini Sewaktu untuk pertama kalinya membunuh orang dulu, hatiku pun merasa amat takut Tapi lama-kelamaan jadi biasa juga Budak bodoh, tampang macam kau juga ingin belajar berkelana dalam dunia persilatan, mana bisa kau menghadapi orang mati Bagiku, lebih baik tidak ada kebiasaan seperti ini serulan Sui Leng sambil buru-buru keluar dari halaman, kemudian serunya lagi, aneh Tidak seorang pun di antara mereka yang kau kenal, kenapa mereka justru seolah kenal sekali dengan dirimu Ah 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 benar ada apa? Masih ada satu kejadian lagi yang lebih aneh, sudahkah kau berpikir sampai di situ? Cepat beritahu kepada aku, aku malas untuk berpikir Seabun yang gelengkan kepalanya berulang kali, katanya, jika di kemudian hari kau masih ingin berkelana dalam dunia persilatan, lebih baik cobalah untuk sering menggunakan otakmu Apa jadinya kalau segala sesuatu malas berpikir? Lan Sui Leng termenung dan berpikir bentar, ujarnya kemudian, beberapa orang bandit itu sudah membuat keonaran besar di tempat ini Heran, kenapa pemilik penginapan belum juga menampakkan diri hingga sekarang? Iya, benar juga, bukankah kejadian ini malah bertambah aneh mungkinkah dia sudah dibunuh bandit-bandit itu? Aku rasa tidak mungkin, sebab walaupun kungfu yang dia miliki tidak terhitung tinggi, namun masih jauh lebih hebat bila dibandingkan ketiga bandit busuk itu Kalau memang begitu, mengapa hingga kau berhasil membunuh kawanan bandit itu pun belum nampak dia munculkan diri? Bukankah kau sudah kenal lama dengan dirinya? Benar juga, itulah sebabnya aku pun merasa bertambah heran Selain itu, tamu yang menginap di rumah penginapan ini kan bukan hanya kita berdua, kemana perginya tamu-tamu yang lain? Eh, daripada menduga yang bukan-bukan, lebih baik kita segera pergi menengok Dengan membawa penerangan dia mulai menyebrak kamar tidur pemilik losmen, ternyata selimut di atas rancang masih terasa hangat Namun seng pemilik losmen sudah tidak nampak lagi batang hidungnya Dalam losmen itu terdapat enam, tujuh buah kamar, namun ketika semua kamar didobrak, tidak nampak seorang tamu pun di situ Akhirnya tibalah gadis itu di kamar tidur yang ditempati pembantu Bisutuli, kata seobondian Kemudian, bila dugaanku tidak keliru, semestinya pelayan tua itu pun sudah ikut kabur Siapa sangka begitu pintu dibuka, di luar dugaan, pelayan tua itu masih terlihat berada dalam kamar Hanya sayangnya dia sudah bukan seorang yang hidup, tapi orang mati Tubuh pelayan tua itu terkapar dengan seluruh tubuh berpelepotan darah, bahkan lantai pun penuh dengan noda darah Tapi di samping mayat terlihat ada dua huruf besar yang ditulis Dengan darah, luan, huruf itu ditulis miring tidak beraturan Kalau huruf lu ditulis sangat besar maka huruf won hanya terdiri dari tiga guratan memanjang Selain kurus garisnya pun amat kecil, bahkan hanya setengah dari huruf lu itu sendiri Sambil menghembuskan napas panjang gumam seobondian, akhirnya berhasil juga ditemukan titik terang Di mana? Ada di hadapanmu Makanya aku bilang apa, kalau ingin berkelana dalam dunia persilatan, jali kecil mah tidak bakalan sanggup Misalkan saja titik terang ini, kalau kau tidak berani melihatnya, mana mungkin tulisan itu bisa kau temukan? Maksudmu tulisan luon itu? Bukan luon, tapi luusan Mungkin karena huruf lu terdiri dari banyak guratan maka sewaktu selesai menulis huruf lu, dia sudah kehabisan tenaga hingga tidak mampu merampungkan huruf san Ketika tertulis setengah, dia sudah keburu menghembuskan napas terakhir Dari mana kau bisa tahu kalau itu huruf san? Luusan adalah pemilik lasmen ini Sesaat sebelum meninggal, dia sengaja menulis nama ini, tujuannya tidak lain adalah ingin memberitahukan kepadaku kalau pembunuh yang ingin, dol mencelakai aku adalah luusan Berbicara sampai di sini kembali dia menghela napas panjang, lanjutnya, ternyata dugaanku keliru besar Pada mulanya aku masih mengira dia telah bersekongkel dengan kaum pencoleng untuk mencelakaiku Sebab dia tahu kalau setiap malam pada saat seperti ini aku harus berlatih ilmu pernapasan Tapi aku tidak mengira kalau ternyata luusan pun tahu Dia adalah pelayan tuamu, mengapa justru dia yang pertama-tama kau curigai? Karena bisu tulinya bukan dibawa dari lahir, ayahku yang Menusuk kendang telinganya hingga tuli dan melolohnya dengan obat hingga bisu A-a-a-kontan lansuileng menjerit keras dan untuk sesaat tidak sanggup berkata-kata Apakah kau merasa ayahku kelewat kejam? Padahal sikap ayah terhadapnya sudah kelewat ramah dan penuh belas kasih, kata Sobondian Kesalahan apa yang telah dia lakukan? Sebetulnya tidak melanggar kesalahan apa-apa, hanya dulunya dia adalah musuh bebuyutan ayahku Hampir semua orang yang berani bermusuhan dengan ayahku tidak dapat lolos dari kematian Tapi dia adalah pengecualian, sebab setelah terjatuh ke tangan ayahku, nyawanya berhasil lolos dari lubang kematian Mengapa ayahmu mempunyai begitu banyak musuh? Maksudmu, kau ingin tahu apa kerja ayahku? Sobondian balik Bertanya Biarpun Lanswileng belum punya pengalaman berkelana dalam dunia persilatan Namun dia sudah sering mendengar dari suheng sucinya tentang apa yang tabu dalam dunia persilatan Mencari tahu asal-usul keluarga orang Menyelidiki identitas seseorang atau jejak seseorang Bagi orang awam mungkin hal semacam ini dianggap biasa dan lumrah Tapi bagi umat persilatan jelas merupakan pantangan besar Berpikir begitu dia pun segera berkata Aku hanya iseng bertanya, ingin tahu saja Tapi kalau kau enggak menjawab, ya sudah lah Kita sudah saling menyebut saudara Apa salahnya ku ceritakan masalah ini lebih deptil Pekerjaan ayahku adalah pekerjaan paling istimewa di antara 72 pekerjaan lainnya Dia adalah nenek moyangnya kaum begal Nenek moyang kaum begalanswileng benar-benar tidak habis mengerti pekerjaan seperti apakah itu Lebih jelasnya, dia adalah pentolan bandit yang tinggal menerima jatah Selama hidup dia tidak pernah ikut merampok Tapi para begal selalu menghantar ruang kepadanya Bahkan selalu memanggil dia nenek moyang dan takut upetinya tidak mau diterima Waduh, jadi, jadi aku sudah naik ke perahu kaum perompak Teriak lanswileng amat terkejut Terdengar seobonyan melanjutkan kembali perkataannya Dulunya si kakek Bisutui itu adalah seorang perampok yang punya nama besar di kalangan Hektu Bersama sekelompok perampok lainnya Suatu kali dia mengerubuti ayahku Tapi dalam pertarungan itu ayah berhasil menumpas rekan-rekan lainnya kecuali dia seorang Mengapa jiwanya bisa diampuni? Aku sendiri pun kurang jelas Biarpun sejak itu dia menjadi bisutuli Namun selembar nyawanya justru berhasil terselamatkan Untuk mengutarakan rasa berterima kasihnya karena tidak dibunuh ayah Semenjak peristiwa itu dia pun menjadi pembantu kami yang setia Lanswileng hanya membungkam diri tanpa menjawab Agaknya seobonyan dapat membaca jalan pemikirannya Ujarnya lagi, kau tidak usah takut Sejak ayahku meninggal dunia Kami sekeluarga hidup mengasingkan diri di tengah gunung dan sudah lama tidak menjadi perampok lagi Ayahmu telah meninggal Benar, ketika meninggal dunia Usiaku baru 3 tahun Konon dia tewas di luar daerah Hingga sekarang aku sendiri pun tidak tahu di mana jenasahnya telah terkubur Lanswileng berseru tertahan, untuk sesaat dia tak tahu apa yang harus diucapkan Sambil tertawa kembali seobonyan berkata, apakah kau mulai menyesal telah berteman dengan putri seorang kepala rampok? Ayah adalah ayah, anak adalah anak, apalagi ayahmu sudah lama meninggal dunia Yang menjadi perampok belum tentu semuanya orang jahat Bila pengetahuanmu di kemudian hari semakin bertambah, akan kau pahami apa maksud perkataanku ini Lanswileng terbungkam, tapi dalam hati pikirnya, kalau orang yang suka membunuh semacam ayahmu, aku tidak bakal percaya kalau dia adalah orang baik Tentu saja perkataan semacam ini tidak bakalan diutarakan keluar Sementara ada membungkam, tiba-tiba seobonyan tertawa lagi Apa yang kau tertawakan Tegur Lanswileng kebingungan? Aku dapat melihat kalau kau tidak percaya dengan perkataanku Coba kalau berada di hari-hari biasa, bila kau berani menunjukkan sikap memandang hina kaum perampok, bisa jadi aku segera akan membunuhmu Tapi berhubung pada malam ini kau telah menjadi tuan penolongku, tentu saja aku tidak akan membunuhmu Aku sama sekali tidak berniat melindungimu, oleh karena kaum pencoleng itu datang menganiaya diriku Maka aku pun memberikan perlawanan dengan sekuat tenaga, oleh karenanya kau tidak perlu membalas budi kepada aku Kau kembali sedang berbohong, setelah seobonyan sambil tertawa, sewaktu mendusin dari latihan tadi Dalam pandangan pertama aku telah menyaksikan kepanikan yang terekam di wajahmu Kau sedang mengkhawatirkan keselamatan jiwaku, HMM, kau sangka aku tidak dapat melihatnya Waktu itu Lanswileng memang sangat mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, karena rahasianya terbongkar, terpaksa sahutnya sambil menghela nafas Encian, bila di kemudian hari kau tidak dapatnya merubah watak serta tingkah lakumu, aku lebih suka mati terbunuh sekarang juga Tingkah laku seperti apa? Janganlah bersikap kejam terhadap orang yang memandang hina kaum perampok Baiklah, mari kita sama-sama mengalah, bila di kemudian hari ada orang bersikap begitu di hadapanku, aku tidak akan membunuhnya, tapi sedikit banyak aku harus memberi sedikit pelajaran kepada mereka Sebaliknya setelah tiba di rumahku, janganlah kau maki aku sebagai perampok ketika berhadapan denganku Ibumu toh bukan perampok, buat apa tanpa sebabmu sabab yang jelas aku memakimu perampok? Seabun yang tertawa lebar Aku ingin kau berterus terang, semisalnya sejak awalkah sudah tahu kalau aku adalah putri seorang perampok Mungkinkah kau akan berpikir beberapa kali sebelum turun tangan melindungi nyawa putri seorang perampok? Apakah kau akan mempertimbangkan dulu, patutkah kau berbuat begitu? Aku tidak mengerti segala teori dan pendapat orang, bagiku yang penting adalah perasaan hatiku tenteram Seandainya demi keselamatan sendiri lalu ku biarkan kawanan perampok itu menganiaya dirimu, sepanjang hidup mungkin aku tidak bakal mengampuni diri sendiri Seabun yang termanguh beberapa saat, kemudian baru ujarnya, bagus sekali perkataanmu itu Aku pun akan berterus terang juga kepadamu, sebetulnya aku tidak membunuhmu bukan lantaran ingin membalas budi, aku hanya merasa kau cocok sekali dengan perangaiku, entah apa sebabnya, aku hanya merasa makin lama semakin menyukai dirimu Terima kasih banyak Eeei, tanpa terasa hari sudah terang tanah Kau bisa menunggang kuda? Ayahku mempunyai seekor kuda kurus, biasanya dipakai untuk menghela kereta, tapi terkadang aku pun menungganginya untuk bermain Cuma lingkunganku hanya seputar ladang sayur di atas gunung, belum pernah menunggangnya hingga jalan raya Apa kerja ayahmu? Menanam sayuran di atas gunung butong Perayawakan tubuhmu halus dan putih, coba bukan mendengar sendiri dari mulutmu, mungkin aku mengira kau adalah seorang syociah dari keluarga terpelajar Mendengar perkataan itu Lanswileng jadi tidak suka hati, kontan serunya dengan ada ketus, jadi kau anggap putri seorang petani sayuran sudah seharusnya berbadan bongsor, kasar dan bebal? Kau jangan berpikiran begitu, tukas seobon yang sambil tertawa, aku hanya ingin memuji kecantikanmu secara tulus, sayang aku memang tidak pandai berbicara Melihat nona itu minta maaf, Lanswileng jadi tidak enak sendiri, buru-buru katanya lagi, bukannya perasaanku kelewat sensitif, gampang tersinggung, tapi dalam kenyataan hidup memang ada sementara orang yang memandang hina keluarga petani sayuran Ada beberapa suci ku selalu bersikap begitu terhadapku Terus terang aku malah sangat mengagumi kaum petani sayuran, berangkat pagi untuk mulai bekerja dan pulang setelah maghrib Bekerja dan bekerja terus tanpa banyak pikiran, tidak perlu banyak risau, apa jeleknya kehidupan semacam ini Aku malah merasa petani sayuran itu jauh lebih hebat daripada jadi seorang perampok Misalkan saja aku, ayahku sudah lama meninggal, tapi sebagai putri seorang perampok, aku justru kerap kali harus bertemu dengan kesulitan-kesulitan yang sama sekali tidak terduga Dalam hati Lanswileng segera berpikir, bila orang tuaku benar-benar bisa hidup tanpa pikiran, tanpa risau pelbagai masalah Kehidupan mereka tentu amat bahagia Rupanya beberapa kali dia pernah memergoki orang tuanya sedang duduk termangu-mangu, seakan ada masalah berat yang sedang dipikirkan Setiap kali dia bertanya, orang tuanya selalu menghindar dan tidak pernah mau mengaku Sampai belakangan ini dia baru mulai merasa kalau asal-usul adiknya sedikit mencurigakan, maka dia pun menghubungkan sikap orang tuanya itu dengan urusan adiknya Tentu saja persoalan semacam ini tidak leluasa baginya untuk berbagi cerita dengan Sabon Yan Hei, makin berbicara semakin melantur seru Sabon Yan tiba-tiba, lebih baik kita kembali ke pokok pembicaraan Tidak masalah kalau kau tidak pandai menunggang kuda, asal kuajarkan caranya, tanggung dengan cepat kau akan menguasainya Mari kita berangkat Ternyata hantu aku serta kedua orang begundalnya meninggalkan kuda tunggangan mereka di luar losmen Kembali Sabon Yan berkata, daripada naik kereta, lebih nyaman bila kita menunggang kuda Tidak disangka ketiga ekor kuda ini rata-rata hebat dan bagus Kalau kita menungganginya secara bergilir, mungkin perjalanan dapat kita perpendek beberapa hari Pada hari pertama dia bersama Lanswileng menunggang seekor kuda secara bersama-sama Dengan memegangi tangannya dia mengajarkan bagaimana cara mengendalikan kuda Pada hari kedua masing-masing sudah menunggang kuda sendiri-sendiri Kelihatannya ketiga ekor kuda itu sudah lama mendapat latihan Biarpun tanpa penunggang ternyata kuda-kuda itu tidak akan lari memisahkan diri Bahkan mengintil terus dari belakang Sepanjang perjalanan Sabon Yan memilih jalanan yang sepi dan Jarang dilalui orang, Lanswileng tidak tahu kemana saja mereka telah pergi Hanya dirasakan udara makin lama semakin dingin Sedang orang yang berlalu-lalang pun makin jarang Dia tahu saat ini mereka sedang bergerak dari selatan menuju ke utara Setelah menempuh perjalanan hampir setengah bulan lamanya Tibalah mereka di bawah kaki sebuah gunung yang tinggi Sambil menghembuskan napas lega ujar Sabon Yan Akhirnya sampai juga di rumah Lanswileng mencoba mendongakan kepalanya memandang gunung yang tinggi itu Tampak salju putih hampir menyelimuti seluruh tanah perbukitan Semakin ke atas dan menyaksikan awan semakin tebal membungkus permukaan Puncak-puncak bukit terlihat seolah mengapung di balik lautan mega Sebuah pemandangan alam yang amat menawan Wah, gunung ini begitu tinggi Bisik Lanswileng sambil menjulurkan lidahnya Jadi kita akan berdiam di atas gunung itu Benar, rumahku berada di puncak bukit yang terbungkus awan putih itu Tapi kau tidak usah takut Rumah kami bukan berada di puncak gunung itu Dalam setengah bulan terakhir Tenaga dalammu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat Aku percaya kau sanggup menghadapi udara dingin Tapi semisal kau benar-benar tidak kuat berjalan Aku akan membopongmu Kemudian sambil melompat turun dari punggung kudanya Kembali dia berkata sambil tertawa Orangnya mah bisa naik sampai atas Tapi sulit buat kuda-kuda ini Aku tidak ingin menyiksa beberapa ekor kuda itu Lanswileng ikut melompat turun dari kudanya Serunya sambil tertawa pula Encian, betapa indahnya Bila kau mau memikirkan pula urusan lain Sama seperti sikapmu terhadap beberapa ekor kuda itu Mana bisa manusia disamakan kuda Kalau kuda bisa membantumu menarik kereta Bisa kau tunggangi Jangan lagi Hewan-hewan peliharaan Sekalipun hewan liar yang hidup di alam bebas pun Tidak nanti mereka akan mengganggumu Selama kau pun tidak mengganggu mereka Hanya manusia yang suka mengganggu dan menyiksa sesamanya Kembali Lanswileng tertawa Usiamu paling hanya beberapa tahun lebih tua Ketimbang aku Kenapa pandanganmu begitu negatif? Aku tak percaya kalau manusia itu sejahat apa yang kau bayangkan Orang jahat bukannya tidak ada Namun aku selalu merasa orang baik Pasti jauh lebih banyak jumlahnya Tampaknya ada sesuatu yang dipikirkan dalam hati Sobonian Ujarnya hambar Bila kau dapat berpendapat begitu Itulah hokimu Lanswileng mengikutinya naik gunung Makin mendaki semakin tinggi Udara pun makin lama semakin dingin Hembusan angin di atas gunung amat kencang Bukan saja dingin bahkan serasa merasuk ke tulang sum-sum Untung saja selama setengah bulan terakhir Hampir setiap hari Lanswileng berlatih ilmu tenaga dalam yang diajarkan Tong Hongliang Apalagi mendapat pula petunjuk dari Sobonian Hal ini membuat hasil latihannya semakin cepat memberikan hasil Kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya saat ini Ini boleh dibilang sama seperti hasil latihan orang lain selama tiga tahun Meski udara sangat dingin Namun dia masih sanggup untuk menghadapinya Berjalan sampai tengah hari Lanswileng merasakan keempat anggota tubuhnya sudah kaku saking dinginnya Untuk mengayunkan setiap langkah Dia butuh mengeluarkan tenaga lebih banyak Tidak tahan ujarnya kemudian sambil tertawa getir Mungkin aku sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan Tapi aku pun merasa rikuh untuk minta gendong Bagaimana baiknya kini Lebih baik kita beristirahat sejenak Syukur bisa membuat api unggun untuk menghangatkan badan Seabunian tertawa Kau sudah berjalan lebih jauh dari dugaanku semula Kalau kau tidak mampu mencapai tempat ini Sejak tadi tubuhmu sudah dingin kaku Mungkin aku benar-benar harus menggendongmu Tapi setelah berada di sini Aku tidak usah menggendong lagi Masih kuat bukan untuk berjalan setengah li lagi? Kenapa harus berjalan setengah li lagi? Setelah melewati tanah datar itu Kondisi badanmu akan jauh lebih segar Percaya tidak? Aku tidak bakal membohongimu Kemuk jejatan segera akan muncul Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak Lanswileng mempercepat langkahnya Setelah melewati tanah datar itu Benar saja Perasaan tubuhnya seakan sama sekali berbeda Angin yang berhembus lewat terasa lebih hangat Udara untuk pernapasan pun terasa jauh lebih lembab Dan mengandung kadar air lebih tinggi Tenggorokannya yang semula mengering Kini dirasakan lebih basah dan lembab Tiba-tiba pandangan matanya terasa berkilat Dia telah menyaksikan sebuah keajaiban Keajaiban itu adalah sebuah pemandangan alam yang luar biasa Yang dia saksikan adalah semburan metu air dari puncak bukit Semburan air di tengah hembusan angin Metu air panas yang tersembur ke udara berubah jadi uap panas yang menyebar di angkasa Kemudian tersebar mengikuti hembusan angin Di bawah pancaran sinar matahari berubahlah menjadi kuntum bunga berwarna-warni bagaikan biang lala Selama hidup belum pernah dia menjumpai kuntum bunga secantik ini Di hampirnya tanah datar itu Bagaikan baru saja melangkah keluar dari pintu gerbang musim dingin Kini dia terperosok ke dalam pelukan musim semi Banyak sekali metu air semacam ini di atas gunung, seabun Yang menerangkan, airnya panas sekali hingga cukup untuk mematangkan sebutir telur Bagaimana kalau kita coba menangkap seekor ayam salju lalu kita rebus pakai air itu? Cuma aku mesti terangkan lebih dulu Semburan air itu mengandung belerang hingga sewaktu dimakan nanti akan muncul semacam merasa yang aneh Lan Suileng menarik napas segar Dia merasa udara yang lembab membuat semangatnya makin berkobar Tanyanya, apakah buah-buahan liar yang tumbuh di sekitar matu air boleh dimakan? Boleh saja, buah itu adalah buah tol liar Di balik manis terselip rasa kecut Dapat membangkitkan semangat yang memakannya Lan Suileng mengambil seriji dan dimasukkan ke dalam mulut Katanya kemudian, ehm, lumayan juga rasanya Sekarang aku sedikit pun tidak lelah lagi Mari kita lanjutkan perjalanan Tidak perlu banyak buang tenaga hanya untuk menangkap ayam salju Ayam salju berlarian di mana-mana Kalau hanya menangkap seekor mah tidak susah Buat apa, toh aku tidak lapar Ayam salju begitu indah dan menawan Mending untuk tontonan daripada dibunuh Hanya akan merusak suasana saja Ah ah ah, aku lupa kalau kau adalah nona yang penuh melas kasih Kata seabon yang sambil tertawa Rumahku sudah tidak jauh dari sini Ayo jalan Setibanya di rumah tanggung ada banyak makanan menantimu Seabon yang berjalan di depan menjadi petunjuk jalan Setelah melalui jalan perbukitan yang berliku-liku Sampailah mereka di depan sebuah mulut lembah berbentuk bulan sabit Perumputan nan hijau tumbuh subur di dalam lembah Aneka bunga dan pepohonan menambah indahnya suasana Di antara pepohonan yang rindang terlihat beberapa buah bangunan yang terbuat dari bata merah Jelas rumah itu merupakan tempat tinggal orang kaya Tempat ini benar-benar bagaikan nirwana Kalian pandai amat menikmati hidup Pujilan swileng sambil menghela nafas Hanya sayang di sini agak sepi Jumlah anggota keluarga kami hanya berempat Selain aku dan ibuku Hanya ada dua orang dayang Sementara pembicaraan masih berlangsung Seorang dayang telah muncul menyambut kedatangan mereka Setelah mengamati lanswileng sekejap Katanya sambil tertawa Siocia, dari mana kau menemukan seorang adik secantik itu? Wah, kita mendapat teman baru Ternyata dia sangka lanswileng adalah dayang baru Sebutan adik bukan untuk kalian Dia adalah adikku Jadi kalian memanggilnya Jikoh Nio, nona kedua Merah jengah selembar wajah dayang itu Buru-buru dia minta maaf Jikoh Nio, harap kau jangan marah Aku tidak tahu Aku sama sekali tidak keberatan Kau tidak usah ambil peduli perkataan nonamu Kita saling menyebut sebagai kakak beradik saja Wah, 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 baru sampai di rumahku Kau sudah ajarin dayangku untuk berontak selas Sebunian dengan nada hambar Wajahnya kaku tanpa perubahan emosi Sulit dibaca apakah dia sedang gembira atau marah Juga tidak diketahui dia sedang bicara serius atau bergurau Tampaknya dayang itu menangkap perkataan lanswileng Sebagai arti kebalikan Dengan ketakutan cepat-cepat dia berlutut sambil memohon Jikoh Nio, ampunilah jiwa kami Aku tahu salah bicara Kami sebagai orang bawahan Mana berani bersikap kurang sopan Tidak menunggu sampai dayang itu Jatuhkan diri berlutut Lanswileng segera menariknya bangun Katanya sambil tersenyum Aku hanya putri seorang petani sayur Kalau bicara soal status Mungkin kedudukanku masih jauh lebih rendah Dari seorang dayang yang bekerja di keluarga orang kaya Tidak usah kelewat menghormat Dengan kening berkerut kembali So Bon Yan menukas Dayang ini bernama Ang Siau Bila kau senang, panggil saja namanya Jadi jangan mengacaukan soal panggilan lagi Sejujurnya lanswileng sangat tak senang Dengan tabiat nona yang diperlihatkan So Bon Yan Tapi ketika teringat kalau tempat itu adalah rumahnya Lagi pula dia tak ingin temannya kehilangan muka di hadapan dayangnya Maka dia pun membungkam diri Mana Cigiok kembali So Bon Yan bertanya Kebetulan ada beberapa orang tamu sedang menyambangi loh hujin Dia sedang mengambilkan air teh untuk para tamu Aneh, gumam So Bon Yan tercengang Di tempat kami jarang kedatangan tamu dari luar Kenapa? Tanda petik Belum habis dia berkata Terlihat seorang dayang berbaju ungu sedang berjalan keluar dari dalam ruangan Baru sebut Sio Sio, ternyata Sio Sio sudah tiba Cigiok, baru saja Sio Sio menanyakan tentang dirimu Siapa saja tamu-tamu itu tanya So Bon Yan kemudian Aku sendiri pun tidak tahu Sahut Cigiok, selama ini belum pernah melihat mereka datang kemari Mereka berjumlah tiga orang, seorang Hwesio, seorang Tosu Memang ada nikonya Sela Sio Bon Yan sambil tertawa Tidak ada, jawaban Cigiok amat serius Orang ketiga adalah Seseorang berpotongan Sio Chai yang mengenakan topi kain Setelah memerintahkan aku menyuguhkan air teh Lohu Jin bilang aku tidak perlu melayani lagi Kelihatannya dia sedang mengingatkan Sio Chianya agar masuk setelah tamunya pulang Timbul rasa ingin tahu di hati kecil So Bon Yan Tiba-tiba ujarnya, biar ku tengok siapa yang telah datang Adik Sui Leng, ayo ikut aku Lan Sui Leng termasuk gadis yang kurang begitu tahu soal aturan pergaulan Dia segera mengikuti dari belakang Cigiok berniat menghalangi, namun tidak berani Ang Sio Yang melihat itu buru-buru kedipkan matanya berulang kali Mintarkannya tidak usah banyak urusan Baru melangkah masuk ke dalam halaman So Bon Yan sudah mendengar suara ibunya sedang berkata Sejak tadi aku sudah berkata Urusan yang menyangkut pertikaian dunia persilatan tidak pernah ku campuri Jadi kalian tidak usah banyak bicara lagi Tampaknya nada ucapan itu sudah mengandung hawa amarah Rupanya Se Bon Yan masih juga tahu diri Begitu mendengar ibunya sedang marah, dia segera menghentikan langkahnya Selanjutnya dia pun menyembunyikan diri di belakang gunung-gunungan Tampak salah seorang di antara ketiga orang tamu itu Seorang tosu bangkit berdiri seraya berkata Pertikaian ini bukan timbul karena perbuatan kami Kalau dirumitkan seharusnya merupakan satu kasus yang ditimbulkan Se Bon San Cu dahulu Dan belum sempat diselesaikan hingga tuntas Oha, jadi maksud kalian Karena urusan itulah suamiku Maka sebagai istri aku harus menanggung hutangnya Dengus ibu Se Bon Yan Ketus Tidak berani, tidak berani buru-buru tosu itu membungkukan badan memberi hormat Kami hanya berharap lo hujan mau melanggar kebiasaan satu kali saja Kalau memang masalahnya yang belum terselesaikan Sehamsnya kalian memohon kepadanya Bukan memohon kepadaku Seng Ho Siu ikut berdiri Katanya pula Sayang Se Bon San Cu sudah lama meninggal dunia Kalau tidak, memandang pada kesetiaan kami yang telah puluhan tahun berbakti kepadanya Kami yakin dia pasti bersedia tampilkan diri untuk menyelesaikan persoalan ini Siapapun dapat mendengar kalau dibalik perkataannya sudah mengandung nada gusar Seabun Yan yang mendengar perkataan itu tanpa terasa berpikir Ibu juga kebangetan Toh ayah sudah mati Masa suruh mereka memohon kepada ayah Bukankah sama artinya sedang mempermainkan mereka semua? Baru saja ingatan tersebut melintas lewat Mendadak duuk Ibunya telah membanting cawan air teh ke meja sambil berseru Bagus, bagus sekali Kau pun sudah tahu kalau suamiku telah mati Tolong tanya masih tersisa hubungan apa antara kalian dengan diriku? Dia adalah pentolan perampok Tapi aku bukan Semasa masih hidup dulu, belum pernah ku campuri urusannya Apalagi setelah dia mati, aku lebih-lebih tidak mau terlibat urusan Pembicaraan ini cukup sampai di sini, selamat tinggal Bicara sampai di situ, dia segera kebaskan ujung bajunya Segulung angin tajam segera menggulung ketiga cawan air teh yang berada di hadapan ketiga tamunya itu dan memindahnya ke atas nampan Padahal air teh yang berada dalam ketiga cawan itu masih penuh, karena para tamu belum sempat meneguknya Walau begitu, di saat tergulung oleh kebutan ujung baju hingga melayang balik ke atas nampan, tak setetes air pun yang tumpah keluar Demonstrasi kepandayan silat yang demikian hebat itu kontan saja Membuat ketiga orang tamunya tertegun, tanpa terasa mereka berpikir Tidaknya na tenaga dalam yang dimilikinya begitu hebat dan sempurna Rasanya Sobun Sanchu sendiri pun belum tentu memiliki kemampuan sehebat ini Pada umumnya apabila Seng Tuan rumah sudah mengangkat Cawannya sejajar dengan dada, ini berarti Seng tamu sudah saatnya untuk mengundurkan diri Tapi kini, bukan saja para tamu belum pergi, Seng Tuan rumah telah menarik kembali cawan-cawan air tehnya Jelas sikap seperti ini mengartikan kalau dia sedang mengusir para tetamunya Kejadian ini benar-benar membuat ketiga orang itu mendongkol bercampur gusar Pikir mereka, sialan, biarpun kau bukan pentolan perampok Tapi sekarang kau bisa menikmati hidup bagaikan di surgawi Bukankah kesemuanya ini merupakan hasil lupeti yang pernah kami persembahkan kepada suamimu Namun berhubung mereka telah menyaksikan demonstrasi kepandayan silat yang baru saja diperlihatkan Sobun Hujin Maka tidak seorang pun berani banyak bicara lagi Diam-diam Sobun Dian berbisik SSTT, kau tunggu aku sebentar Begitu para tamunya berpamitan, gadis itu segera masuk ke dalam ruangan dan berkata sambil tertawa Ibu, dari mana datangnya tamu-tamu itu? Tampaknya kehadiran mereka telah membuatmu marah Beberapa orang itu adalah bekas anak buah ayahmu di masa lampau Sahut Sobun Hujin, tidak nanti aku akan marah gara-gara urusan mereka Aku hanya muak mendengar perkataan orang-orang itu A-A-A-I, tidak usah disinggung lagi, bagaimana? Sudah kau temukan kakak misanmu? Sudah Mana orangnya? Kenapa tidak kembali bersamamu? Apakah dia akan pulang dulu untuk menjumpai gurunya? Dari nada suara Sobun Hujin, kedengaran kalau dia merasa tidak suka hati Sobun Dian segera tertawa Ibu, kau tidak usah minum cuka gara-gara gurunya Dia memang belum kembali, katanya Oh-oh, dia telah pergi kemana? Aku dengar akan pergi ke kuil Siaulim sih Mau apa dia pergi ke kuil Siaulim? Tanya Sobun Hujin tertegun Sobun yang tidak ingin banyak bicara, sahutnya cepat, aku sendiri pun kurang tahu Apa yang dilakukan Piawoko selalu aneh dan penuh misterius Aku cukup mengetahui wataknya Kalau dia enggan menjelaskan, lebih baik tidak usah banyak bertanya Hanya saja, walaupun aku gagal membawa pulang Piawoko Namun aku telah membawakan seorang anak perempuan untukmu Dari balik wajah Sobun Hujin yang redup terlintas sedikit perasaan tercengang Hei, kau sedang ngacobe lo Aku hanya mempunyai seorang anak perempuan, dari mana datangnya anak perempuan lain Sementara dalam hatinya dia berpikir, jangan-jangan di tempat luaran dia sempat mendengar isu mengenai sepak terjangkuh Tentu saja Sobun yang tidak tahu akan hal itu, segera katanya sambil tertawa Ibu, selama ini kau amat cerdik, masa tidak bisa menduga? Aku telah mencarikan seorang anak angkat untukmu Oh oh oh, rupanya begitu, Sobun Hujin menghembuskan napas lega Kau telah angkat saudara Benar, dia silan bernama Suileng, memiliki sepasang metu yang besar, bening, indah, cantik dan pintar Tanggung kau akan menyukainya setelah bertemu Tampaknya Sobun Hujin merasa tidak terlalu tertarik Ujarnya hambar, HMM, kau masih mengatakan tingkah laku piaukomu aneh dan tidak masuk di akal Padahal ulah setanmu sama sekali tidak berada di bawah ulah piaukomu Ibu, saat ini dia sudah berada di luar, bagaimana kalau aku segera memanggilnya masuk? Melihat Sobun Hujin tidak menampik, Sobun yang segera berteriak keras Adik Leng, ibu ingin bertemu denganmu, cepat masuk Padahal Lanswi Leng yang berada di luar dapat mendengar semua tanya-jawab antara kedua orang itu Maka sambil melangkah masuk sapanya, Bibi Putri Anda hanya suka bergurau saja, aku tidak berani menerima panggilan seperti itu Ibu, aku tidak bergurau, cepat-cepat Sobun yang berseru, dia bahkan pernah menyelamatkan jiwaku Seabun Hujin tampak amat terperanjat, sambil memperlihatkan wajah setengah percaya setengah tidak Tanyanya, dia telah menyelamatkan jiwamu Apa yang sebenarnya telah terjadi? Secara ringkas Sobun yang menceritakan kembali semua pengalamannya Begitu tahu sebabmu sababnya, sekulung senyuman kembali menghiasi wajah Sobun Hujin Ibu, tahukah kau akan asal-usul ketiga orang itu tanya Sobun Hujin Sobun Hujin tidak menjawab, kepada Lanswi Leng katanya Nonalan, coba kau kisahkan kembali semua pengalamanmu sewaktu bertarung melawan ketiga orang itu Paling baik bila kau pun masih ingat dengan jurus serangan yang mereka gunakan Aku hanya mengetahui ilmu silat perguruanku, itu pun hanya terbatas pada jurus pedang, sahutlan Siun Leng Karenanya aku susah untuk menerangkan jurus serangan apa yang telah mereka gunakan Namun aku masih teringat bagaimana situasi pertarungan waktu itu Lelaki yang jangkung menggunakan sebatang tombak pendek sebagai senjatanya Si lelaki pendek memakai martil berantai sedangkan orang yang mereka panggil sebagai honto aku tidak menggunakan senjata apa-apa Dia hanya menggunakan sepasang tangan telanjangnya untuk mendesaku hingga susah bernapas Sambil berkata nona itu melakukan gerakan menirukan kejadian di saat itu, bahkan menjelaskan dengan sangat terperinci Seusai mendengar penjelasan itu, Soabun Hujain pejamkan matanya sambil berpikir Sejenak kemudian dia baru berkata, ilmu silat yang digunakan lelaki jangkung dan lelaki pendek itu sangat cetek Sulit bagiku untuk menyimpulkan asal perguruan mereka Tapi orang Sihon itu memang punya asal usul yang lumayan Bukankah ilmu Kina Jiohoat yang digunakan sering mengancam tiga buah jalan darah sekaligus? Benar, tidak salah lagi, ilmu Kina Jiohoat yang digunakan adalah ilmu andalan dari Toan Hun Kok Chu Han Siang Eh oh, dia pun dari Margahan, bisa jadi orang itu adalah angkatan keponakannya Han Siang Siapakah Toan Hun Kok Chu Han Siang tanya Soabun Hujain? Dia adalah salah satu musuh besar rayahmu yang belum sempat dimusnahkan, yakni salah satu tokoh kalangan Hektu yang harus dihadapi ketiga orang tamu tadi Dia telah mengutus orang untuk membunuh pelayan bisutuli kita, bahkan nyaris menculiku Ibu, kau harus mewakiliku untuk membunuhnya Di kalangan Hektu, dia termasuk juga seorang tokoh yang disegani, namun masih belum cukup berharga bagiku untuk turun tangan sendiri Begini saja, bila Piau Komu telah kembali nanti, akan ku suruh dia untuk mewakilimu mencari balas Hanya mencari balas? Mencari balas pun bisa besar-bisa kecil, kau ingin membalas yang besar atau kecil? Bagaimana kalau kecil? Bagaimana kalau besar? Kalau menginginkan pembalasan kecil, cukup memusnahkan ilmu silatnya Bila ingin pembalasan besar, bantai saja semua penghuni lembah pemutus sukma, jangan tinggalkan seorang pun Diam-diam Lanswileng merasa amat terkesiap, dia tidak Menyangka urusan yang menyangkut kehidupan orang banyak hanya dibicarakan secara begitu santai dan relaks Sambil tertawa seabon yang berkata, adikku penuh welas kasih dan berhati baik Memandang di atas wajahnya, lebih baik kita beri pembalasan kecil saja Seabon Hujin segera berpaling, ujarnya, nonalan, kau bisa bertarung seimbang melawan orang sihon itu membuktikan kalau kumfemu cukup bagus Kau berasal dari perguruan mana? Aku, aku Kalau merasa kurang leluasa untuk diutarakan, tak perlu dipaksakan lagi, selas seabon hujan hambar Bukan begitu maksudku, merah jengah selembar wajah Lanswileng Seabon hujan jadi tak suka hati, pikirnya, entah dari mana Yanji berkenalan dengan budak liar ini Kalau dilihat dari sikapnya yang lembek tidak bersemangat, jangan-jangan dia berasal dari aliran tidak benar Baru saja ingatan itu melintas dalam benaknya, sambil tertawa seabon yang telah berkata, buat apa kau malu-malu untuk mengatakannya? Baiklah, biar aku yang mewakilimu menjawab Ibu, adikku ini berasal dari perguruan kenamaan, dia adalah murid Puthoi Sutai dari Butongpei Oh oh, rupanya berasal dari Butongpei, tidak heran kalau dengan usiamu yang masih kecil, ternyata sanggup bertarung seimbang melawan orang-orang lembah Toan Haun Kembali seabon yang berpikir, begitu mendengar kalau dia berasal dari Butongpei, sikap ibu langsung berubah 180 derajat Tampaknya ibu pun pandai memanfaatkan situasi Buru-buru Lanswileng berkata, padahal aku hanya murid tidak resmi dari Butongpei, belum pernah angkat guru secara resmi Dan lagi dalam kenyataan aku pun tidak sanggup mengalahkan orang Shihon itu Tanda petik, kita semua adalah orang sendiri, kau tidak perlu sungkan-sungkan lagi Bila kau dulu menjadi murid Butongpei secara resmi, hal ini jauh lebih baik lagi Lanswileng melengat, dia tidak habis mengerti dengan maksud ucapan itu Dengan wajah penuh senyuman kembali seabon hujan berkata, di dalam dunia persilatan berlaku peraturan yang mengatakan Bila ingin belajar ilmu silat aliran lain, diharuskan minta persetujuan terlebih dulu dari guru sebelumnya Kalau tidak dia akan dicap sebagai murid yang telah mengkhianati perguruan Tio Chin Jin Seng pendiri Butongpei mempunyai jiwa yang besar Pandangannya tentang peraturan tetek bengek pun tidak terlalu ketat Hanya saja anak murid generasi berikutnya tidak mampu meniru sikapnya itu, jadi susah untuk dikatakan Berbeda sekali dengan murid yang belum resmi, oleh karena itu Tanda petik Belum habis perkataan itu diucapkan, seabon yang sudah memahami maksud ibunya Sambil tertawa dia segera berseru, ibu, rupanya kau ingin menerima adik leng menjadi muridmu, benar bukan? Kembali seabon hujan tertawa Nonalan, kau telah menyelamatkan jiwa putriku, untuk membalas budemu ini, bersediakah kau menjadi anak angkatku? Akan kuajarkan ilmu silat kepadamu atas nama seorang ibu, jadi tidak perlu mengubah status perguruanmu dan kita bisa melakukan kesemuanya ini secara resmi dan terang-terangan Bibi, soal ini Tanda petik Kau tidak bersedia tanya seabon hujan agak tertegun Aku khawatir tidak pantas untuk menerima semuanya itu, kontan saja seabon hujan tertawa terbahak-bahak Hahaha bagus, bagus sekali, bila kau tidak keberatan mulai Hari ini kau adalah putriku Jadi tidak usah panggil aku dengan sebutan Bibi lagi Lan Suileng merasa benar-benar tidak berdaya, setelah mendengar perkataan itu dia pun tidak menampik lagi Setelah berlutut memberi penghormatan dia pun memanggil, gibo Beberapa saat kemudian seabon hujan kembali berkata Ada satu masalah sebenarnya ingin ku tanyakan kepada Yan Ji, tapi aku rasa mungkin kau jauh lebih mengerti dalam hal ini ketimbang dirinya Apakah gibo ingin mengetahui hasil pertandingan pedang yang dilakukan Tong Hong Liang di Bukit Butong San? Benar, tentunya kau pun sudah tahu bukan kalau dia adalah keponakanku Encian telah beritahu kepadaku Ilmu pedang Tong Hong Toa ko sangat bagus Berapa orang jagoan dari Butong Pei telah menderita kekalahan di tangannya Lantas siapa yang kemudian berhasil mengalahkan dirinya Dari mana ibu bisa tahu kalau belakangan Piau ko Dikalahkan orang tanya seabon yang keheranan Seabon hujan tersenyum Nama besar Butong Pei sudah berjalan hampir 200 tahunan Bersama si Yau Lim Pei mereka disebut tulang punggungnya dunia persilatan Memangnya nama besar mereka hanya nama kosong saja Kung Fu yang dimiliki Piau Komu memang termasuk hebat Tapi bagaimanapun kematangannya masih jauh dari sempurna Bila dengan mengandalkan sedikit kemampuan itu Dia ingin mengalahkan semua jagoan tangguh dari Butong Pei Bukankah sama artinya partai Butong tidak pantas disebut sebuah partai besar? Diam-diam Lan Suileng merasa sangat gembira Terutama setelah mendengar seabon hujan memuji kehebatan Butong Pei Katanya, dugaan Gebo tepat sekali Dalam pertarungan terakhir dia menderita kekalahan Hanya saja kekalahannya diraih secara terhormat Karena orang yang dapat mengalahkan ilmu pedangnya bukan lain adalah Bu Beng Chin Jin Tokoh yang menjabat Chiang Bun Jin Butong Pei saat ini Siapakah Bu Beng Chin Jin itu tanya seabon hujin agak melengak Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini disebut orang? Dia memakai istilah Bu berarti seharusnya satu angkatan dengan Bu Chiang Chin Jin Paling tidak masih saudara seperguruannya Tapi menurut apa yang ku ketahui Di antara saudara seperguruan Bu Siang Chin Jin hanya Bu Si To Jin Seorang yang memiliki ilmu pedang paling bagus Dulunya dia adalah seorang murid dari golongan preman Baru menjadi pendeta di hari saat Tong Hong Toa Kon naik ke Butong Sewaktu masih orang preman Siapa namanya rasanya dia bernama Bo? Bo Chong Tanda petik Belum sampai kata Liong disebut So pun hujin sudah berseru sambil menukas Ah 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 Rupanya dia adalah Tiong Chiu Tai Hiap Bo Chong Long Padahal tanpa diberitopun seharusnya aku teringat akan dirinya Dalam kolong langit saat ini Kecuali dia mungkin tiada lagi orang kedua yang sanggup menangkan keponakanku itu Tanpa disadari perasaan terkejut bercampur girang tercermin di wajahnya Ibu, seru sebon yang kemudian Ternyata sejak lama kau sudah mengetahui orang yang bernama Bo Chong Long itu Kenapa aku seperti belum pernah mendengar kau menyinggungnya? Itu cerita yang sudah berlangsung lama sekali Waktu itu aku belum menikah dengan ayahmu Saat itu aku dan ayahmu adalah sahabat karib Ayah sebon yang meninggal di luar daerah di saat dia masih berusia 3 tahun Tentu saja mustahil baginya untuk menceritakan kisah masa lalunya dengan Seng Putri Dalam hati sebon yang pun berpikir Mungkin ibu khawatir akan menimbulkan rasa sedihnya Maka dia selalu enggan membicarakan masa lalu ayah Dalam pada itu sahabun hujan telah bertanya lagi Aku dengar Bo Chong Long mempunyai seorang putra yang tersohor juga namanya dalam dunia persilatan Benarkah itu? Benar, dia bernama Bo Wit Ye U Hari itu dia pun berada di Gunung Butong Bo Wit Ye U Eh men, apakah kau kenal akrab dengannya? Sebetulnya dia melakukan perjalanan bersama Bo Wit Ye U Coba, bayangkan saja apakah dia akrab atau tidak selas sebon yang Sambil tertawa Tampaknya sebon hujin menjadi sangat tertarik Kembali ujarnya sambil tertawa Ternyata kalian sering bersama-sama Merah jengah selembar wajah Lansuileng Aku tidak lebih hanya seorang murid tidak resmi Selama berada di Gunung Butong Jarang sekali kami mendapat kesempatan untuk berbicara Kali ini pun hanya secara kebetulan bersuanya di tengah jalan Belum lama melakukan perjalanan bersama Kami telah bertemu dengan Tong Hong To Aku Apakah mereka sempat bertarung tanya sebon hujin dengan perasaan terperanjat? Lansuilengenggan memberi penjelasan secara terperinci Katanya sepintas, kelihatannya mereka sempat bertarung berapa jurus Lantas siapa yang menang? Tentu saja Piawko yang menang, selas sebon yang cepat Oha, apakah saat itu kau hadir di arna tanya sebon hujin? Biarpun aku tidak hadir di lapangan, tapi setelah kemudian Bertemu Piawko, masa aku tidak tahu? Aku tidak percaya kalau Piawkomu segampang itu bisa menangkan Bowet Yeu Tapi memang begitulah kejadiannya tegas Lansuileng Pada saat yang bersamaan mereka sama-sama menggunakan jurus Pek Ho Kliang Chi dari ilmu pedang Tai Kekiam Hoat Tapi sayang jurus yang dimainkan Bow Su Siok sedikit Di bawah kedasyatan dan kehebatan Tong Hong To Aku Tong Hong Lian bisa menggunakan ilmu pedang Tai Kekiam Hoat? Benar Aku pun tidak tahu dari mana dia berhasil mempelajarinya Lansuileng mengangguk Padahal dia tahu dengan jelas Hanya saja enggan mengutarakannya keluar Adik bodoh, seru sabon yan Aku saja dapat menebaknya Masa kau yang hadir di arna belum tahu? Piawkomu sangat cerdas Toh dia pernah naik ke Butong untuk menantang berdual Tentu saja semua rahasia ilmu pedang Butong P Tidak bisa lolos dari pengamatannya Ah ah ah, kau selalu suka memuji-muji Piawkomu Padahal menurut pendapatku Dia hanya kebetulan saja menemukan peluang emas Atau mungkin juga Bowet Yew memang sengaja mengalah kepadanya Kenapa Bowet Yew harus sengaja mengalah kepadanya? Ayahnya telah berhasil mengungguli Piawkomu Sebagai seorang yang tulus dan jujur Tentu saja dia enggan membuat Piawkomu kehilangan muka Eiii, dari mana ibu bisa tahu kalau dia orangnya jujur dan berhati tulus? Biarpun aku belum pernah bertemu dengannya, tapi kalau bapaknya hebat Anaknya pasti hebat juga Bapaknya disebut orang pendekar besar dari daratan Masa nama besar itu diperoleh secara gampang dan ngaur Gelar tai hiak bukan saja harus diperoleh atas dasar ilmu silat yang hebat Sebagai pendekar besar dia pun harus berjiwa ksatria dan mengutamakan kebajikan, kesetiakawanan dan kebijaksanaan Bila orang sudah bajik, sudah setiakawan dan bijaksana Dapat dipastikan jiwanya pasti jujur, tulus dan setia Oha, rupanya begitu kera ibu menganalisa Apa salahnya? Toh aku menganalisa berdasarkan fakta betul, betul sekali Seabon yang tertawa cekikikan Ehm, caramu tertawa rada aneh Aku tahu di hati kecilmu pasti kau menyalahkan aku Ibu, kali ini dugaanmu keliru besar Kata seabon yang masih tertawa Aku hanya merasa agak geli Apa yang geli? Aku jadi teringat dengan pepatah kuno yang mengatakan Lilin setinggi satu kaki delapan dipah hanya bisa menerangi orang lain tapi tidak dapat menerangi diri sendiri Kau maksudkan aku? Benar Ibu, biasanya kau pun suka memuji-muji kehebatan piyawaku Tapi secara tiba-tiba hari ini kau malah membantu orang luar Tidak masalah kalau hanya membantu, kau malah sempat memberi pelajaran habis-habisan kepada aku Seabon hujin segera tertawa Bowit Yew adalah susok adikmu, katanya, jadi tidak bisa dikatakan sebagai orang luar Sudahlah, jangan menukas melulu, aku masih ada urusan penting lain yang akan dibicarakan dengan adikmu Kemudian sambil berpaling ke arah Lanswileng, tanyanya, bagaimana selanjutnya? Sementara Lanswileng masih mempertimbangkan seberapa banyak yang boleh diberitahukan Lagi-lagi seabon yang menukas, setelah piyawaku berhasil mengungguli Bowit Yew, adikku pun ikut pergi bersama piyawaku Seabon hujin tertegun, tanpa terasa dia membelalakan matanya lebar-lebar Ibu, tidak usah terkejut seru seabon yang sambil tertawa, kau sangka dia dibawa lari piyawaku? Siapa bilang aku berpendapat begitu, seabon hujin pura-pura gusar, aku hanya ingin tahu sebabnya saja Tentu saja ada sebabmu sababnya, adiknya berada di kuil siaulim, kebetulan piyawaku juga akan ke kuil siaulim, maka mereka pun melakukan perjalanan bersama Bukankah adiknya murid butong? Mau apa dia pergi ke kuil siaulim? Mau apapula piyawakomu pergi ke kuil siaulim? Ibu, lebih baik kau tanya sendiri bila piyawaku sudah kembali nanti Tahunya adik di adik kuil siaulim pun karena diberitahu piyawaku, karena apa? Piyawaku tidak menjelaskan, malah mungkin dia sendiri pun tidak tahu Terus kenapa dia bisa pergi bersamamu? Karena akulah yang merebutnya dari tangan piyawaku, sahut seabon yang sambil tertawa cekikikan Aku bilang begini kepadanya, kuil siaulim toh melarang kaum wanita memasukinya Daripada kau ikutan ke sana, mending suruh piyawaku saja yang mencarikan berita untukmu Begitulah, aku pun mengundang dia untuk berkunjung ke rumah kita Mendengar putrinya menggunakan istilah merebut, tanpa terasa seabon hujin mengerutkan dahinya Dia cukup tahu tak putrinya, maka segera dia berpikir, jangan-jangan anak yan Menemukan gejala tidak beres, khawatir cinta piyawakunya beralih ke orang lain? Namun persoalan semacam ini kurang leluasa baginya untuk ditanyakan langsung kepada putrinya Terlebih bertanya kepada Lanswi Leng Tiba-tiba seabon hujin bertanya, anak Leng, bagaimana menurut pendapatmu tentang Bowet Yeu? Kembali paras muka Lanswi Leng berubah jadi merah jengah, sahutnya agak tergagap Aku, aku tidak tahu Aku hanya pernah melakukan perjalanan bersamanya, itu pun hanya sebentar Tapi kau pasti bisa menjelaskan soal perasaan sendiri bukan ucap seabon hujin sambil tertawa Misalnya, apakah kau merasa muak kepadanya? Benci kepadanya? Atau justru merasa gembira dan senang selama berkumpul dengannya? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu Bisik Lanswi Leng lirih, paras mukanya berubah makin merah Seabon yan yang menyaksikan itu kontan saja tertawa cekikikan Serunya, kalau kau malu bicara, biar aku saja yang menjawab mewakilimu Ibu, baru saja aku berkenalan dengannya, dia sudah selalu memuji-muji siau susyoknya di hadapanku, bikin hatiku jadi tidak senang saja Kalau dia yang memuji-muji siau susyoknya, kenapa justru kau yang tidak suka hati? Dia melukiskan siau susyoknya seolah jauh lebih bagus dan lebih hebat daripada piau kuku, tentu saja aku tidak senang hati Seabon hujin segera tertawa terbahak-bahak, serunya, hahaha, bagimu, piau komu seolah hebat segala galanya Sedang bagi dia, siau susyoknya seolah jauh lebih hebat ketimbang piau komu, lantas apa salahnya? Kenapa kau musti iri dan julas? Aku sendiri pun tidak merasa piau kuku baik segala galanya, dia sering enggan menemani aku bermain di saat sedang latihan silat Waktu itu aku selalu merasa jengkel dan tidak senang Ehh ya, ceritaku tadi belum selesai, adikku ini bukan hanya siang hari saja selalu memuji siau susyoknya Di saat malam, waktu tidur pun seringkali dia memikirkan siau susyoknya Orang lain sedang tidur nyenyak dan bermimpi, dari mana kau bisa tahu apa mimpinya selasabon hujin sambil tertawa Selama ini aku toh tidur bersamanya, seringkali dia mengigau sambil memanggil nama siau susyoknya Masa aku tidak tahu Lan Suileng yang polos dan tidak punya pengalaman sama sekali tidak sadar kalau gadis itu sedang bergurau Dengan nada setengah percaya setengah tidak ujarnya Ah ah ah, masa sungguh begitu? Ibuku seringkali berkata, adikku terkadang suka mengigau, tapi aku tidak pernah mengigau, biar hanya satu kalipun Seabon yang tertawa terpingkal-pingkal saking gelinya Mungkin saja sewaktu masih kecil dulu kau tidak pernah mengigau, tapi di saat Dewa Asmara mulai bersemi di hati, tidak aneh kalau mulai mengigau Tapi sumpah, aku bicara sebenarnya, sama sekali tidak membohongimu Sekarang Lan Suileng baru sadar kalau sedang dibohongi, kontan teriaknya Oh oh oh, rupanya kau sengaja mengarang cerita untuk meledek aku? Ogah, ogah aku tidak mau dengar lagi Sudah, jangan ribut lagi, tukas seabon hujin sambil tertawa Anak Leng, aku masih ingin bertanya satu hal lagi Siau susokmu itu wajahnya mirip siapa? Apakah mirip bapaknya? Seabon yang tidak kuasa menahan rasa gelinya, sambil tertawa cekikikan tegurnya Ibu, kau ini ada-ada saja, masa sampai bentuk wajahnya pun kau perhatikan Memangnya ingin mencari menantu? Tapi Bowet Yeu masih terhitung paman gurunya, jadi soal tingkatan kurang sesuai gitu Sudah, jangan berisik lagi, aku mau dengar cerita adikmu dulu Kalau dilihat dari tampang seabon hujin, tampaknya dia bukan Sedang bergurau tapi benar-benar ingin mengetahui segala sesuatu tentang Bowet Yeu Termasuk juga bentuk wajahnya Kebanyakan putera mempunyai wajah yang mirip payahnya Tapi seabon hujan masih secara khusus mengajukan pertanyaan itu Bertanya apakah Bowet Yeu wajahnya mirip payahnya? Pertanyaan yang diajukan begitu teliti dan seksama Coba kalau berganti orang lain pastilah hal ini akan menimbulkan keanehan Tapi Lan Suileng masih polos dan jujur, hati kecilnya sama sekali tidak diliputi kecurigaan atau peraduga lain Hanya pikirnya, seabon hujan adalah sobat lama Bow Ciong Long Sudah belasan tahun tidak pernah bersuah dan kini setelah mengetahui putera sobat lamanya sangat menonjol dalam dunia persilatan Tidak aneh bila dia menaruh perhatian khusus Eh sudah pasti semasa muda dulu Bow Ciong Long berwajah tampan, karena itu dia banyak bertanya Berpikir sampai di situ, dia pun menyahut, aku sendiri tidak bisa membedakan Tapi rasanya agak mirip, seperti juga kurang mirip Kontan seabon hujan berkerut kening Kenapa di depan kata mirip kau tambahkan perkataan rasanya? Coba terangkan lebih jelas, di bagian mana ada mirip dan bagian mana pula yang tidak mirip? Aku tidak seberapa menaruh perhatian, tapi perasaanku sepasang metu Bow Susok agak mirip dengan metu ayahnya Sewaktu mereka sedang mengawasi seseorang, sorot matanya seolah mempunyai daya tarik yang bisa membuat orang jadi terpesona Tentu saja aku belum pernah dipandang seperti ini oleh Bow Susok maupun ayahnya, penghong to aku yang mengatakan hal ini kepada aku Dia bilang, sewaktu bertarung melawan Bow Ciong Long, dia merasakan akan hal itu Tapi kau bilang tadi kalau ayah beranak itu mempunyai sorot metu yang sama Berarti siow Susok pun tentu pernah menatapmu dengan kira begitu bukan? Selas seabon yang sambil senyum tidak senyum Seabon hujan ikut tersenyum, katanya pula Eh, pengamatanmu memang sangat teliti Masih ada yang lain? Sementara dalam hati pikirnya, apa yang dikatakan bocah perempuan ini memang tepat sekali Ketika pertama kali saling bersentuhan dengan sorot metu Bow Ciong Long Aku pun merasakan daya persona itu, membuat aku nyaris merinding dan bergidik Tanda petik Sementara itu Lan Suileng telah berkata lebih jauh Selain matanya, bentuk hidung maupun wajahnya kurang mirip dengan ayahnya Menurut aku, dia malah lebih mirip dengan seseorang Tanda petik Tampaknya perkataan yang terakhir itu timbul setelah satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya Tapi dia segera merandek dan tidak dilanjutkan Sementara mimik muka aneh menyelimuti wajahnya Mirip seseorang? Siapa dasak seabon hujan? Rada-rada mirip dengan encian, katalan Suileng sambil tertawa Omong kosong teriak seabon yang jengkel Mana mungkin bisa mirip aku? Sungguh, aku tidak berbohong Semakin dipandang aku merasa semakin mirip Wah, kalau dia lebih mirip ke wajahku Kesannya malah makin tidak mantap Kalau seorang lelaki punya raut muka mirip wanita Bagaimana mungkin bisa dibilang kalau tampangnya gagah dan penuh kelaki-laki yang seru seabon yang sambil tertawa? Gagah dan jiwa kelaki-laki yang toh tidak bisa dinilai dari tampang muka seseorang Benar juga perkataanmu, Tio Liang Salah satu dari tiga orang ksatria jaman dinasti Han punya paras muka mirip wanita Tapi dia toh tetap berani melaksanakan tugasnya membunuh Kaisar Chin Ehem, mungkin ini yang dinamakan dari balik pandangan kekasih Muncul Sisi Sisi adalah wanita cantik yang tersohor di Cina daratan jaman kuno Ah ah ah, bukan, bukan, mungkin lebih pantas disebut dari balik pandangan kekasih muncul foaan Lebih baik kasi simpan kata-kata dari balik pandangan kekasih muncul foaan untuk Piau Komunanti Mendadak seabun hujan terbungkam dalam seribu bahasa Terhadap gurauan kedua orang gadis itu dia seakan tidak melihat maupun mendengar Dalam pandangan matanya seakan telah muncul bayangan tubuh Bo Chiong Long Tentu saja bayangan Bo Chiong Long semasa masih muda dulu Waktu itu semua orang mengatakan kalau mereka adalah sepasang muda mudi ciptaan Tian yang paling sempurna Bo Chiong Long telah tergila-gila oleh kecantikan wajahnya Sementara dia pun tidak kuasa melawan daya pengaruh yang tampil dari sepasang metu Bo Chiong Long Dia bahkan masih ingat, suatu ketika Bo Chiong Long pernah mengucapkan kata-kata demikian kepadanya Dia berharap bisa memiliki seorang putri yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya Dia paham dengan maksud perkataan itu yakni berniat melamarnya untuk kawin Tapi dia pura-pura berlagak bodoh, katanya saat itu Kau pun seorang pria tampan, memangnya khawatir tidak bisa mempunyai seorang putri yang cantik? Waktu itu di rumah keluarga Bo Chiong Long sedang bersiap-siap untuk melakukan lamaran Yang dilamar adalah seorang gadis dari keluarga kenamaan Selain berparas cantik bahkan tersohor sebagai gadis tercantik di tempat itu Oleh karena itulah dia sengaja tidak mengatakan kau adalah pria tampan Memangnya khawatir tidak bisa mendapat jodoh wanita cantik Bo Chiong Long tahu kalau dia telah menampik cintanya Sambil menghelah nafas dia pun berkata Jika dibandingkan orang lain, mungkin aku tidak terhitung jelek Tapi berada di hadapanmu, aku hanya merasa rendah diri Eh oh, aku-aku kalau diriku tidak pantas mendampingimu Tapi keinginan dan hasratku ini tidak pernah akan ku lepaskan untuk selamanya Kau, kalau kau bersedia memberi kemurahan hati Tanda petik Paras mukanya waktu itu kontan berubah jadi merah padam Belum selesai mendengar perkataannya Dia sudah kabur dari situ Sayang si Oiyan bukan putrinya Tapi jika wajah Bowet Yeu benar-benar mirip aku Sudah pasti dia akan merasa terhibur hatinya Pikir seabun hujin selesai mendengar perkataan dari Lansuileng tadi Seabun Yan mulai memperhatikan perubahan mimik wajah ibunya Dia segera menegur Ibu, apa yang sedang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa Jawab seabun hujin dengan perasaan terperanjat Ibu, kau sedang membohongi aku Kembali seabun yan berkata sambil tertawa Sejak tadi kau hanya mengawasi adik dengan termangu-mangu Aku tahu kau pasti sedang memikirkan Tanda petik Seabun hujin tersenyum Mengikuti nada pembicaraan putrinya Cepat dia menyambung Dasar setan pintar Lagi-lagi jalan pikiranku berhasil kau tebak Benar, ibu memang sedang memikirkan sesuatu Sambil berpaling Tanyanya lagi kepada Lansuileng Tahun ini berapa usia Bowet Yeu? Aku tidak tahu Mungkin sekitar 20 tahunan Padahal tidak usah ditanya pun Seabun hujin sudah tahu dengan jelas Berapa usia Bowet Yeu tahun ini Ujarnya kemudian kepada Lansuileng Sambil senyum tidak senyum Tahukah kau, apakah dia pernah tunangan? Aku tidak tahu Sambil menjawab Lansuileng Menundukan kepalanya makin rendah Ibu, masa dengan kera begini Kau bisa mendapat keterangan Selas seabun yan sambil tertawa Siapa bilang tidak bisa? Jawab seabun hujin sambil tertawa pula Kalau dia mengatakan tidak tahu Berarti Bowet Yeu belum bertunangan Kelihatannya seabun yan sedang bermain sandiwara dengan ibunya Dia berlagak tidak paham Tanyanya, kenapa begitu? Coba bayangkan saja Bowet Yeu masih muda dan gagah Dia pun putra tunggal Chiang Bunjin baru butong pei Kehadirannya di atas butong sudah pasti sangat menonjol dan menarik perhatian orang Masa tidak ada orang yang diam-diam membicarakan tentang dia? Adikku, benarkah begitu seabun yan segera bertanya? Aku tidak begitu tahu apa yang dibicarakan saudara-saudara seperguruan laki Tapi beberapa suci yang ku kenal memang hampir setiap hari membicarakan tentang dirinya Apa saja yang mereka bicarakan? Bicara tentang ilmu silatnya, wajahnya, kejadian-kejadian yang telah dilakukannya dalam dunia persilatan dan lain sebagainya Hanya saja, mereka memang belum pernah menyinggung soal apakah dia telah bertunangan atau belum Apakah berapa para sucimu itu memang biasanya suka mencampuri urusan orang lain? Betul, sahut Lanswileng sambil tertawa, malah salah seorang di antaranya tersohor karena mulutnya yang cepat Ibu, ternyata dugaanmu tepat sekali seru seabun yan kemudian sambil tertawa Aku juga tahu kalau kau tidak kelewat bodoh Lanswileng boleh dibilang masih pulos, meski agak malu-malu namun tanyanya juga Beberapa orang suci itu belum pernah menyinggung soal pertunangannya Lalu dari mana kalian bisa tahu kalau dia memang belum bertunangan? Seabun yan segera tertawa cekikikan Beberapa orang suci mempaling suka mencampuri urusan orang lain Bila Bowet Yew sudah bertunangan, masa mereka tidak akan mengangkatnya sebagai bahan pembicaraan? Mungkin saja mereka masih belum tahu? Tiong Chiu Tai Hyak Bow Chiong Long adalah seorang tokoh persilatan yang amat tersohor di kolong langit Bila dia telah mencarikan jodoh untuk putranya, pihak perempuan sudah pasti berasal dari keluarga kenamaan juga Masa tidak secuil pun kabar beritanya tersiar dalam dunia persilatan Bila beberapa sucimu yang gemar mencampuri urusan orang lain pun gagal memperoleh berita Hal ini membuktikan kalau keterangannya merupakan kenyataan Lalu sambil tertawa lanjutnya, ibu, ternyata ganjalan di hatimu adalah ingin mencarikan jodoh buat adik Tentu saja ganjalan hati seabun hujan bukan lantaran masalah itu Namun dia segera mengakuinya dan menyahut sambil tertawa Karena kau sudah punya kekasih, tentu saja aku harus memikirkan untuk adikmu Meski anak Leng hanya murid tidak resmi dari Butongpei Tapi sekarang dia sudah menjadi putri angkatku Berarti soal status dan kedudukan dia sudah seimbang dengan Bowet Yeu Buru-buru Lansui Leng berseru Gibo, aku baru saja datang Kau dan Cici sudah meledeku habis-habisan Aku Masalah perkawinanmu adalah masalah besar Mana berani aku menganggapnya sebagai gurawan? Hanya saja usiamu memang masih kecil Aku pun sudah hampir 30 tahunan tidak pernah bersuah dengan Bow Ciong Long Meski punya keinginan tersebut Rasanya kita akan bicarakan di kemudian hari saja Ibu pilih kasih Teriak seabun yang manja Aku pilih kasih Begitu adik muncul Kau segera mencarikan lelaki yang dalam pandanganmu terbagus untuk dijodohkan menjadi calon suaminya Memangnya kau akan berebut Bowet Yeu dengan dirinya kata seabun hujin sambil tertawa Ah 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 ibu, kau semakin melantur Aku hanya merasa kau tidak adil dalam membagi cinta Benarkah begitu kata seabun hujin sambil tertawa Lelaki paling bagus dalam pandanganmu adalah Piawoko Memangnya kau khawatir Piawoko tidak akan meminangmu Baiklah, kalau toh kau sudah berkata begitu Biar setelah Piawoko pulang nanti Aku segera akan menjodohkan kalian berdua Pada mulanya seabun hujin hanya bermaksud bergurau Tapi kemudian dia menganggap ada baiknya juga bila menjodohkan Lansuileng dengan Bowet Yeu Lansuileng pulos, lincah dan menarik Dalam sekali pandang dia telah menyukainya Maka perasaan hatinya sekarang tidak ubahnya seperti seorang ibu yang menemukan seorang nona yang cantik Kemudian ingin mengambilnya sebagai menantu Terlebih seabun yang dia sangat berharap hal ini bisa menjadi kenyataan Sebab biarpun dia percaya Tong Hongli yang tidak akan berubah cintanya Namun apabila Lansuileng sudah punya suami Maka dia semakin tidak perlu merasa khawatir lagi Ibu dan anak mempunyai keinginan yang sama Juga pemikiran yang sama Bowet Yeu adalah putra dari orang kenamaan Bila Lansuileng benar-benar ingin dijadikan istrinya Berarti dia harus dididik agar bisa menonjol pula dalam dunia persilatan Dengan begitu dia baru pantas mendampingi Bowet Yeu Dalam hal wajah, Lansuileng dan Bowet Yeu memang serasi Tapi kepandaian silatnya masih terpaut jauh sekali Oleh karena itulah sejak hari kedua Mereka ibu dan anak benar-benar bekerjasama untuk wariskan ilmu silat kepada Lansuileng Tapi ada satu hal yang membuat mereka merasa sedikit tidak tenang Tanpa terasa Lansuileng sudah tiga bulan lamanya tinggal di rumah mereka Namun Tong Hongli yang belum juga nampak kembali Padahal menurut perkiraan mereka Paling dalam sebulan dia harus sudah kembali Lansuileng sendiri meski berharap Tong Hongli yang segera kembali Namun dia pun takut melihat pemuda itu muncul di hadapannya Khususnya setiap kali teringat akan janjinya dengan Bowet Yeu Menggunakan care apapun untuk mencelakai nyawa Tong Hongli yang Sebenarnya manusia macam apakah Bowet Yeu itu Persoalan ini pernah ditanyakan seabun hujin kepadanya Dan hal itu justru masalah yang paling mengusik hatinya selama ini Bagaimanapun baiknya sikap Bowet Yeu kepadanya Namun penampilan siau susoknya benar-benar jauh di luar lingkup pemahamannya Tapi persoalan yang benar-benar membuatnya khawatir adalah masalah adiknya Bagaimana keadaan adiknya sekarang? Benarkah dia masih berada di kuil siaulim? Sudahkah Tong Hongli yang berjumpa dengannya? Tahukah dia kalau ilmu pedang tai ke kiam hoat yang diajarkan di hunya adalah ilmu pedang palsu? Berbagai persoalan inilah yang ingin diperoleh jawabannya dalam waktu singkat Oleh sebab itu kendatipun dia sedikit takut melihat kepulangan Tong Hongli yang Namun dia masih tetap berharap Tong Hongli yang bisa secepatnya tiba Sebab dari mulut Tong Hongli yanglah dia baru mendapat tahu kabar berita tentang adiknya Dia masih belum melupakan peringatan Bowet Yeu kepadanya Jika kau tidak membunuh Tong Hongli yang Dia bisa mencelakai adikmu hingga nama rusak nyawa melayang Dia tidak percaya kalau Tong Hongli yang adalah orang jahat Tapi dalam kenyataan Tong Hongli yang pernah naik ke Butong dan menantang berdual Sejak itu seluruh anggota perguruan Butong telah menganggapnya sebagai musuh bersama Terlepas dia mau percaya atau tidak Hubungan adiknya dengan musuh perguruan jelas bisa merusak nama baiknya Tapi bagaimana bila adiknya kembali ke Gunung Butong? Bahaya yang mengancam jelas akan makin besar Adiknya mempunyai seorang ayah angkat yang berjiwa busuk dan licik Mana mungkin tidak membuatnya jadi risau Sebenarnya dia ingin sekali memberitahukan ancaman bahaya ini kepada adiknya Tapi kini dia sudah terkurung di rumah So Bon Yan Satu-satunya jalan adalah berharap Tong Hongli yang segera kembali So Bon Yan, So Bon Hujian serta dirinya hampir tiap hari mengharapkan kemunculan Tong Hongli yang Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba lah Ada orang yang telah kembali Tapi sayang yang kembali bukan Tong Hongli yang Dia adalah salah satu di antara ketiga tamu yang diusir So Bon Hujian tempoh hari Siapa yang datang tanya So Bon Hujian kepada Dayang yang masuk memberi laporan Orang yang berdandan seperti Siu Chai itu jawab digiok Kontan So Bon Hujian mendengus Orang ini bergelar rimkian Siu Chai, pelajar dari Alembaka, dan bernama Liu Kiseng Wataknya justru kebalikan dengan arti namanya Aku paling benci bertemu orang ini Sudah ku bilang mereka dilarang balik lagi kemari Kurang ajar benar, ternyata dia masih berani datang menghadap Cepat usir orang itu dari sini Lapor loh Hujian, aku pun tahu kalau dia pernah kau usir Sebenarnya aku melarangnya masuk pintu, tapi Cuma Tanda petik Cuma kenapa? Dia bilang, dia mempunyai berita tentang Piao Sawya yang hendak disampaikan kepada Hujian Biarpun yang datang bukan Tong Hongli yang, namun dia membawa kabar berita tentang dirinya Seabun yang jadi kegirangan setengah mati, buru-buru serunya, cepat undang dia masuk ke dalam Seabun hujan mendengus HMM, belum lagi diketahui beritanya benar atau bohong Kenapakah sudah keburu girang setengah mati? Begitu melihat Liu Qiseng masuk ke dalam ruangan, dengan hati tidak sabar Seabun yang telah bertanya, konon kau mengetahui kabar berita tentang Piao Koku? Sesudah memberi hormat kepada Seabun hujan, Liu Qiseng dengan penuh hormat baru menjawab Benar, kalau bukan lantaran persoalan ini, manaku berani datang mengganggu ketenangan lo hujan Kalau begitu cepat katakan, berada di mana dia sekarang saat ini Piao Heng Anda sudah tiba di Toan Hunkok Mau apa dia ke Toan Hunkok? Tanya Seabun yang agak melengak, kau dapatkan berita ini dari mana? Aku menyaksikan dengan mati kepala sendiri Yanji, tukas Seabun hujan kemudian, kau jangan menukas terus Liu Qiseng, coba kau tuturkan pelahan-lahan, apa yang telah kau saksikan? Lapor hujan, oleh karena kami bermusuhan dengan pihak Toan Hunkok Maka selama ini selalu mengutus orang untuk mencari Tau gerak-gerik lawan Hari itu kebetulan aku sedang bersembunyi di mulut Toan Hunkok Tiba-tiba aku saksikan keponakanmu muncul di situ Aku merasa keheranan, maka tanpa menggubris jejak kami bakal ketahuan musuh Dengan melempar batu kami giring dia naik gunung Kalau begitu kau pernah berbincang dengannya tidak tahan Seabun Yan bertanya Benar Aku pun bertanya kepadanya Tahukah kau bahwa Toan Hunkok Chuhansi yang pernah bermusuhan dengan pamanmu Bahkan pamanmu sebenarnya ingin membunuh dia Hanya karena nasibnya lagi mujur hingga dia lolos dari target pembantaian Lalu apa jawabannya? Dia bilang persoalan ini adalah urusan angkatan tua Lagi pula kejadian sudah lewat banyak tahun Dia tidak ingin membuat perhitungan untuk angkatan lama Ehm, apa yang dia katakan memang agak masuk akal Ujar Seabun Hujin sambil manggut-manggut Dalam peristiwa di masa lalu Memang harus diakui tindakan suamiku sedikit agak brutal Dan mau mencari menangnya sendiri Kalau dibilang apa salahnya Sebetulnya orang-orang itu hanya enggan mentaati perintah Mau dibilang salah pun kesalahan semacam ini Tidak perlu harus dibantai hingga seakar-akarnya Ibu, kenapa kau malah membantu orang luar protes Seabun Yan Orang yang bernama Hans Yang itu bukan saja di masa lalu Pernah menyalahi ayah, bahkan Tanda petik Aku tahu, Tukas Seabun Hujin cepat Sekarang mereka pun lagi-lagi menyalahi bekas anak buah ayahmu Tapi dalam masalah hutang lama Aku tidak ingin mencampurinya Mengenai hutang baru Itu mah harus dilihat dulu bagaimana perkembangan di kemudian hari Untuk sementara ini aku tak ingin mencampurinya Biarpun Seabun Yan adalah gadis yang suka menuruti suara hati Sendiri, namun dia pun seorang gadis yang cerdas Begitu mendengar perkataan ibunya dia langsung paham Segera pikirnya, betul juga Kenapa aku harus membeber urusan pribadiku kepada orang luar Hingga semua orang jadi tahu Biarpun anak buah Hans Yang pernah berniat menculikku Toh mereka semua telah matiku bunuh Bila Piau Kau benar-benar punya hubungan dengan Hans Yang Memandang wajah Piau Kau apa salahnya kalau kuampuni jiwanya Timbul secerca harapan di hati Lio Kiseng Setelah mendengar ucapan Seabun Hujan tentang mengenai hutang baru Itu mah harus dilihat dulu bagaimana perkembangan di kemudian hari Cepat ujarnya, loh Hujan memang berjiwa besar Sebetulnya aku orang Siliok tidak berani banyak bicara Hanya saja belum tentu Hans Yang tidak ingat dengan dendam lama Andai kata dia punya niat busuk Bukankah kehadiran Piau Sawya sama artinya dengan menghantar diri masuk perangkap? Kembali Seabun yang dibuat terkesiap oleh ucapan itu Serunya, masuk di akal juga kekhawatiran ini Lantas mengapa kau tidak berusaha untuk memujuknya? Betul, ujar Seabun Hujan pula Menghantar diri masuk perangkap adalah perbuatan yang sangat goblok Tapi aku tahu keponakanku ini tidak pernah melakukan perbuatan bodoh Karenanya aku merasa amat keheranan Kalau berbicara secara nalar Mustahil Hans Yang bisa mempunyai hubungan dengan dirinya Lantas mau apa dia mendatangi Toan Hunko? Dari nada pembicaraan ini jelas dia mengartikan Kalau curiga dengan kebenaran laporan Liu Qiseng Tentu saja Liu Qiseng pun bukan orang bodoh Dia mengerti maksud ucapan itu Namun sikapnya tetap berlagak bodoh Dengan minik seperti orang bingung Katanya lagi kepada Seabun Yan Bukannya aku enggan membujukinya Cuma hubunganku dengan Tiohengmu tidak akrab Jadi aku tidak berani berbicara kelewat mendalam Aku hanya bisa membujuki dia agar segera pulang ke rumah Bagaimana kau membujukinya Tanya Seabun Yan cepat Agaknya ucapan itu sangat mengena di hatinya Harap Nona Sudi memaafkan Terpaksa aku mencatut nama Nona untuk berbohong Oha, jadi berbohong? Aku bilang baru saja kembali dari sini Ketika bertemu dirimu Kau pun membicarakan soal piyawalku Katanya sudah lama tidak pulang Maka kau sangat rindu kepadanya Bahkan aku tambahkan Kalau kau titip pesan untuk disampaikan kepadanya Kalau bertemu aku diminta untuk mengingatkan janji kalian Padahal waktu itu aku tidak bertemu denganmu Hanya dari cerita ibumu Agaknya kau sedang keluar rumah dan belum kembali Aku tidak tahu apakah di antara kalian ada janji atau tidak Bila salah berbicara tolong dimaafkan Tidak heran kalau julukanmu Syu Chai dari Alembaka Ternyata memang punya kepandayan juga Kebetulan saja bohongmu kali ini sangat tepat Aku memang punya janji dengannya Kebetulan aku pun baru pulang ke rumah Di saat kau berkunjung kemari waktu itu Piawoko dapat menghitung waktu perjalananku Maka aku percaya Piawoko pun pasti percaya Dengan bohongamu yang aspal Asli tapi palsu Itu HMM Aku tidak akan segampang itu mempercayai perkataan orang lain Dengus seabun hujin ketus Boleh tahu dalam bagian mana lo hujin merasa curiga Tanya Liu Qiseng Aku bukan curiga kalau kau berani berbohong kepada aku Tapi paling tidak kau harus ajukan sedikit bukti Yang bisa membuat aku merasa percaya Apakah Piawoko tidak menitipkan pesan untuk disampaikan kepada ku Tanya Seobondian pula Ada Dia bilang suruh kau setiap hari menaruh sebutir telur angsa di dalam keranjang Seabun hujin kebingungan setelah mendengar perkataan itu Sebaliknya wajah Seobondian kontan berseri Teriaknya Bagus Dia tidak membohongi kita Dia memang benar-benar pernah bertemu dengan Piawoko Ternyata di belakang rumah mereka terdapat sebuah danau kecil Seringkali ada angsa yang bertelur di tepi danau Ketika masih kecil dulu Seobondian senang sekali pergi ke tepi danau untuk melihat angsa Bahkan gemar sekali makan telur angsa Dia sering memungutnya untuk dibawa pulang Tidak usah merepot Tidak yang tentulah merupakan satu peristiwa yang menyenangkan Suatu hari dia memungut sekeranjang penuh telur angsa Dan siap dibawa pulang Di tengah jalan dia bertemu Piawoko Waktu itu Piawkonya berkata Kau selalu suka mengambil banyak-banyak Coba lihat Keranjangmu sampai nyaris penuh Hati-hati kalau sampai jatuh Pindahkan setengahnya ke dalam keranjangku Waktu itu dia amat tidak suka hati Apalagi ditegur Piawkonya Tahun itu usianya sudah 12 tahun Sudah mulai belajar ilmu meringankan tubuh Disangkap Piawkonya sedang memandang enteng dirinya Dia segera menjawab Aku suka mengumpulkan barang banyak-banyak Baru hari ini berhasil mengumpulkan sekeranjang penuh telur angsa Eh kau malah membuat aku tidak senang hati Semua barang yang ku sukai harus ku bawa sendiri Jadi kau tidak usah membawakan untukku Mau jatuh, mau pecah Itu urusanku sendiri Siapa tahu dia benar-benar tersandung hingga jatuh Sekeranjang telur pun berhamburan di tanah dan hancur berantakan Sambil tertawa tergelak Piawkonya segera berkata Nah, itu dia akibatnya Coba lihat Hahaha Mangkanya jadi orang jangan kemaru Selain itu belajarlah rendah hati Jangan keluar tekebur Tanda petik Perkataan itu kontan saja membangkitkan perangai nonanya Langsung dia berteriak Bagus, jadi dalam pandanganmu aku Mampu nyai begitu banyak kekurangan Kalau begitu lebih baik tidak usah guberis aku lagi Seng Piawko sama sekali tidak ambil peduli Karena itu dia pun tidak mau mengguberis Piawkonya Bahkan selama tiga hari berturut-turut dia enggan berbicara dengan Seng kakak misan Menanti sampai Piawkonya minta maaf Dia baru berbaikan kembali Itulah kali pertama dia ribut mulut dengan kakak misannya Karena itu kejadiannya selalu diingat Terutama atas perkataan Piawkonya Jangan taruh telur rangsah dalam satu keranjang Tapi apa maksud Piawko menitipkan perkataan itu kepada orang Silyok itu? Kecuali sebagai tanda kepercayaan Apakah masih ada maksud lain dibalik perkataan itu? Tapi rasa gembira jauh melebihi rasa curiga Asal mendapat berita dari Piawko Dia pun tak ingin menduga-duga lagi Bagaimana kemudian? Apakah kalian belum mendapat kabar berita darinya? Tanya Sobonian Jalan menuju Toan Hunkok hanya ada satu Padahal jalanan itu kami awasi siang malam Namun walau sudah melewati tujuh hari Belum nampak juga Piawko memunculkan diri Tanpa terasa Sobon Hujin mengerutkan dahinya Kepergian Tong Hongliang ke Toan Hunkok Sudah merupakan kejadian yang membingungkan Atas dasar alasan apa dia sampai berdiam tujuh hari di sana? Sobonian jadi sangat gelisah Buru-buru serunya Ibu, kalau begitu besar kemungkinan Piawko benar-benar terkurung dalam Toan Hunkok Tampaknya Sobon Hujin sedang memikirkan sesuatu Dia tidak menjawab perkataan putrinya Kembali Liu Kiseng berkata lebih jauh Aku pun berpendapat Begitu Pepatah kuno mengatakan Serangan yang jelas mudah dihindari Panah gelap susah dihindar Dengan kemampuan yang dimiliki Tong Hong Xiaoya Kalau serangan dilancarkan secara terang-terangan Jelas Hong Siang tidak akan sanggup berbuat apa-apa Tapi bila dia menggunakan bubuk pemutus sukma Atau obat pemabok lainnya Itu mah susah diduga Bubuk pemabok pemutus sukma adalah bubuk yang dibuat Dari sejenis rumputan yang hanya tumbuh dalam Toan Hunkok Konon merupakan obat pemabok paling lihai dalam dunia persilatan Seabun yang semakin terkejut Dengan pandangan ngeri dia menengok ke arah ibunya Seabun Hujin tetap tidak ambil gubris Hanya tanyanya kepada Liu Kiseng Bagaimana selanjutnya? Masih ada sebuah kejadian lagi yang sangat aneh Kami punya metu-metu yang menyusup ke dalam Toan Hunkok Menurut orang itu dia tahu ketika hari Tong Hong Xiaoya datang berkunjung ke Toan Hunkok Tapi beberapa hari kemudian dia tidak pernah lagi bertemu muka dengan Tong Hong Xiaoya Kedudukan orang ini dalam Toan Hunkok sangat rendah Karena itu tidak berani mencari tahu ke tempat tinggal Kok Chu Makin didengar Seabun yang merasa semakin terkesiap Akhirnya tidak tahan ia berseru Ibu, kau harus segera mengambil tindakan Aku sudah punya pemikiran Buat apa kau gelisah tukas Seabun Hujin cepat? Ku jamin Hong Xiaoyang tidak bakalan berani mencelakai Piao Komo Untuk mencelakai Tong Hong Xiaoya mungkin saja Hong Xiaoyang tidak berani Tapi dia pernah menyalahi Seabun Sian Seng Dia pun sudah tahu kalau Lo Hujin tidak berniat membuat perhitungan lama dengannya Karena khawatir Lo Hujin akan membekuknya Maka dia menangkap Tong Hong Xiaoya lebih dulu untuk dijadikan Sandora Siapa tahu dia memang punya pikiran begitu Ibu, kita jangan sampai di palak orang Kau harus berusaha untuk selamatkan Piao Kuo Seru Sabun yang nyaring Begitu teringat bagaimana Tuan Hun Kok Chu pernah mengutus orang untuk menculiknya Makin bicara dia semakin mendongkol Akhirnya setelah mendengus ujarnya lagi Hans Yang betul-betul berderbah Besar amatnya libangsat ini Menurut aku, biarpun tidak sampai bikin rata Tuan Hun Kok Paling tidak kita harus melakukan penggeledahan secara besar-besaran Memang itulah yang diharapkan Liu Qiseng Karena diucapkan oleh Seabun Yan Otomatis dia pun segera menanti reaksi berikut dengan harapan keinginannya bisa tercapai Orang ini memang banyak akal dan pintar bersiasat Walaupun dalam hati sangat berharap namun lagaknya tetap tenang Seolah sama sekali tidak ada pikiran apa-apa Siapa tahu dengan tegas Seabun Hujin menampik Katanya, apa yang telah ku katakan Selamanya tidak bakalan berbah Liu Qiseng agak tertegun Serunya, tapi dalam kasus kali ini Keponakanmu yang sudah terjatuh ke tangannya Seabun Hujin sama sekali tidak menggubris Katanya lebih lanjut Hans Yang masih belum pantas bagiku untuk turun tangan sendiri Sejak awal sudah ku katakan, aku tidak ambil perhuli dengan hutang-priutang tolol itu Selesai berkata dia sudah mengangkat cawan air tehnya Ibu jerit Seabun Yan dengan cemas Dengan wajah membesi seru Seabun Hujin, Cigiok, hantar tamu Liu Qiseng tertawa getir, katanya Terima kasih banyak untuk pandangan Lohujin Anggap saja aku banyak urusan Selanjutnya aku tidak akan merepotkan Lohujin lagi Tidak usah sungkan-sungkan, aku bisa pergi sendiri Sepeninggal Liu Qiseng, Seabun Yan baru bertanya Ibu, kau benar-benar tidak ambil perhuli dengan keselamatan Piyoko? Kau tidak mendengar perkataanku tadi? Ibu, Piyoko adalah keponakanmu Bibi yang minta tolong kepadamu untuk merawatnya Masa kau begitu tega tidak menolongnya? Toh belum tentu dia bakal mati Saking cemasnya air mati sampai jatuh Bercucuran membasai wajah Seabun Yan, katanya Tapi dia terkurung di Toan Hun Kok Dan tidak tahu sampai kapan baru bisa keluar Bukankah keadaannya sama seperti orang mati? Baiklah, bila Ibu Ngan menolong Piyoko Lebih baik putrimu mati saja Seabun Hujin tertawa geli, selanya Coba lihat tampangmu itu, gelisah sampai nangis Siapa bilang aku tidak ambil peduli terhadap Piyoko-mu Coba pikirlah, bukankah sudah ku katakan tadi Kalau aku sudah punya rencana? Kenapa tidak kau tanyakan apa rencanaku? Kontan saja dari menangis Seabun Yan tertawa cekikikan Serunya kegirangan Ibu, ternyata kau sedang mengwadaku Kapan mau berangkat? Bagaimana kalau besok saja kita berangkat ke Toan Hun Kok? Aku belum pernah berjanji akan pergi ke Toan Hun Kok Kalau kau tidak pergi, lantas siapa yang menolong Piyoko? Aku tidak bakalan menurunkan derajatku hanya untuk bertarung melawan Hans Yang Tapi aku toh tidak melarang orang lain untuk pergi bertarung dengannya Bahkan kalau orang lain ingin membasmi Toan Hun Kok hingga rata dengan tanah pun aku tidak bakalan menjegah Ibu, jadikah suruh aku yang pergi? Aku memang ingin sekali membabat Toan Hun Kok hingga rata dengan tanah Hanya khawatirnya tidak punya kemampuan sehebat itu Seabun Hujan tertawa, dia berpaling dan ujarnya kepada Lanswi Leng, anak Leng Selama tiga bulan ini kumfemu sudah mengalami kemajuan yang amat pesat Benar, aku pun merasa ada kemajuan Kesemuanya ini tidak lain berkat didikan dari Gibo Ingin tidak turun gunung untuk menjajal kepandayan silatmu? Belum sempat Lanswi Leng menjawab, dengan perasaan tidak sabar Seabun yang sudah menyala lebih duluan Ibu, jadi maksudmu adik Leng akan menjadi pembantuku? Kungfu yang dimiliki adik Leng saat ini sudah jauh lebih hebat ketimbang dulu Tapi kalau hanya mengandalkan kekuatan kami berdua, rasanya masih belum cukup? Kenapa musti gelisah? Sudah kuatur semuanya, kata Seabun Hujan lagi tenang Kepada Lanswi Leng kembali ujarnya Anak Leng, aku bukan minta kau pergi ke Tuan Hunkok Tapi aku tahu sebenarnya kau ingin pergi ke Kuil Siaulim sih bukan? Benar, adikku berada di sana, tentu saja aku ingin mencarinya Tapi aku tidak tahu apakah sekarang dia masih berada di Kuil Siaulim sih atau tidak Baik, kalau begitu pergilah ke Kuil Siaulim sambil mencari berita Sekalian kau temani cicimu, biar dia pun punya teman Mau apa aku pergi ke Kuil Siaulim? Hwe E. Kota Isu yang ada di Kuil Siaulim adalah sahabatku Bawalah cincinku ini sebagai tanda pengenal, coba temui Hwe E. Kota Isu Dia akan membantumu untuk selamatkan Piaukomu dari kurungan Biarpun dalam Kuil Siaulim berlaku larangan untuk nona muda memasukinya Asal kau minta orang untuk menyampaikan berita Hwe E. Kota Isu pasti akan keluar untuk menjumpaimu Percayalah, semuanya akan berjalan lancar Yang bernama Hwe E. Kota Isu itu tiang lo dari ruang tatmuan ataukah seorang tongcu Dia sangka, kalau toh Hwe E. Kota Isu adalah sahabat karib ibunya Dapat dipastikan dia mempunyai kedudukan atau asal-usul Yang luar biasa Sambil tersenyum seabun hujin menyahut Dia sama sekali tidak menjabat apa-apa Hwe Siaulim itu hanya seorang tukang masak dalam Kuil Siaulim si Apa? Hanya seorang tukang masak bisik seabun yang tertegun Seabun hujin tertawa Yang penting dia dapat membantumu untuk membebaskan Piyo Komu dari sekapan Perduliamat dia seorang tiang lo dari ruang tatmuan atau hanya seorang hwasyo juru masa Biarpun seabun yang tidak tahu tokoh macam apakah Hwe E. Kota Isu itu Namun dia menaruh kepercayaan penuh atas ucapan ibunya Setelah menerima cicin itu katanya Ibu, aku percaya kau tidak akan membohongi aku Yang dikhawatirkan adalah Hwe E. Kota Isu sangat memegang peraturan Siaulim Hwe E. Kota Isu itu mempunyai kemampuan untuk menghantar Piyo Komu ke hadapanmu Buat apa kau mesti memperdulikan dia akan menggunakan care apa Mau melanggar pantangan membunuh atau tidak Itu urusannya Seabun yang kegirangan setengah mati Ujarnya kemudian Ibu, kau pun tidak usah khawatir apakah aku akan membunuh orang atau tidak Dalam perjalananku kali ini bersama adik Leng Sebisa mungkin aku tidak akan melakukan pembunuhan Seabun Hujin segera berpaling ke arah Lanswileng Tanyanya, kau benci membunuh Bagaimana seandainya bertemu orang yang ingin mencelakaimu Atau bertemu orang yang ingin mencelakai orang yang kau sayangi? Pertanyaan ini seolah langsung menohok ulu hatinya Gadis itu tertegun Sampai lama kemudian dia baru menjawab Aku tidak tahu Tapi seandainya orang itu pantas mati Paling baik bila bukan aku yang membunuhnya Aku, jaliku kecil Aku tidak berani membunuh Sambil tertawa cekikikan seabun yang menyela Malam itu, ketika begundal yang dikirim Hans yang hendak menangkap kami Dia nyaris kehilangan nyawa Tapi kemudian dia malah menegurku mengapa membunuh orang-orang itu Anak Leng, ujar seabun hujin kemudian Bila masalah sudah muncul di depan mata Terkadang mau tidak mau kita harus melakukan pembunuhan Misalkan saja perumpamaan yang aku katakan tadi Masakah suruh orang lain yang mewakilimu melakukan pembunuhan? Benar, seabun yang menambahkan Bila kau tidak membunuh dia Orang itulah yang akan membunuhmu Aku pernah berkata begini kepadanya Karena itu kita wajib mempelajari ilmu silat yang hebat Anak Leng, hatimu kelewat baik Di kemudian hari hidupmu pasti bahagia Siapa tahu juga segala peristiwa pembunuhan yang ku katakan tadi Belum tentu akan kau jumpai sepanjang hidup Moga-moga saja begitu Lanswi Leng menghembuskan napas lega Cuma, seabun hujin menambahkan Kau pun harus baik-baik berlatih silat Agar bisa digunakan bila mana perlu Aha betul, bicara soal ilmu silat Rasanya aku belum pernah melihat kau berlatih kembali ilmu pedang tai kekiam hoatmu Beberapa jurus yang kupahami adalah hasil pelajaran dari adikku Sama sekali tidak berguna bila digunakan dalam pertarungan Karena itu aku tidak melatihnya Ilmu pedang tai kekiam hoat merupakan kumpulan dari inti sari ilmu silat aliran butong Ada baiknya juga bila kau mengerti satu dua Sudah hampir tiga bulan lamanya kau berlatih kung fu Di sini dan besok akan pergi Sebelum kau turun gunung, aku ingin mengajarkan sebuah jurus yang terakhir untukmu Dia ambilnya sebatang pedang dari tangan putrinya Kemudian serunya, perhatikan baik-baik Seabun hujin segera memainkan sebuah jurus pedang Jurus pedang yang membuat lanswileng tertegun, keheranan dan berdiri melongo Ternyata jurus pedang itu tidak lain adalah jurus pek hok liang chi Salah satu jurus andalan dari tai kekiam hoat Bahkan perempuan tua itu dapat memainkannya persis seperti permainan bowet yeu Hanya saja hasrat pedang yang terkandung jauh lebih matang dan kuat ketimbang bowet yeu Pertama-tama seabun hujin menggunakan gerakan normal untuk memainkan jurus itu Kemudian mengulang sekali lagi dengan gerakan yang diperlambat Yang mana membuat lanswileng dapat mengikuti jauh lebih jelas Sambil berseru tertahan lanswileng segera bergumam Gibo, ternyata kau pun mengerti ilmu pedang aliran butong Seabun hujin hanya tersenyum tanpa menjawab Seabun yan yang berada di sampingnya segera menimpali Bukankah ibuku sudah berkenalan dengan bow chiong long sejak 30 tahunan berselang? Apa anehnya bila dia pernah melihat bow chiong long memainkan jurus pedang butong pay? Seabun hujin sama sekali tidak menyangkal Tampaknya dia setuju dengan perkataan putrinya itu Lanswileng benar-benar merasa amat kagum Pikirnya, keluarga mereka betul-betul amat cerdas Tonghong to aku mempunyai kemampuan mengingat apa yang pernah dilihat Sementara Gibo mampu memainkan jurus pedang yang pernah dilihatnya 30 tahun berselang dengan begitu bagus Tanpa terasa satu kecurigaan pun timbul, tanpa sadar ujarnya Gibo, aku pernah melihat Tonghong to aku menggunakan juga jurus itu Kenapa gerakannya beda jauh dengan gerakanmu? Kau sangka jurus bang au putih pentang sayap yang dia miliki adalah hasil ajaranku? Sebenarnya Lanswileng sangat berharap apa yang dipertanyakan merupakan sebuah kenyataan Dengan begitu dia dapat menyangkal tuduhan Bowet Yeu yang mengatakan kalau Tonghong liang mencuri belajar dari adiknya Maka begitu selesai mendengar sanggahan dari Seabun hujin, dia jadi amat kecewa Kembali Seabun hujin berkata, aku pun tidak tahu dari mana dia mempelajarinya Tapi kalau ku analisa dari perkataanmu di hari pertama tiba di sini Rasanya jurus yang diagunakan jauh lebih hebat ketimbang Bowet Yeu, bukan begitu? Benar, sahut Seabun yang cepat, dengan jurus serangan itulah Piyoko berhasil mengalahkan Bowet Yeu Aku masih ingat, saat itu pun aku pernah berkata kepadamu, tapi kau tidak percaya, kau bilang Bowet Yeu pasti sengaja mengalah kepada Piyoko Anak Leng, dapatkah kau memperagakan ulang jurus Bang Au Putih pentang sayap yang digunakan Tonghong liang waktu itu? Aku tidak dapat menirukan semua perubahan gerakan yang dialakukan, yang aku pahami hanya garis besarnya saja Selesai mendengar penuturannya itu Seabun hujin nampak sedikit sangsi, katanya kemudian Eem-em, rasanya sudah diseliti daya cipta dia sendiri Tapi aku rasa belum tentu lebih hebat daripada jurus yang digunakan Bowet Yeu Tiba-tiba Seabun yang teringat kalau jurus yang digunakan ibunya sekarang berasal dari Bow Ciyong Long Ini berarti sama persis dengan jurus yang digunakan Bowet Yeu Itu berarti dia tidak boleh memandang terlalu rendah atas kemampuan Bowet Yeu dalam ilmu Pedangnya, maka segera ujarnya, ibu, mungkin saja latihan Bowet Yeu belum mencapai tingkat kesempurnaan sehingga dia berhasil dikalahkan Piyoko Dalam permainan jurus tadi, dalam bagian-bagian yang rawan telah kububungi dengan sedikit perubahan Anak Leng, sekarang perhatikan penjelasanku dengan seksama Bukan saja dia menguraikan setiap perubahan dalam ilmu pedang itu dengan teliti Bahkan dijelaskan juga bagaimana menggunakan jurus itu disertai tenaga dalam aliran butong Kemudian atas dasar kemampuan yang dimiliki Lanswi Leng sekarang Dia pun memberikan petunjuk yang tepat untuk memperbaiki kesalahan yang dimilikinya Setelah mengajarkan beberapa saat Mendadak Sobun Hujain bertanya lagi Anak Leng, sesudah berkunjung ke kuil Sialing Apakah kau masih akan kembali ke Gunung Butong? Aku tidak tahu Setelah bertemu adikku mungkin aku baru mengambil keputusan Aku dengar pihak Butong P akan menyelenggarakan upacara penguburan bagi bus yang cincin Waktu sudah ditetapkan, kalau tidak salah akan diselenggarakan pada bulan 8 tanggal 27 Sewaktu Lanswi Leng meninggalkan Gunung Butong, hari penguburan untuk bus yang cincin belum lagi ditentukan Dia jadi sedikit keheranan Tanyanya, Gibo, dari mana kau bisa tahu? Pihak Butong P telah mengirimkan selebaran ke seluruh partai dalam dunia persilatan Hampir setiap orang di Kolong Langit telah mendengarnya Biarpun sudah dijawab namun Lanswi Leng tetap merasa sangsi dan tidak habis mengerti Pikirnya, selebaran itu tidak pernah dikirim kemari Sedang orang luar yang berkunjung pun selain Liu Qiseng Dalam beberapa bulan terakhir tidak seorang pun yang datang berkunjung Lalu siapa yang memberitahukan hal ini kepada Gibo? Belum habis singatan tersebut melintas Sobun Hujain telah mengalihkan pokok pembicaraan Sehingga dia pun merasa tidak leluasa untuk bertanya lebih lanjut Terdengar Sobun Hujain berkata lagi Masih ada 50 harian, masih sempat bila kau hendak pulang ke rumah Adikmu adalah cucu murid kesayangan Bu Siang Chinjin Jadi menurut dugaanku seharusnya dia pun ikut pulang Masalahnya tidak jelas apakah adikku masih berada di kuil siaulim Atau mungkin sudah pergi ke tempat lain Menurut apa yang ku ketahui Dia turun gunung karena mendapat perintah dari sucu Tapi aku tidak tahu selain menitahkan dia pergi menjumpai Hwasyo Hwasyo de kuil siaulim Apakah sucu masih perintahkan dia untuk melaksanakan tugas lain? Sekalipun tidak berhasil menjumpai adikmu Tentunya kau tetap akan pulang ke Butong Bukan desak Sobun Hujain Jelas dia pun berharap Lan Suileng bisa pulang ke gunung Butong Ibu, selas Sobun yang tiba-tiba Menurutku, lebih baik adik Leng tidak usah kembali ke gunung Butong Aku merasa berat hati untuk berpisah dengannya Anak bodoh seru Sobun Hujain sambil tertawa Memangnya dia tidak bakalan balik lagi? Lagipula orang tuanya tinggal di gunung Butong Paling tidak seharusnya dia harus pulang untuk tengok keluarga Walaupun dalam hati kecilnya Lan Suileng tidak berharap adiknya kembali ke Butong Namun setelah menyinggung tentang dirinya Mau tidak mau tergerak juga hatinya sesudah mendengar ucapan Sobun Hujain Benar juga Dia sudah tiga bulanan meninggalkan rumah Tentu saja dia tidak bisa membendung rasa rindunya dengan ayah dan ibunya Maka seraya mengangguk sahutnya Terima kasih banyak atas Perhatian Gibo, aku akan pulang juga ke rumah Bagus, kalau begitu tolong bantu aku lakukan satu pekerjaan Silahkan Gibo memberi perintah Khawatirnya dengan Kemampuanku yang cetek Aku tidak sanggup melakukan pekerjaan Apa-apa untuk Gibo Sobun Hujain tertawa Kalau tahu kau tidak sanggup Tentu saja tidak bakal kusuruh kau untuk melakukannya Bicara sampai di situ dia pun berpaling Kepada putrinya ia berpesan Cincin yang kuberikan kepadamu sebagai tanda pengenal Tidak perluka serahkan kepada W.E. Kota Isu Cukup diperlihatkan saja Ibu, putrimu tidak bakal sebodoh itu Sahut Sobun yang sambil tertawa Tentu saja aku tahu kalau cincin ini hanya sebagai tanda bukti Kalau aku adalah putrimu Mana mungkin akan kuberikan cincin yang begini berharga kepada seorang Hwasyo Juru Masa Kembali Sobun Hujain tersenyum Aku menyuruhmu minta balik bukan karena cincin itu sangat berharga Melainkan karena benda itu harus kau serahkan kepada aditmu Buat apa diberikan kepada ku tanya Lanswi Leng tercengang Tentu saja sebagai tanda pengenal Gibo minta aku bertemu dengan siapa bertemu Ciyang Bunjin kalian yang baru Kontan Lanswi Leng tertawa Padahal aku sedang berpikir Sekembali ke Gunung Butong nanti perlukah aku melapor kepada Ciyang Bunjin Menurut aturan, seharusnya aku memberi laporan pada ketua Mengingat posisiku hanya sebagai murid tidak resmi Kemungkinan besar tidak berhak bertemu Ciyang Bunjin Tapi dengan adanya perintah dari Gibo Aku bisa mohon bertemu secara resmi Tapi kau jangan menyebut namaku lebih dulu Pesan yang ku serahkan kepadamu baru disampaikan setelah berjumpa dengannya Aku mengerti Kau bisa beritahu kepadanya Selama beberapa bulan terakhir kau berada di sini Bahkan sudah mengakui aku sebagai ibu angkatmu Setelah melihat cincin ini Dia pasti tidak akan mencuriga perkataanmu Ehm, bila dia bertanya apa saja yang kau lakukan selama berada di tempatku ini Kau boleh tunjukkan jurus Bang Al Putih pentang sayap yang kuajarkan kepadamu itu dihadapannya Kemudian tanya Lan Sui Leng yang menduga masih ada kata-kata yang belum selesai disampaikan Kemudian sampaikan pesanku kepadanya Pertama, sampaikan selamat karena dia menjadi Ciyang Bunjin baru dari Butongpei Kedua, katakan kepadanya aku ingin berjumpa dengan putranya Dia baru saja menjabat sebagai Ciyang Bunjin Jadi aku tidak berani minta dia yang menemani putranya berkunjung kemari Katakan saja suruh Bawet Yeu datang bersamamu Merah selembar wajah Lan Sui Leng Katanya, aku ingin pulang selama beberapa hari Belum tentu bisa datang kemari bersama Siau Susiok Ibu, kata Sobun Yan pula sambil tertawa Kelihatannya kau terburu-buru ingin melihat menantu angkat sampai tidak bisa menahan diri Adikku, ibu telah mencarikan pasangan ideal untukmu Jangan kau lewatkan kesempatan baik ini Dari mana dia bisa tahu kalau tujuan ibunya ingin berjumpa Bawet Yeu bukan lantaran Lan Sui Leng saja Sambil tersenyum Sobun Hujin menyahut Anak Yan, coba lihat adikmu sudah tersipu-sipu Lebih baik gurawanmu berhenti sampai di sini saja Tapi bicara sejujurnya Sebagai seorang jago yang berkelana dalam dunia persilatan Anak Leng jangan kelewat mentabukan hubungan antara laki-laki dengan wanita Bila kau ingin tinggal selama beberapa hari di rumah demi ayah ibumu Tentu saja aku pun tidak akan memaksa Tapi kalau hanya karena ingin menghindar, tidak ingin melakukan perjalanan bersama Siaw Su Siok Aku rasa tidak perlulah kau bertindak begitu Apakah Gibo masih ada perintah lain? Tanya Lan Sui Leng kemudian Sementara dalam hatinya berpikir Kalau didengar dari nada pembicaraan ibu angkat Tampaknya yang paling diharapkan adalah bertemu Siaw Su Siok Sementara kapan aku akan balik kemari Rasanya bukan urusan yang dia pentingkan Sementara dia masih termenung Sobun Hujan telah berkata lagi Besok kalian boleh segera berangkat Jadi sekarang pergilah beristirahat dulu Aku sudah tidak ada pesan lain lagi yang hendak disampaikan kepada kalian Ah 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 Benar, hanya soal cincin itu saja yang penting Kalian harus menyimpannya dengan hati-hati Jangan sampai terjatuh atau hilang Ibu, kau tidak usah khawatir Aku tidak akan menghilangkan barang mestik kamu Kenapa? Kau mencertawakan aku kelewat tegang? Perlu kau ketahui Yang menjadi barang mestik aku bukan cincin itu Aku tahu Karena cincin ini akan dua kali digunakan sebagai tanda pengenal Walaupun jawaban dari Sobun yang santai Namun timbul juga perasaan keheranan di hati kecilnya Seingatnya, belum pernah ibunya begitu cerwet menyampaikan pesannya Tapi demi cincin itu, dia sudah berulang kali mengulang pesan wanti-wantinya Kendatipun ibunya berusaha tenang namun jelas tidak dapat menutupi perasaan tegang di hatinya Begitu tegangnya dia sampai dirinya yang menjadi putrinya pun dapat merasakan Tentu saja dia tidak bakal tahu kalau cincin itu mempunyai riwayat yang luar biasa Jadi bukan lantaran pada 30 tahun berselang ibunya pernah mengenakan cincin itu Maka kedua orang sahabatnya Hwe Kho Hwesyo dan Bo Ciong Long mengenali cincin tersebut Hingga benda itu bisa dipakai sebagai tanda pengenal Sepeninggal putrinya, tanpa terasa Sobun hujan terbayang kembali dirinya saat berusia setara putrinya dulu Untuk sesaat dia duduk termangu-mangu Lama, dia baru menghela nafas sambil berpikir Entah bagaimana reaksi Bo Ciong Long ketika melihat cincin itu Waktu berlangsung begitu cepat Dia pun membayangkan kembali kisahnya pada 30 tahun berselang 30 tahun yang lalu Bo Ciong Long lah yang telah menghadiahkan cincin itu kepadanya Waktu itu mereka sudah saling mencintai Kedua belah pihak menyangkap pihak lawan lah yang bakal menjadi pendampingnya sepanjang masa Tapi di kediaman Bo Ciong Long sedang berlangsung persiapan lamaran Orang tuanya tertarik untuk meminta piawomoynya menjadi menantu mereka Akan tetapi pihak keluarga Seng Wanita tidak begitu menyukai Bo Ciong Long Mereka menganggap meski latar belakang keluarga Bo Ciong Long amat termasuhur Namun dia kelewat mogor, senang menggait bunga menyentuh pohon liu di tempat luaran Dalam hal nama baik mereka merasa kurang serasi Saat itu dia tinggal di rumah famili di kota Heng Chiu Kebetulan Bo Ciong Long pun sedang berpesiar di kota Heng Chiu Boleh dikata hampir setiap 2-3 hari sekali mereka pasti bersuamuka Tapi sayang tiada perjamuan yang tidak berakhir Bagaimanapun cintanya mereka berdua Pada akhirnya tiba juga saat di mana mereka harus berpisah Tidak jelas apakah keluarganya sudah mendengar ulahnya itu Berulang kali ayahnya mengirim surat minta dia untuk pulang Bahkan akhirnya memberi batas waktu untuknya agar segera kembali Bila sampai lewat batas waktunya belum juga kembali Ayahnya tidak mau mengakuinya sebagai anak lagi Cincin inilah yang diberikan Bo Ciong Long menjelang dia pulang ke rumah Pada umumnya cincin digunakan sebagai tanda untuk pertunangan Tapi sayang cincin yang diberikan Bo Ciong Long bukanlah cincin pertunangan Cinta harus teguh dan keras melebihi emas Harus lebih bersinar daripada batu permata Inilah kata-kata yang disampaikan Bo Ciong Long ketika menggunakan cincin itu di jari tangannya Cincin itu memang terbuat dari batu mestika yang kekerasannya melebihi emas Perduli perubahan apapun yang bakal terjadi kelak Cintaku kepadamu masih tetap seperti cincin batu mestika ini Selamanya tidak pernah haus, selamanya tidak pernah pudar Tunggulah kedatanganku dengan sabar Walaupun sekarang aku belum meminangmu Tapi sekembaliku nanti aku akan menikahi dirimu Demikian Bo Ciong Long berpesan Dia pun mempercayai perkataan Bo Ciong Long Dia merasa pernikahan di antara mereka hanya masalah waktu Karena itu tanpa ragu dikenakannya cincin pemberian itu Siapa tahu kepergian Bo Ciong Long tidak pernah kembali lagi Walaupun sinar yang terpancar dari cincin itu tidak pernah memudar Namun kisah percintaan mereka waktu itu seakan sudah disegel Sudah pupus sebelum mekar Bo Ciong Long tidak pernah muncul untuk meminang Tapi orang pertama yang meminangnya bukanlah orang yang belakangan menjadi suaminya Dia adalah pemuda lain Pemuda inilah yang dikemudian hari menjadi Hwe E Kho Hwasyu Hwe E Kho adalah sahabat karib Bo Ciong Long Sama seperti Bo Ciong Long Dia pun jatuh hati kepadanya Terhadap pinangan yang diajukan Hwe E Kho Dia tidak pernah mengucapkan sepatah katapun Yang dia lakukan hanya Mengangkat jari tangannya dan memperlihatkan cincin itu Dia tidak tahu apakah lantaran putus cinta hingga akhirnya Hwe E Kho menjadi pendeta Tapi beberapa patah kata yang diucapkan Hwe E Kho menjelang perginya tidak pernah dia lupakan hingga detik ini Aku tidak mempunyai batu mestika untuk diberikan kepadamu Tapi perasaan cintaku kepadamu tidak pernah akan berubah untuk selamanya Terlepas dengan siapapun kau bakal menikah Aku sama sekali tidak berharap mendapatkan apa-apa darimu Tapi aku dapat memberikan benda yang jauh lebih berharga daripada batu mestika untuk dirimu Yakni nyawaku Bila kau memerlukan, ambillah setiap saat Peristiwa yang terjadi 30 tahun berselang satu per satu melintas dalam benaknya Dari semua kejadian itu sebenarnya siapa yang salah? Cinta siapa yang lebih tulus? Seabun Hujan tidak tahu, karena dia pun merasa kebingungan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya